Bab 901, Memusnahkan Divisi Cahaya Ungu Kepala kematian tersembunyi melontarkan senyum kejam. Kami hanya mengambil beberapa minat. Target terbesar kami masih bajingan itu, Jiang Chen. Dia membunuh sejumlah anggota kami bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang dia memiliki karunia di seluruh dunia di kepalanya. Mungkin suatu hari dia akan melakukannya. Melarikan diri kembali ke sini. Kita semua harus menjaga mata kita tetap terbuka. Mata berkobar di mana-mana di galeri kacang. Suara nama Jiang Chen sudah cukup untuk mengingatkan mereka tentang jumlah pangeran terkait yang dijanjikan oleh Ibu Kota Surgawi Abadi. Penatua Kiyu juga meludah dengan penuh kebencian. Anak itu adalah musuh bebuyutan Sekte Matahari Ungu. Jika kita bisa menangkapnya, kita harus membawanya ke Ibu Kota Surgawi Abadi untuk menerima hadiah kita. Kepala kematian tersembunyi mencibir dalam penghinaan rahasia. Betapa bodohnya hadiah dari Ibu Kota Surgawi Abadi. Sekte Ninesun Sky kami memiliki karunia internal di kepala anak itu juga, dengan barang yang cocok. Selain petinggi Ninesun Sky Sekte, bagaimanapun, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Dari sudut pandang kasar, Eternal Celestial Capital adalah penerbit hadiah Jiang Chen. Kita harus melihat misi baru-baru ini ke kerajaan Sky Laurel. Kami dari kematian tersembunyi menekankan efisiensi. Sudah beberapa hari sejak kami menerima kabar dari mereka. Kirim beberapa orang lagi untuk memeriksanya. Kepala itu jelas agak tidak puas dengan kemampuan bawahannya. Tiba-tiba, tawa samar bergema di udara. Tidak perlu. Mereka tidak akan kembali. Suara itu sangat tidak pada tempatnya. Tidak ada indikasi sumbernya sebelum emanasinya. Semua orang yang hadir melompat ke kursi mereka. Siapa? Siapa itu? Apa? Di mana? Beberapa merasa seperti sedang berhalusinasi. Apakah salah satu dari mereka sengaja bersikap negatif? Tapi suara itu datang dari udara tipis, bukan dari seseorang di antara penonton yang duduk. Kepala kematian tersembunyi memfokuskan matanya dan mengerahkan kesadarannya ke sekelilingnya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dari mana asalmu, teman? Apakah Anda tidak tahu bahwa itu tepat untuk memberitahu kami sebelumnya? Petik 2 Sebelumnya, ya, suara aneh itu muncul lagi, kali ini dari sudut yang berbeda. Bagaimana saya bisa memastikan bahwa Anda semua tidak akan lari ke suatu tempat jika saya melakukan itu? Perubahan konstan pada posisi suara yang tampak membuatnya tampak seperti ada seseorang yang tak terlihat di udara yang terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Mereka melakukan perjalanan secara instan, dan sepertinya mereka bahkan tidak ada. Kepala kematian tersembunyi hitam karena marah. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa semua misteri yang berlebihan ini? Ah, tapi kupikir itu spesialisasi sektemu. Suara itu bergema di seluruh aula besar, tetapi tidak ada yang bisa menentukan lokasi persisnya. Bahkan dengan kesadarannya yang sepenuhnya dikerahkan, kepala divisi tidak memiliki petunjuk dari mana suara itu berasal. Situasinya menakutkan. Sejak dia beruntung dengan saudara angkatnya, kekuatan kepala kematian tersembunyi telah tumbuh dengan pesat. Dia secara bertahap mengumpulkan keagungan yang baru ditemukan. Dia merasa bahwa dia bisa menghadapi kultifator manapun di aliansi 16 kerajaan. Bahkan di luar itu, mereka masih memiliki sekte langit Ninesuns untuk mendukung mereka. Organisasinya telah berkembang selama beberapa tahun terakhir, yang membawanya dari balik layar menjadi pusat perhatian. Maklum, sifatnya telah berubah drastis dengan pergeseran ini. Dia sekarang merasa tidak dapat ditoleransi untuk dipermainkan di wilayahnya sendiri seperti ini dan dipenuhi amarah. Karena kamu bermain game menganggur seperti itu dengan kami, aku menganggap kamu memegang sekte Ninesuns Sky sama sekali. Para atasannya tampaknya menjadi satu-satunya hal yang masih ada di pikiran kepala divisi. Itu tentu saja berhasil menenangkan yang lain. Kekacauan di ruangan itu sedikit meredah. Sekte langit Ninesuns, lucu Anda harus mengatakan itu. Saya mendengar bahwa beberapa murid terbaik mereka telah ditebang satu demi satu, dan bahwa mereka telah kehilangan muka berkali-kali untuk Bud. Apakah itu sekte yang kamu bicarakan? Beraninya kamu, semua orang di ruangan itu melompat karena penghinaan itu. Kata-kata memalukan seperti itu kepada sekte langit yang hebat harus dihukum mati. Kepala divisi, orang ini harus mati. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Betul sekali. Begitulah nasib siapapun yang berani menghina sekte langit. Kepala kematian tersembunyi sedikit lebih berpikiran jernih. Dia diam-diam resah tentang situasi. Kematian, itu mudah untuk dikatakan, tetapi untuk siapa pada akhirnya. Mereka bahkan tidak bisa menangkap bayangan orang ini. Tenang, semuanya, menenangkan diri. Dia memberi perintah yang sesuai. Dapatkan formasi dan besiaplah untuk musuh. Bawahannya bergerak sesuai dengan perintahnya. Teman, kamu bisa memutuskan sendiri apakah kamu musuh kami atau bukan. Jika Anda memiliki dendam dengan sekte langit Ninesuns, Anda harus pergi ke markas mereka sebagai gantinya. Mengapa memamerkan kekuatanmu di salah satu divisi belaka mereka? Petik 2. Meskipun nada pernyataan ini masih agak keras, itu telah melunak jauh dari sebelumnya. Tentu saja aku akan pergi ke markas. Tapi seperti yang saya katakan, saya datang ke sini untuk mengumpulkan bunga di muka. Petik 2. Maksud kamu apa? Wajah kepala itu membeku. Tidak ada yang khusus. Aku mengirimmu ke dunia luar. Suara itu tidak jelas, hampir biasa, seolah-olah mengucapkan kata-kata biasa. Namun, isi pesannya membuat hati semua orang melompat. Betapa sombongnya, kepala divisi mengeluarkan cermin yang halus dan berkilau. Itu bersinar dengan cahaya menakjubkan yang membanjiri sudut-sudut ruangan. Suara itu tertawa dengan tenang, kamu tidak perlu pergi sejauh itu. Aku di sini. Begitu kata-kata itu diucapkan, dua sosok muncul di tengah aulah. Satu laki-laki dan satu perempuan, keduanya cukup muda. Mereka berdiri dengan kelesuan yang aneh, wajah mereka tanpa ekspresi. Bagi kepala divisi, kedua wajah itu tidak asing. Bunuh mereka berdua. Dia mengeluarkan raungan gila, menggembar-gemborkan tuduhan bawahannya. Jiang Chen tersenyum tipis. Badut-badut ini tidak pantas dibunuh oleh teratainya. Dia menguatkan dirinya, dan kekuatan magnet meledak di kedua arah. Segera setelah itu, tentakel ginsengnya mengikuti, menyebar ke segala arah. Para pembudidaya dari divisi cahaya ungu hampir tidak sekuat yang berkeliaran yang telah menyerang Jiang Chen di miriat Kors Valley. Orang-orang itu setidaknya berada di alam asal, dan beberapa bahkan berada di alam bijak awal yang lebih rendah. Tetapi di dalam divisi cahaya ungu ini, satu-satunya pembudidaya alam bijak adalah kepala divisi. Orang-orang terkuat di sekte itu adalah beberapa pembudidaya alam asal yang lemah, sementara sebagian besar pembudidaya yang tersisa berada di alam roh. Jiang Chen tidak perlu menggunakan salah satu metode khususnya, sungguh. Anggota inti divisi dihancurkan oleh tentakel ginseng min, meledak dalam awan darah dan daging. Bagaimana ini bisa? Absurditas adegan itu memberi petunjuk kepada kepala divisi bahwa akhir telah tiba. Bersama dengan beberapa tetua cerdik lainnya, dia mencoba berjalan menuju pintu. Sayangnya, mereka tidak terlalu jauh sebelum mereka menyadari bahwa mereka terjebak dalam formasi. Tidak ada jalan keluar. Mencoba untuk pergi, Jiang Chen mengejek. Kepala kematian tersembunyi berwarna putih karena ketakutan. Orang di hadapannya jauh lebih menakutkan daripada siapapun yang pernah dilihatnya. Dia tidak mungkin berharap untuk menjembatani kesenjangan antara kekuatan mereka. Pak, pak, kita bisa membicarakannya? Bukan. Bahkan sebagai orang dengan banyak pengalaman, gigi kepala divisi bergemeletuk. Jiang Chen mengamati sekelilingnya. Hanya lima atau enam terkuat yang tersisa. Saya rasa tidak banyak yang bisa dibicarakan. Dia berkata dengan dingin. Kepala divisi menggigil. Tuan, apakah Anda tidak takut dengan pembalasan sekte Ninesun Sky? Anda tidak bisa seenaknya menghancurkan divisinya. Apakah Anda memiliki masalah ingatan? Saya pikir saya mengatakan bahwa saya akan pergi ke Ninesun Sky sek nanti. Petik 2. Jika Anda memiliki skor untuk diselesaikan dengan mereka, mengapa membawanya pada kami semut kecil? Kepala divisi menangis. Semut kecil. Jiang Chen meledak dengan tawa. Apakah kamu ingat semua orang yang kamu kirimi pembunuh? Atau jumlah orang yang dibantai oleh Purple Sun ketika mereka berkuasa? Beberapa orang yang tersisa semuanya terkejut dengan pengumuman ini, termasuk kepala divisi. Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Tiba-tiba, kepala itu menyadari, kamu, kamu adalah Jiang itu. Jiang Chen tersenyum tipis lagi. Meraih leher kepala divisi dengan satu tangan, dia menghentikan pria itu berbicara lebih jauh. Mati. Dengan yang lain, dia membunuh orang-orang yang tersisa, mengejutkan orang-orang dengan serangan telapak tangan. Dia terus mencengkeram kehidupan kepala divisi di tangannya. Kamu pintar, tapi kamu terlalu berlebihan saat pertama kali mencoba menyentuhku. Gigi kepala divisi itu bergemeletuk karena marah. Segala sesuatu tentang hari ini terlalu aneh. Mereka telah bertahun-tahun berlayar dengan mulus, dan mereka akan melakukan sesuatu yang besar dan mendaki lebih tinggi lagi. Tapi semuanya runtuh dengan tamparan tunggal ini. Perasaan kehilangan yang akut membuatnya berpikir itu semacam mimpi buruk. Dia tidak percaya, tapi dia tidak memohon untuk hidupnya. Dia tahu bahwa dia sudah mati tanpa keraguan, jadi dia menjadi tidak takut. Jiang Chen, kamu binatang. Kamu berani kembali. Dia berteriak keras. Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Sekte langit akan mencabik-cabikmu. Pemikiran yang menyenangkan. Aku ragu itu akan membuahkan hasil, meskipun Jiang Chen sangat santai. Dia memukul kepala divisi menjadi debu, lalu menghancurkan seluruh Aula dengan beberapa lagi. Adapun bawahan divisi, Jiang Chen tidak perlu merawat mereka sendiri. Tikus penggigit emas menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang jauh lebih baik daripada yang dia lakukan. Setelah satu jam, tidak ada yang tersisa di markas seluruh divisi cahaya ungu. Hati Jiang Chen setenang dan tidak terganggu seperti genangan air. Dia tidak kasihan pada faksi seperti divisi cahaya ungu. Tidak peduli apakah itu kematian tersembunyi atau sisa-sisa dari sekte matahari ungu, mereka adalah momok bagi aliansi 16 kerajaan. Itu adalah kejahatan untuk meninggalkan siapapun di sini hidup-hidup. Tidak ada rasa bersalah dalam membunuh mereka. Berita tentang pembantaian itu keluar dari aliansi 16 kerajaan beberapa hari kemudian, divisi cahaya ungu sekte langit Ninesun setelah benar-benar musnah beberapa hari yang lalu. Tidak ada yang tersisa hidup di gunung yang berfungsi sebagai markasnya. Bahkan kehidupan tanaman dan nadiroh telah dihancurkan. Semua fondasi mereka telah disingkirkan untuk selamanya, dan tidak ada kemungkinan untuk dibangun kembali. Butuh waktu lebih lama lagi untuk berita ini mencapai sekte langit Ninesun. Seluruh sekte terperanjat. Meskipun divisi cahaya ungu hanya merupakan divisi yang sangat kecil di antara banyak divisi lainnya, pemusnahan langsung semacam ini merupakan tamparan bagi mereka. Itu adalah tantangan dan provokasi yang sangat besar. Sekte segera mengirim banyak inspektur berbondong-bondong ke miriat domain untuk penyelidikan terperinci. Namun, semua ini hanya akan terjadi sebulan kemudian. Bab 902, Kutukan Pengikat Generasi, terselesaikan. Sekte Ninesun setelah terkejut dan marah, tapi itu tidak seperti rangkaian peristiwa ini semua dianggap berita buruk bagi mereka. Sekte telah berusaha mencari alasan yang bagus untuk menyerang miriat domain selama beberapa waktu. Hari ini, mereka akhirnya memiliki alasan yang dapat dibenarkan. Penghancuran divisi cahaya ungu adalah cacat kecil dalam skema keseluruhan, itu tidak mempengaruhi kekuatan inti sekte langit Ninesun sama sekali. Terlepas dari kemarahan awal mereka, para eksekutif senior dari Ninesun Sky Sekte diam-diam meledak dengan kegembiraan ketika mereka mengirim sekelompok besar inspektur ke miriat domain. Domain miriat saat ini adalah kekacauan yang dikendalikan oleh ibu kota surgawi abadi dan wilayah pertengahan besar Scarlet. Hasil ini sangat tidak menyenangkan sekte langit. Bagaimanapun, mereka telah membuat rencana mereka sendiri untuk miriat domain sejak lama. Sayangnya bagi mereka, skema mereka tidak sehebat Eternal Celestial Capital. Pada akhirnya, sebagian besar domain segudang telah jatuh ke dalam genggaman ibu kota surgawi abadi dan wilayah tengah merah besar. Mengatakan bahwa bagian Ninesun Sky Sekte kecil adalah pernyataan yang meremehkan. Jadi bagaimana mungkin sekte itu bisa puas dengan hasil ini? Mengesampingkan miriat domain yang akan terlibat dalam kekacauan sekali lagi, Jiang Chen saat ini lebih cemas mencoba untuk menyembuhkan huanger dari generasi mengikat kutukan, 3000 meter di bawah tanah daerah terpencil di Swordland Region. Dia telah memperoleh kayu Requiem, dan hanya satu bagian yang dibutuhkan untuk menyembuhkan kutukan pengikat generasi. Kayu Requiem adalah barang terbaik untuk memurnikan jiwa seseorang dan memelihara pikiran seseorang. Itu sering digunakan untuk tujuan seperti itu, bahkan di alam surga. Namun, kayu Requiem yang ada di alam surga jauh lebih tua dan berkualitas lebih tinggi daripada yang ada di benua jurang ilahi. Tapi tentu saja, kayu Requiem yang dia miliki saat ini masih cukup untuk menyembuhkan kutukan pengikat generasi huanger. Meskipun proses perawatannya tidak terlalu rumit, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Menurut perhitungan Jiang Chen, dibutuhkan setidaknya 3-5 bulan untuk menyembuhkan huanger sepenuhnya. Jika perawatannya benar-benar memakan waktu selama itu, maka dia mungkin tidak bisa kembali untuk upacara pembukaan Pagoda Veluriam. Dengan itu, pertempuran pertama yang akan terjadi selama upacara adalah pertempuran Pil. Jiang Chen tidak lagi memiliki apapun yang ingin dia capai dari Pil Dao. Dengan demikian, pertarungan Pil di Pagoda Veluriam tidak terlalu menarik baginya. Bagaimanapun, dia adalah otoritas mutlak dalam adegan Pil Dao Veluriam Kapitel. Dia begitu hebat sehingga bahkan Gunung Merak Suci harus bergantung padanya untuk bertarung melawan Pil Viresity. Mempertimbangkan betapa terkenalnya, Pil King Shen, saat ini, dia tidak perlu lagi membuktikan nilainya. Faktanya, dia curiga bahwa bahkan Kaisar Pivau sendiri tidak mengharapkan dia untuk berpartisipasi dalam pertempuran khusus ini. Proses perawatannya sangat lama, tetapi Jiang Chen menjalani seluruh proses dengan sangat hati-hati. Dia melarang dirinya melakukan kesalahan sekecil apapun. Pada kenyataannya, dia harus menanggung sedikit risiko juga untuk menyingkirkan kutukan pengikat generasi, karena kutukan ini sangat kuat. Tetapi dia memiliki pengalaman kehidupan masa lalunya untuk membimbingnya, dan dia berpengalaman dalam karakteristik kutukan pengikat generasi. Oleh karena itu, proses pengobatan berjalan relatif lancar. Setelah menyuntikkan esensi kayu rekuium ke dalam kesadaran Huang Er, Jiang Chen menggunakan kesadarannya sendiri untuk memaksa kutukan pengikat generasi melawan kekuatan kayu rekuium. Kutukan itu perlahan tapi pasti dimurnikan seperti sutra yang ditarik dari kepompong anyaman. Ini adalah kutukan darah, dan karenanya sangat kuat. Namun, segala sesuatu di dunia ini memiliki kelemahan yang menyertainya, dan kayu rekuium adalah item yang dapat melawan dan memurnikan kutukan khusus ini. Tiga bulan kemudian, ketika jejak terakhir dari kutukan pengikat generasi dimurnikan oleh kayu rekuium, Jiang Chen akhirnya menghela nafas lega. Sudah selesai. Mata Jiang Chen memerah dan sangat lelah. Dia telah bekerja terus-menerus selama beberapa bulan terakhir, dan tugas itu melelahkan baginya, bahkan dengan tingkat kesadarannya. Sebaliknya, Huang Er merasa jauh lebih baik dan lebih santai dari sebelumnya. Kegelapan yang terus-menerus membayangi kesadarannya akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat dia menikmati tingkat kenyamanan baru yang hanya bisa dinikmati oleh orang normal, Huang Er merasa matanya berubah berkabut meskipun temperamennya tenang. Dia memeluk Jiang Chen erat-erat di lengannya, ingin tidak pernah melepaskannya. Saat ini, satu-satunya pikiran yang melintas di benaknya adalah bahwa pria ini adalah langitnya, buminya, dan segalanya baginya. Dia sangat sedih melihat sejauh mana Jiang Chen telah mendorong dirinya sendiri demi dirinya. Saudara Chen, mengetahui Anda adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup saya. Huang Er bergumam pelan seperti sedang bermimpi. Saat dia melihat Jiang Chen tidur nyenyak di pelukannya, dia dengan lembut menekan ciuman kedahinya dengan pipi memerah. Matanya dipenuhi dengan cinta yang tak terbatas. Huang Er dilahirkan dengan watak yang tenang, dan tidak ada pemuda yang pernah berhasil meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Tapi pria ini, dia bahkan akan menyerahkan nyawanya untuk melindunginya. Semangat Jiang Chen sepenuhnya terisi kembali setelah dia menghabiskan kira-kira empat hari penuh dalam pemulihan. Baru sekarang dia punya waktu untuk memeriksa secara menyeluruh hadiah yang dia dapatkan. Dari pertempuran melawan Lusinan, dia telah mendapatkan kuali besar yang akan berfungsi sebagai peralatan pertahanan yang bagus. Delapan patung yang dulunya milik Pangeran Sang Ping juga luar biasa. Satu-satunya penyesalan yang dia miliki tentang pengangkutan ini adalah bahwa piringan formasi hilang. Lusinan memiliki sedikit lebih banyak harta rampasan dan kekayaan yang mengejutkan. Tentu, mereka semua berada di bawah kepemilikan Jiang Chen sekarang. Jiang Chen juga telah memperoleh sekumpulan ramuan roh peringkat langit dari setan kayu. Mereka semua adalah herbal roh peringkat langit asli. Dia telah memperoleh setidaknya selusin ramuan roh peringkat langit selama perjalanan ini. Oleh karena itu, dia saat ini memiliki hampir 20 ramuan roh peringkat langit. Itu pasti jumlah ramuan roh yang mengejutkan. Saat ini, hanya segelintir kaisar besar yang lebih kaya darinya. Tentu saja, hadiah terbesar dari perjalanan ini adalah peningkatan kultivasinya. Jiang Chen sudah memperhatikan bahwa dia hanya selisih tipis dari mencapai ranah bijak tingkat ke-6. Mengambil keuntungan dari celah pendek ini, dia menembak melewati batas ini dan menyelesaikan kenaikannya dengan lancar. Jiang Chen tidak puas dengan hanya naik satu tingkat, namun. Setelah pendakiannya, dia mengonsumsi pil sage semile dan terus berkultivasi. Pil senyum sage telah menjadi hadiah oleh Raja Klan Koiling Dragon, dan itu memungkinkan seorang kultivator alam bijak untuk mendapatkan seluruh tingkat kultivasi tanpa syarat. Jiang Chen tidak menggunakannya sebelumnya karena dia ingin memesannya untuk saat yang tepat ini. Dengan cara ini, dia bisa naik ke alam sage tingkat ke-7 dan segera menjadi ahli alam sage langit. Begitu dia menyelesaikan kenaikannya ke alam bijak langit, kekuatan tempur dan kultivasinya akan meningkat secara dramatis. Jiang Chen telah menggunakan total 3 bulan untuk menyembuhkan huanger dari kutukan pengikat generasinya. Dia menyelesaikannya lebih cepat dari jadwal. Namun, butuh lebih dari sebulan untuk naik ke alam bijak tingkat ke-7. Ketika dia mencapai alam bijak langit dan merasakan energi yang tak terbatas melonjak di dalam tubuhnya, dia merasa benar-benar hebat. Aku akhirnya mencapai alam bijak langit. Mata Jiang Chen berbinar gembira. Kultivasinya tidak pernah berhenti meningkat sejak hari dia mulai berkultivasi, dan sekarang dia akhirnya mencapai alam bijak langit. Dia yakin sekarang bahwa dia bisa melawan seorang ahli ranah kaisar biasa bahkan tanpa peralatannya. Tapi Jiang Chen tidak menjadi lemah hanya karena dia telah menerobos. Memanfaatkan momentum dari kenaikannya, dia mulai berlatih teknik pedang 5 petir ilahi. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk teknik pedang ini sejak lama, dan sekarang hubungannya dengan pedang ilahi pentekolor hampir sempurna. Dia benar-benar memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mengolah teknik pedang ini. Teknik ini telah melalui evolusi yang tak terhitung jumlahnya dari kompleksitas kekesederhanaan, dan sebaliknya. Tentu, Jiang Chen tidak bisa menguasai teknik pedang dalam satu hari. Dia harus mulai berlatih dari gerakan paling dasar. Pedang ilahi pentekolor juga telah dimodifikasi berkali-kali dan memiliki kekuatan besar. Bahkan gerakan sederhana dapat menyebabkan kehancuran dan pergolakan dalam jumlah besar. Langkah pertama dari teknik pedang disebut, World Sucker. Pedang ilahi pentekolor berisi hukum sejati lima guntur. Ketika dieksekusi, itu membunuh dengan kekuatan gerakan ditambah dengan kekuatan dan suara guntur. Butuh setengah bulan bagi Jiang Chen untuk akhirnya memahami esensi dari langkah pertama ini. Karena minat yang tiba-tiba, dia mengeksekusi gerakan itu dan menemukan bahwa dia secara tidak sengaja telah memotong seluruh puncak gunung menjadi dua. Selamat, Saudara Chen. Teknik pedang ini benar-benar luar biasa. Huang Er tidak bodoh, dan dia juga tercengang dengan kekuatan di balik teknik pedang. Jiang Chen terkeke, aku mungkin masih bukan tandinganmu jika kau melawanku dengan kekuatan penuh, Huang Er. Sekarang Huang Er tidak lagi dibatasi oleh kutukan pengikat generasi. Tidak ada lagi alasan baginya untuk menahan diri dari pertempuran. Dia tersenyum indah, jika Anda adalah orang lain, saya tidak akan menyangkal mereka, Saudara Chen. Tapi sekarang saya tidak bisa tidak berpikir bahwa Anda hanya bersikap rendah hati. Petik 2. Saya tidak rendah hati. Kembali ke istana Regal Pil, hanya butuh satu gerakan untuk menakut-nakuti Cao Jin agar melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Itu adalah cerita legendaris di Regal Pil Palace. Kau tahu. Huang Er terkikik, aku tidak bisa melakukan apa-apa saat kau tidak ada. Anda akan kehilangan muka jika saya membiarkannya berperilaku kejam di depan pintu masuk Regal Pil Palace, bukan? Petik 2. Jiang Chen tertawa keras dan bahagia. Dia merasa senang melihat Huang Er ceria yang tidak lagi tesiksa oleh kutukan pengikat generasi. Salah satu kekhawatiran terbesarnya akhirnya benar-benar diredakan. Tapi aku ingin tahu di mana Penatua Sun. Bahkan jika dia kembali ke miriat Abyss Island, dia seharusnya sudah kembali, kan? Dia menghela nafas pelan saat mengingat Penatua Sen. Huang Er juga tampak sedikit khawatir ketika Penatua Sun dibesarkan. Penatua Sun adalah pria yang keras kepala, dan dia sangat peduli padaku. Aku hanya takut dia tidak mau kembali tanpa Requiem Wood. Lebih buruk lagi, saya khawatir dia akan mengambil risiko berbahaya untuk menemukannya. Saya harap dia segera kembali. Huang Er mengangguk setuju, omong-omong, hadiah itu seharusnya tidak valid sekarang, kan? Mari kita cari waktu yang tepat untuk menghapusnya nanti. Akan sangat mengerikan jika mereka yang melihatnya memutuskan untuk lari ke hutan belantara yang sunyi untuk mencari kayu Requiem dan kehilangan nyawa mereka demi peninggalan kaisar yang hebat dalam prosesnya. Huang Er dilahirkan dengan baik hati, jadi dia tidak ingin melihat seseorang mendapat masalah demi dia, terutama karena dia sekarang dibebaskan dari kutukan pengikat generasi. Jiang Chen mengangguk, ayo, semuanya dilakukan. Mari kita kembali ke Veluriam Kapitel. Duo itu berjalan keluar dari tempat persembunyian mereka dan kembali ke kota Taiah. Kota ini meninggalkan kesan yang cukup buruk pada Jiang Chen. Dia tidak pernah melupakan fakta bahwa kota Taiah telah membantu Gong Wu Ji yang jahat dalam usahanya untuk memburu Jiang Chen. Sekarang setelah dia kembali, Jiang Chen bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan kesempatan untuk menunjukkan penghargaannya kepada mereka. Namun, setelah keduanya berjalan ke kota, mereka mendengar bahwa Eternal Celestial Kapitel dan Ninesun Sky Sekte sebenarnya mulai bertarung satu sama lain di miriat domain. Sekte Langit Ninesun mengklaim bahwa ibu kota surgawi abadi telah menghancurkan divisi cahaya ungu mereka. Namun, Eternal Celestial Kapitel mengatakan bahwa Ninesun Sky Sekte membuat sesuatu dari ketiadaan sehingga mereka dapat menyerang miriat domain. Tidak ada sekte yang menyerah, mengingat bagaimana mereka adalah pesaing yang berbagi banyak permusuhan untuk memulai. Akibatnya, emosi yang meningkat akhirnya menghasilkan perang besar-besaran yang pecah di dalam miriat domain. Berita itu mengirimkan gelombang kesenangan ke dalam pikiran Jiang Chen. Ini pertempuran udara. Bab 903, Pertemuan Pagoda Veluriam. Jiang Chen hanya membenci dua sekte ini. Dia benar-benar puas melihat mereka di tenggorokan masing-masing. Sayangnya, dia tidak memiliki waktu luang untuk melihat semuanya secara pribadi. Sudah lama sejak kepergiannya dari Veluriam Kapitel. Meskipun perjalanannya sebagian besar berjalan lancar, dia telah menghabiskan beberapa bulan memulihkan Huang Er kembali ke kesehatan penuh. Setelah itu, dia telah menghabiskan beberapa lagi menerobos ke alam bijak peringkat langit. Secara keseluruhan, itu adalah jumlah hari yang cukup banyak. Dia pasti akan melewatkan upacara pembukaan Pagoda Veluriam. Festival yang berpusat di sekitar pagoda hanya terjadi setiap 60 tahun sekali. Itu adalah panggung yang sangat baik bagi bintang yang sedang naik daun di ibu kota untuk menguji kekuatan mereka. Kebaktian dimulai dengan benar pada hari kelima belas bulan ketiga. Dari perhitungannya, itu sudah bulan keempat. Itu berarti pertempuran pagoda sudah dimulai. Untungnya, reputasi terkait pil Jiang Chen di kota sudah tidak dapat diatasi. Dia tidak membutuhkan acara itu untuk menyebarkan ketenarannya. Dia tidak kehilangan banyak hal dengan melewatkan tontonan. Karena Eternal Celestial Capital dan Ninesun Skysec saat ini terlibat dalam pertempuran sengit, perjalanan kembali Jiang Chen dan Huang Er cukup lancar. Sementara itu, pertempuran pagoda sedang berjalan lancar. Peserta untuk pertempuran tahun ini jauh lebih banyak. Mungkin mereka telah terinspirasi oleh legenda, Pil King Zen, tertentu, tetapi para jenius dari seluruh penjuru datang ke pertempuran pagoda, berniat menggunakan pertempuran sebagai panggung untuk membuktikan nilai mereka dan menunjukkan keterampilan mereka. Ambisi mereka menambahkan banyak kegembiraan untuk proses. Karena Pil Raja Zen ilahi tidak berpartisipasi, banyak jenius Pil berbakat ingin mengambil mahkota, dan dengan melakukan itu, membedakan diri mereka sebagai yang terbaik kedua. Satu-satunya kerugian adalah Pil King Zen, yang telah mengalahkan Pil Firesity, belum muncul di salah satu acara pagoda. Secara khusus, banyak jenius Pil menyerukan Raja Pil yang terkenal untuk menjadi wasit atas proses tersebut. Teriakan untuk permintaan ini begitu besar sehingga seluruh Veluriam Capital tersapu olehnya. Meskipun mereka diabaikan pada awalnya, ada kekuatan dalam jumlah. Petisi itu sampai ke telinga tujuh kaisar besar yang diberi gelar. Kaisar Pivau harus turun tangan untuk menenangkan mereka. Pil King Zen sedang bepergian dan belum kembali. Tetapi karena semua orang sangat mengharapkan keajaiban muda itu, kaisar akan melakukan segala daya untuk menemukan Raja Pil sehingga dia dapat mengambil bagian dalam sisa perayaan. Jiang Chen telah berjanji dia akan kembali untuk pembukaan pagoda Veluriam, dan kepercayaan kaisar padanya teguh dan tak tergoyahkan. Selama tidak ada keadaan yang meringankan, dia akan kembali. Untuk upacara tahun ini, kaisar Pivau tampaknya tidak menonjolkan diri secara umum. Dia mendelegasikan sebagian besar tugas kepada kaisar agung bergelar lainnya dan tidak terlalu sering menunjukkan dirinya. Perubahan ini menyebabkan pergeseran halus angin yang bertiup melalui kota. Apakah kaisar terlalu tua? Ini adalah pemikiran pertama yang terlintas di benak banyak orang. Atau karena dia terlalu sedih dengan meninggalnya muridnya, Tuan Mudavan? Apakah dia tidak lagi percaya pada warisan kota? Lebih penting lagi, apakah waktu kaisar surah ini untuk naik panggung? Meskipun tidak ada pengumuman, tidak ada versi resmi dari peristiwa, setiap tanda menunjukkan kemungkinan yang berbeda dari yang terakhir. Klan di bawah kaisar surah mengambil kesempatan untuk mengangkat kepala mereka sekali lagi. Dampak dari jatuhnya klan mayastik dari anugerah tampaknya telah menghilang. Dibandingkan dengan mereka, klan di bawah komando kaisar Pivau sama sekali tidak mencolok. Meskipun raja klan naga melingkar telah muncul di upacara dan perayaan terkait, sebuah desas-desus menyebar ke seluruh kota bahwa dia mendekati akhir dari umur alaminya. Dia akan menjalani disipasi kultivasi dalam satu atau dua tahun ke depan, bahkan mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Tuan klan naga melingkar berada di ujung talinya. Karena sikap rendah hati yang diambil oleh kaisar Pivau dan klan utamanya, suasana penasaran membayangi upacara tahun ini. Di dalam ola klan naga melingkar, penguasa klan sedih. Tuan muda jisan berdiri di sampingnya, alisnya juga berkerut. Tidak ada pria yang sangat ceria. Oleh ketiga, apakah ada berita tentang Pilking Sen? Tuan klan naga melingkar menghela nafas pelan. Tidak saat ini, balasan jisan tidak senang. Tuan klan mengambil daftar nama, membacanya berulang-ulang. Seratus teratas untuk para pemuda bangsawan dan pembudidaya pengembara keluar. Batang atas di bawah panji yang mulia Pivau hanya memiliki 23 tempat di seratus teratas, hampir merupakan titik terendah dalam sejarah. Kaisar Sura, di sisi lain, memiliki 20. Mereka saling berhadapan satu sama lain, dan persaingan sangat ketat. Jelas, dia tidak senang pada kenyataan bahwa ada kompetisi di tempat pertama. Jisan berbagi dalam penderitaannya. Jika bukan karena jatuhnya klan mayestik, aku memperkirakan jumlah antara kedua kaisar akan sama sekarang. Ya, itulah mengapa ada perasaan tidak nyaman di Veluriam. Pendapat yang berlaku adalah bahwa kaisar Pivau ingin menyerahkan tahta kepada kaisar Shuro. Ada desas-desus yang lebih tidak masuk akal yang menyatakan bahwa yang mulia terlalu tua dan tidak dapat lagi bersaing secara efektif dengan kaisar Sura lagi. Ada rasa ketidakberdayaan yang nyata dari kata-kata Tuan Koiling Dragon Klan. Konyol, orang-orang ini konyol. Kaisar Pivau telah memerintah Veluriam selama ribuan tahun. Bagaimana dia bisa kalah dari kaisar Sura? Jisan adalah penggemar berat kaisar. Dia bahkan tidak akan menghibur pikiran itu. Namun, situasinya agak menggelora. Bahkan vaksi yang paling dekat dengan kaisar Pivau tidak tahu apa yang dipikirkan yang mulia. Tuan Klan, apakah yang mulia memasang jebakan? Jisan tidak bisa tidak bertanya. Tuan Klan tertawa kering. Setelah beberapa pertimbangan, dia menggelengkan kepalanya. Aku juga sudah memikirkan itu. Pikiran yang mulia sulit bagi kita semua manusia untuk memahaminya. Tetapi memang benar bahwa manajemen yang mulia atas Gunung Merak Suci dan Ibu Kota Veluriam telah melonggar dalam beberapa tahun terakhir. Hampir seolah-olah itu disengaja. Petik 2. Mengapa? Apakah yang mulia akhirnya melihat semuanya dan melepaskan belenggu kekuasaan dan ambisi? Jisan tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Yang mulia berwawasan luas dan bijaksana. Saya tidak ragu bahwa dia punya alasan. Tuan Klan menggelengkan kepalanya, bingung. Mungkin dia benar-benar memiliki rencana berbeda yang tidak bisa kita lihat. Dalam perspektif saya, Kaisar Surah memiliki bakat dan keterampilan untuk memikul tugas kota, tetapi kekayaan dan moralnya masih agak kurang. Ada sesuatu yang hilang dalam cara dia membawa dirinya, setidaknya dibandingkan dengan Kaisar Pivau. Cara dia membawa dirinya sendiri, Jisan bingung. Itu benar, meskipun itu mungkin sedikit tidak penting, sang penguasa Klan menjelaskan. Mari kita lihat dari perspektif yang berbeda. Karena Kaisar Pivau yang bertanggung jawab, kita dapat mengabaikan ancaman sekte tingkat pertama dan membayangi mereka. Itu sebabnya kita bisa melawan bahkan entitas sebesar pilviresiti. Di tangan Kaisar Surah, saya tidak yakin apakah kita bisa melakukan hal yang sama. Itulah perbedaannya. Perbandingan mengklarifikasi hal-hal untuk Jisan segera. Dia menggaruk kepalanya, terganggu oleh kemungkinan itu. Saya benar-benar tidak ingin itu terjadi. Yang mulia tampaknya menaruh minat yang kuat pada saudaraku yang bersumpah itu, tetapi pria itu menghilang pada saat yang begitu genting. Itu membuatku khawatir tentang banyak hal. Tuan Muda Jisan benar-benar khawatir. Dia ingin Jisan menjadi murid pribadi Kaisar Pivau dari lubuk hatinya. Dia bahkan ingin Jiang Chen menggantikan Tuan Muda Fan jika memungkinkan, dan menjadi pewaris Kaisar yang paling dikagumi. Itu juga kondusif untuk perkembangan Klan Naga Melingkar. Tapi Jiang Chen tidak ada di sini saat dia membutuhkan orang itu. Tuan Koiling Dragon Klan sama prihatinnya dengan Jisan. Tidak seperti yang terakhir, dia cemas tentang kematiannya. Meskipun penyembuhan Jiang Chen baik untuk dua atau tiga tahun ke depan, itu akan berlalu dalam sekejap mata. Dia tidak ingin pingsan pada saat yang begitu penting dan rumit. Jika dia melakukannya, seluruh Klan pasti akan segera mengikutinya. Tuan Klan, saya mendengar bahwa Yang Mulia telah berjanji untuk menemukan saudara lelaki saya yang disumpah. Tentunya tidak akan ada masalah jika itu masalahnya. Itu tergantung kemana dia pergi. Jika jauh, bahkan Yang Mulia akan kesulitan menemukannya. Tuan Klan menggelengkan kepalanya. Lebih penting lagi, saya harap tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. Seluruh percakapan mengganggu Jisan. Dia memutuskan untuk mengubah topik dengan mengajukan pertanyaan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Bagaimana dengan seratus pembudidaya pengembara teratas kali ini? Tuan Klan Naga melingkar dihibur oleh pertanyaan itu, matanya berbinar. Ada beberapa pembudidaya yang sangat berbakat tahun ini. Satu orang misterius khususnya memiliki keunggulan mutlak atas yang lain, dan menunjukkan janji yang luar biasa. Menurutku dia bahkan bisa berhadapan langsung dengan pemuda bangsawan. Oh, begitu. Sungguh pria yang mengesankan. Dan Anda mengatakan dia adalah seorang kultifator pengembara. Jisan sangat terkejut. Mungkinkah saudaraku yang melakukan trik baru di atas kepala kita? Tuan Klan tersenyum kecut. Ide itu juga muncul di kepalaku, tapi kenyataannya mungkin bukan itu masalahnya. Pria itu berbakat, tetapi dia menggunakan metode yang sangat berbeda dibandingkan dengan Pilking Zen. Bakatnya luar biasa, tetapi mereka masih belum cukup jenius. Tetap saja, sungguh menakjubkan melihat seseorang seperti itu di Veluriam. Kalau begitu, bukankah kita harus menghubunginya sebelumnya? Mata Jisan berbinar. Tuan Klan Naga melingkar terbatuk. Saya tidak berpikir kita bisa membuatnya bergabung dengan kita. Tujuh Kaisar memiliki pilihan mereka sebelum kita mendapatkan giliran, dan mereka memiliki lebih banyak untuk ditawarkan. Sepuluh pertama dalam daftar pembudidaya pengembara umumnya semuanya direnggut oleh para Kaisar. Kami hanya bisa memikirkan yang kesebelas dan seterusnya. Petik dua. Lalu, apakah Kaisar Pivau memiliki kecenderungan untuk mengajukan penawaran? Jisan buru-buru bertanya. Ternyata tidak. Kaisar Pivau belum mengirim utusan yang menanyakan tentang dia. Kami juga tidak memiliki informasi apapun dari orang yang bersangkutan. Namun, dari keadaan saat ini, kontak Kaisar Surah dengannya adalah yang paling sering. Banyak orang berspekulasi bahwa dia akan bergabung dengan mereka pada akhirnya. Ini adalah berita buruk bagi siapapun di bawah sayap Kaisar Pivau. Kultifator pengembara peringkat atas biasanya memilih vaksi terkuat untuk bergabung. Jika orang yang menempati posisi pertama dalam pertempuran pagoda diambil oleh Kaisar Surah, itu mengirimkan sinyal buruk, yaitu, untuk para jenius teratas, Kaisar Surah sekarang lebih menarik daripada Kaisar Merak. Bab 904, Calon Penerus Kaisar Merak Lin Yanyu merasa senang seperti pukulan akhir-akhir ini, tapi dia terganggu oleh sedikit kekhawatiran. Untungnya, itu adalah jenis yang bahagia. Setengah tahun yang lalu, setelah meninggalkan hutan belantara yang sunyi, dia telah mengindahkan Saran, Dawis Huang, dan melakukan perjalanan ke Veluriam Kapitel. Dia telah mendengar bahwa pertemuan pagoda Veluriam yang diadakan setiap 60 tahun akan segera dimulai, dan bahkan para pembudidaya pengembara memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam acara tersebut dan berpotensi meningkatkan status mereka. Berita ini sangat menguatkan Lin Yanyu. Dia adalah anjing liar di Pilvire City, dan Veluriam Kapitel adalah musuh bebuyutan Pilvire City. Jika dia bisa mendapatkan tempatnya di Veluriam Kapitel, dia mungkin bisa membalas dendam untuk keluarganya suatu hari nanti. Jika dia membiarkan kesempatan ini lewat, dia tidak bisa melihat sedikitpun harapan untuk membalas dendam, bahkan jika dia hidup selama beberapa ribu tahun lagi. Oleh karena itu, dia telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam pertemuan pagoda Veluriam hampir tanpa berpikir. Dia akan berpartisipasi dalam pertempuran Pilvire sebagai seorang kultifator yang berkeliaran. Lin Yanyu sangat percaya diri dengan bakat Dao Pilvire-nya sendiri. Namun, dia sadar bahwa ada legenda yang bahkan lebih hebat darinya di Veluriam Kapitel, Pilking Zen. Pilking Zen adalah idola Lin Yanyu. Ini terutama benar setelah dia mendengar bahwa Pilking Zen telah mengalahkan Pilking Jilang yang sangat arogan dalam bentrokan untuk Pil panjang umur. Bagaimanapun, Pilking Jilang adalah musuh lama ayah Lin Yanyu. Lin Yanyu selalu berpikir bahwa dalang sebenarnya dibalik kehancuran keluarga Lin adalah raja Pil itu. Itulah mengapa Lin Yanyu cukup mengagumi pria yang mengalahkan Pilking Jilang. Sementara saran, Daois Huang, adalah salah satu alasan mengapa dia datang ke Veluriam Kapitel, keinginannya untuk bertemu dengan Pilking Zen yang terkenal di dunia juga merupakan faktor. Namun, dia tidak dapat menemukan berita tentang Pilking Zen tidak peduli bagaimana dia mencoba bertanya. Ketika pertemuan pagoda Veluriam akan segera dimulai, dan setelah para jenius Dao Pil yang tak terhitung jumlahnya telah meminta secara khusus agar Pilking Zen menjadi hakim pertempuran Pil, Lin Yanyu akhirnya mengetahui bahwa Pilking Zen yang terkenal telah absen dari Veluriam Kapitel cukup lama. Beberapa waktu sudah, berita ini sedikit mengecewakannya. Tetap saja, dia maju dengan penuh kemenangan dalam pertempuran Pil dan ditempatkan pertama di antara seratus pembudidaya pengembara teratas. Banyak kekuatan di Veluriam Kapitel mencari Lin Yanyu dalam upaya untuk merekrutnya setelah peringkat dirilis. Dari semua kekuatan, faksi yang paling proaktif dari mereka, tanpa diragukan lagi, adalah faksi Kaisar Surah. Namun, Lin Yanyu masih belum mengambil keputusan sampai sekarang. Meskipun keadaan Veluriam Kapitel tidak begitu jelas baginya, dia tahu bahwa Kaisar Agung terkuat di Veluriam Kapitel adalah Kaisar Pivau. Selain itu, Pil King Zen yang terkenal lebih dekat dengan Kaisar Pivau. Oleh karena itu, Lin Yanyu tidak membuat keputusan tergesa-gesa, meskipun menghadapi banyak godaan. Namun, seratus nama teratas akan segera diumumkan. Setelah itu, semifinal akan dilakukan untuk menentukan 36 pembudidaya teratas yang akan memasuki pagoda Pil-Pagoda Veluriam. Pagoda Pil berisi setiap warisan Pil-Dao yang pernah ada di Pagoda Veluriam. Itu adalah berangkas rahasia Pil-Dao. Di sini, akan ada banyak peluang. Di dalam gunung Merak Suci. Yang mulia, seratus nama teratas dari pertarungan Pil telah diselesaikan. Apa rencanamu setelah ini? Saya akan langsung mengeksekusinya, tanya Klaus Soar Monarch. Kaisar Pivau tersenyum tipis, saya tidak punya rencana untuk saat ini. Apa rencana tindakanmu, Klaus Soar? Klaus Soar Monarch sedikit lengah dengan pertanyaan balasan. Dia tersenyum masam, situasi internal Veluriam Kapitel saat ini agak canggung. Yang mulia. Semua orang berpikir bahwa Anda berencana untuk segera turun tahta. Bolehkah saya tahu apakah ini benar, yang mulia? Secara alami, semua orang di Gunung Merak Suci sangat peduli dengan pertanyaan ini. Jika Kaisar Pivau benar-benar berencana untuk menyerahkan tahta kepada Kaisar Sura, maka ketidakaktifannya yang aneh akhir-akhir ini akan sangat masuk akal. Tetapi jika Kaisar benar-benar berencana untuk turun tahta, dia seharusnya memberi tahu bawahannya sebelumnya dan memberi mereka waktu untuk mempersiapkan diri secara mental, bukan? Namun, Kaisar Pivau tidak mengatakan apa-apa. Bahkan, dia tidak mengungkapkan sedikitpun rencananya. Keheningannya menyebabkan situasi menjadi lebih canggung dari sebelumnya. Meskipun setiap orang memiliki segala macam tebakan, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Kaisar dengan pasti. Sebagai ajudan Kaisar Pivau yang paling terpercaya, Cloud Soar Monarch tidak pernah berhenti berusaha mencari tahu niat sebenarnya Kaisarnya. Tapi dia gagal, dan sekarang dia tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak bertanya. Melepaskan, Kaisar Pivau menghela nafas pelan. Tatapannya pada Cloud Soar Monarch tiba-tiba berubah bermakna, apakah kamu tahu bahwa aku merasakan Dao Surgawi seribu tahun yang lalu? Jawabannya seperti guntur musim panas. Itu berdering begitu keras di telinga Cloud Soar Monarch sehingga dia tercengang untuk waktu yang sangat, sangat lama. Yang Mulia, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda telah merasakan Dao Surgawi? Kaisar Pivau menghela nafas pelan, tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Saya sudah mencoba untuk menekan perasaan ini selama seribu tahun, tetapi Dao Surgawi tidak dapat dihindari begitu Anda merasakannya pertama kali. Kaisar Surah penuh ambisi, tapi sayangnya dia tidak pernah memiliki keberanian untuk naik ke tampuk kekuasaan dan menghadapiku untuk tahta. Sayangnya, saya hanya bisa menunggu dia mengambil keputusan, tetapi bahkan sampai hari ini, dia masih kurang memiliki keberanian dan kekuatan untuk mengambil keputusan itu. Kaisar Pivau berbicara seolah-olah dia tidak termasuk dalam cerita yang sedang dia ceritakan. Bahkan, dia terdengar sedikit putus asa. Semua orang berpikir bahwa saya semakin tua, dan Kaisar Surah akan menggantikan saya suatu hari nanti. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa saya berharap dia bisa menggantikan saya sesegera mungkin. Cloud Soar Monarch terdiam. Wahyu ini terlalu mengejutkan baginya. Dia tidak pernah menyadari bahwa Kaisar Merak telah mencapai ketinggian yang begitu besar sehingga tidak ada yang bisa memahaminya. Sekarang, tampaknya apa yang disebut kekhawatiran dunia luar sama sekali tidak perlu. Kaisar Pivau telah merasakan Dau Surgawi dan ingin turun tahta sejak lama. Ini karena seorang Kaisar Agung yang telah merasakan Dau Surgawi setara dengan seorang pembudidaya Empyrean setengah langkah. Jika dia benar-benar ingin memegang otoritasnya, maka tidak ada yang bisa menggantikannya. Hanya ada satu alasan mengapa dia akan turun tahta, dan itu karena Kaisar Pivau telah melampaui tingkat di mana kekuatan duniawi tidak lagi berarti apa-apa baginya. Cakrawalanya telah lama melampaui segalanya di Veluriam Kapitel. Dibandingkan dengan Kaisar Merak, mereka sama menyedihkan dan lucunya seperti katak di dasar sumur. Cloud Soar Monarch tenggelam dalam emosi kebanggaan dan kesedihan untuk sementara waktu. Dia bangga karena Kaisar yang dia janjikan setia sangat mampu sehingga dia benar-benar merasakan Dau Surgawi. Tetapi dia juga sedih karena Kaisar pada akhirnya akan mengindahkan panggilan Dau Surgawi dan meninggalkan ibu kota Veluriam suatu hari nanti. Jika hari itu datang, kemana Veluriam Kapitel akan pergi, dan bagaimana nasibnya di masa depan? Akankah kemuliaan yang telah dipertahankan Gunung Merak Suci untuk waktu yang lama akan hilang selamanya setelah ketidakhadirannya? Dan apakah mereka benar-benar harus mengizinkan vaksi Kaisar Surah untuk menguasai Veluriam Kapitel? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Cloud Soar. Selama seribu tahun saya terganggu oleh keadaan sulit ini, tetapi jawabannya akhirnya datang kepada saya dalam beberapa tahun terakhir. Kabut yang pernah menyelimuti masa depan Veluriam Kapitel perlahan-lahan hilang, dan itu telah mencerahkan saya ke jalan yang benar-benar baru. Cloud Soar Monarch gemetar dan menatap Kaisar Pivau dengan kaget, apakah Anda sudah mengambil keputusan, yang mulia? Kaisar Pivau tersenyum tipis, tidak sampai baru-baru ini, tapi ya, saya punya sesuatu dalam pikiran. Kaisar Surah telah membuktikan dirinya sebagai agitator yang baik, tetapi bukan penguasa pemberani yang benar-benar dibutuhkan oleh kekuatan ini. Karena itu, dia hanya bisa menjadi pilihan kedua saya. Petik 2 Pilihan kedua, Cloud Soar Monarch tampak mengernyit, siapa pilihan pertama? Dia tidak tahu mengapa, tetapi Cloud Soar Monarch tiba-tiba teringat Almarhum Tuan Mudavan. Hatinya sakit karena kehilangan. Menurutmu siapa yang paling cocok, Cloud Soar? Kaisar Pivau tiba-tiba bertanya dengan penuh arti. Aduh, Cloud Soar Monarch menghela nafas pelan, Almarhum Tuan Mudavan mungkin adalah kandidat yang paling cocok. Sayangnya, kematiannya masih agak tidak jelas bahkan sampai hari ini. Cloud Soar Monarch selalu berpikir bahwa kematian tak terduga Tuan Mudavan kemungkinan besar disebabkan oleh vaksi Kaisar Surah. Namun, Kaisar Pivau melarang mereka berdiskusi atau menebak-nebak tentang kematiannya. Itulah mengapa Cloud Soar Monarch tidak pernah membicarakannya di depan umum. Tapi Kaisar Pivau tiba-tiba tertawa dan menggelengkan kepalanya. Oh, Cloud Soar. Bahkan kamu dibodohi olehnya, bukan. Petik 2. Maksud kamu apa? Cloud Soar Monarch tertangkap basah. Seperti yang terjadi, sekarang saya bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku membunuh Tuan Mudavan dengan tanganku sendiri. Kaisar Pivau berkata dengan tenang. Apa? Kepala Cloud Soar Monarch berdengung karena terkejut. Dia menatap kosong pada Kaisar Pivau dengan sangat tidak percaya. Garis keturunan Iblis adalah alasan yang dapat dibenarkan untuk dieksekusi. Saya telah menunggu untuk melihat apakah salah satu dari Anda dapat menemukan garis keturunannya. Saya berencana untuk memilih orang itu sebagai penerus Gunung Merak Suci. Sayangnya, tidak satu pun dari Anda yang berhasil menemukan kebenaran. Petik 2. Keras Iblis. Ekspresi Cloud Soar Monarch berubah lagi. Serangkaian wahyu yang mengejutkan ini mulai membanjiri dirinya. Dia bekerja keras untuk menelan beberapa kali sampai akhirnya dia menenangkan diri. Perutnya penuh penyesalan. Dia tidak pernah menyadari bahwa Kaisar Agung telah menguji mereka. Sayangnya, tidak ada pembudidaya Kaisar Puncak yang lulus ujian. Namun, pertanyaan lain segera muncul di benak Cloud Soar Monarch. Jika Kaisar Surah hanya pilihan kedua Kaisar Pivau, lalu siapa pilihan pertamanya? Pikiran Cloud Soar Monarch sekali lagi dipenuhi dengan keraguan. Yang mulia, pelayan Anda benar-benar cerdik. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku tidak tahu siapa yang mungkin menjadi pilihan pertamamu. Siapa kandidat terbaikmu? Secara alami, satu-satunya orang di Valoriam Kapitel yang lebih cocok untuk memerintah daripada Kaisar Surah adalah Kaisar Pivau sendiri. Tapi Kaisar Pivau sudah menjelaskan bahwa dia berencana untuk turun tahta. Jadi siapa yang mungkin menjadi penguasa Valoriam Kapitel di masa depan? Orang ini telah menjadi perhatian selama beberapa waktu. Apakah kamu benar-benar selambat ini, Cloud Soar? Kaisar Pivau menghela nafas. Jawabannya tiba-tiba terlintas di benaknya, dan Cloud Soar Monarch tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Pil King Zen. Apakah maksud Anda Pil Raja Zen? Petik 2 Kamu akhirnya bisa menebaknya. Tapi di mana bakat Dao bela diri Pil King Zen berdiri? Itu belum diverifikasi, kan? Cloud Soar Monarch tidak bisa menggambarkan betapa terkejutnya dia saat ini. Dia tidak meragukan bakat Pil Dao Pil King Zen sedikitpun, tetapi bahkan yang terbaik Pil King Zen hanya menunjukkan potensi luar biasa selama ujian sebelumnya. Genius sejati hanya dapat diidentifikasi melalui kompetisi. Oleh karena itu, apakah Pil King Zen memiliki bakat dan kekuatan Dao bela diri yang unggul atau tidak yang melampaui semua jenius muda lainnya masih menunggu pemeriksaan realitas. Selain itu, Pil King Zen terlalu muda. Jika rencana Kaisar Pivau adalah untuk merawatnya sebagai tuan muda, maka kemungkinan itu tidak sepenuhnya mustahil. Tapi menggantikan tahta Kaisar Pivau. Bukankah itu sedikit terlalu dini? Bisakah dia tumbuh menjadi penguasa yang cocok tanpa setidaknya 3 hingga 500 tahun? Bab 905, kembalinya Pil Raja Zen. Cloud Soar Monarch memiliki beberapa keraguan. Namun, ada sesuatu yang bisa diandalkan, dan penilaian Kaisar Pivau tentang orang tidak pernah salah. Dia tidak ragu tentang kebenaran lanjutan dari fakta ini. Pil Raja Zen. Tetap saja, pilihan itu membuat raja merasa sedikit tidak berdaya. Dia mengagumi Raja Pil Muda, tentu saja, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Mulia akan diam-diam memutuskan pemuda itu sebagai ahli warisnya. Yang Mulia, bukankah Pil King Zen hanya seorang kultifator bijak saat ini? Mengingat tingkat kultifasinya, setidaknya butuh 100 tahun lagi baginya untuk mencapai ranah Kaisar. Untuk menjadi seseorang dengan kekuatan Yang Mulia, itu akan membutuhkan beberapa ratus lagi. Jika Anda merasakan panggilan surga, berapa tahun lagi Anda bisa membuatnya tetap aman? Kaisar Pivau tersenyum tipis. Satu dekade atau satu abad, mungkin. Saya sendiri tidak yakin tentang hal-hal seperti itu. Namun, saya berani bertaruh bahwa ketika Pil King Zen muncul kembali, dia pasti akan berada di alam sage peringkat langit. Baginya, ranah Kaisar dapat dicapai dalam 20 tahun ke depan. Dan mungkin, dia akan menjadi sekuat saya hanya dalam 100. Petik 2. Apa, 100 tahun untuk menjadi sekuat Kaisar Agung yang bergelar? Cloud Soar Monark bingung dengan pernyataan Kaisar. Dari alam bijak ke alam Kaisar Agung hanya dalam satu abad. Apakah ada presiden sejarah untuk itu, di mana saja di benua Divin Abyss? Cloud Soar tidak pernah skeptis tentang wawasan yang mulia seperti sekarang. Pasti ada yang dilebih-lebihkan dalam pernyataannya, bukan. Yang mulia sedikit terlalu optimis. Namun, Kaisar Pivo tampaknya tidak memiliki rencana untuk menjelaskan alasannya. Dia tersenyum lagi. Cloud Soar, tidak perlu membicarakan masalah ini lebih jauh. Kita akan melihat semuanya pada waktunya. Raja hanya bisa mengangguk. Kalau begitu, Yang mulia, mari kita bicara tentang hal lain. Pembudidaya pengembara peringkat atas dalam pertempuran pagoda Pil adalah seorang jenius Pil. Apakah ada sesuatu tentang latar belakangnya? Veluriam memiliki serangkaian cara khusus untuk membedakan latar belakangnya. Saya akan memperhatikannya secara pribadi. Campur tangan vaksi musuh dalam urusan kota dilarang. Terima kasih atas perhatiannya. Anda mungkin beristirahat dengan tenang. Petik 2 Apa? Hem Cloud Soar terdiam sejenak, lalu menyelat terlepas dari dirinya sendiri. Yang mulia, mengapa tidak memintanya untuk bergabung dengan kami? Gunung Merak Suci seharusnya memiliki reputasi yang cukup sekarang untuk dianggap sebagai salah satu tanah Pil Suci di dunia. Petik 2 Kaisar Pivau terkekeh. Aku yakin dia berbakat, tapi bisakah dia dibandingkan dengan Pil Kingsen? Tentu saja dia tidak bisa, Yang mulia, tapi saya pikir seorang jenius seperti ini masih cukup langka. Tidak ada vaksi lain di Veluriam yang layak untuk seseorang seperti itu, bukan? Cloud Soar sudah mati untuk melindungi posisi terpenting Gunung Merak Suci. Cloud Soar, tenangkan dirimu. Kaisar Pivau memberi pria itu senyum ambigu. Jika dia benar-benar bijaksana, maka dia akan membuat keputusan yang sesuai. Jika dia picik dan bodoh, maka itu hanya akan membuktikan bahwa kejeniusannya sia-sia. Petik 2 Ada banyak makna tersembunyi di balik komentar itu, dan Raja harus berpikir panjang dan keras tentang hal itu. Namun, pada intinya, dia tahu bahwa Yang Mulia tidak ingin mereka merekrut jenius kultifator yang berkeliaran. Mengundurkan diri, Cloud Soar mengajukan pertanyaan lain. Yang Mulia, apakah Anda tahu kapan Pil King Zen akan kembali dari perjalanannya? Menurut perhitunganku, dia akan kembali dalam sebulan. Namun, kita tidak dapat berbicara secara absolut. Tidak ada yang selalu mulus di dunia ini. Perjalanan Jiang Chen dan Huang Er keluar dari wilayah Swartland tidak menemui hambatan. Hanya dalam satu atau dua hari, mereka mencapai miriat Peopless City, di perbatasan Veluriam Kapitel. Jiang Chen menemukan banyak pasukan menerima perintah dari ibu kota surgawi abadi di pinggiran kota. Tapi dia sekarang memiliki cara yang sangat cerdas untuk menyamarkan dirinya, cara yang hampir tidak terdeteksi oleh siapapun dari ibu kota surgawi abadi. Dengan demikian, dia dan Huang Er melewati pengepungan tanpa banyak bahaya yang sebenarnya, kembali ke wilayah Veluriam dengan singkat. Mereka menemukan bahwa seluruh pedesaan dipenuhi dengan suasana yang kuat. Kemana pun mereka pergi, orang-orang membicarakan acara pagoda Veluriam. Banyak rumor dan cerita beredar di sini, masing-masing lebih fantastik daripada yang terakhir. Secara khusus, Jiang Chen paling sering mendengar satu desas-desus, bahwa Kaisar Merak sudah tua dan lemah, dan kemungkinan akan turun tahta kepada Kaisar Surah. Dia menemukan gagasan itu jelas konyol. Meskipun Kaisar Pivo sudah hidup beberapa milenium, dan dia adalah seorang Kaisar bergelar yang telah menyentuh daus surga. Itu tidak berlebihan untuk memanggilnya seorang pembudidaya Empirean setengah langkah. Bagaimana orang seperti itu bisa tua dan lemah? Daripada disebarkan secara alami oleh rakyat jelata, jenis rumor ini lebih mungkin sengaja ditaburkan sebagai benih perselisihan. Jiang Chen tidak membutuhkan kekuatan otak untuk menebak bahwa Kaisar Surah berada di balik ini. Jika bukan Kaisar sendiri, maka antek-anteknya yang gila. Rumor gosip semacam ini sangat menarik, karena memuaskan keinginan publik untuk hiburan. Terlepas dari rumor, sebagian besar masih meragukan apakah Kaisar Surah dapat memimpin Veluriam menuju kemakmuran yang berkelanjutan, seperti yang telah dilakukan Kaisar Pivo. Tidak banyak bukti dari pihak mantan Kaisar sejauh ini untuk membuktikan bahwa dia mampu melakukan hal seperti itu. Setelah mendengar semua berita beredar, Jiang Chen melangkah ke gerbang kota Veluriam. Dia menatap pagoda Veluriam, dengan puncaknya yang menembus awan, strukturnya memancarkan kecemerlangan yang mempesona, seolah-olah seluruhnya terbuat dari batu permata eponimnya. Dia tahu bahwa cahaya itu berasal dari bukaan menara. Sekarang dia berada di kandangnya, secara relatif, Jiang Chen tidak perlu lagi menyamar. Dia mengungkapkan wajah Pil King Zen, yang menyebabkan penjaga gerbang berteriak dengan sangat gembira, bahkan dari jarak yang cukup jauh. Pil Raja Zen. Ini benar-benar dia, Pil King Zen kembali. Pil King Zen telah kembali. Berita menyebar dari gerbang seperti api, membuat seluruh Veluriam Kapitel terbakar. Jadi, juga, apakah itu mencapai tempat persidangan pagoda Veluriam? Kegiatan pertemuan masih berlangsung, dan putaran kedua pertempuran pagoda Pil akan segera dimulai. Seratus jenius Pil teratas akan memasuki uji coba tantangan baru. Ketika orang-orang yang hadir mendengar tentang kembalinya Pil King Zen, reaksinya gempar. Masing-masing dan setiap jenius Pil berteriak agar Raja Pil datang sebagai wasit untuk mereka. Jelas, memiliki idola mereka menonton mereka bersaing adalah faktor motivasi yang besar. Orang-orang di Gunung Merak Suci disegarkan oleh berita tentang kembalinya Pil King Zen juga. Aku akan pergi menerimanya, kata Cloud Soar Monarch. Aku juga, direkomendasikan Raja Klan Koiling Dragon. Aku juga akan ikut. Sejumlah besar pengikut Kaisar Pivau secara aktif mengajukan diri. Kata-kata yang diterima Cloud Soar Monarch dari Kaisar ternyata telah menyebar di antara mereka yang cukup berpangkat tinggi untuk mendengar berita itu. Meskipun belum menyebar ke publik, keempat raja dan beberapa klan besar memiliki tebakan masing-masing. Jiang Chen tidak mengharapkan sambutan yang begitu intim dari begitu banyak orang penting sekembalinya dia. Dia menjadi sedikit malu dalam panasnya saat itu. Terima kasih semuanya. Saya belum melakukan apapun yang pantas mendapatkan kehormatan seperti itu, jadi Anda memiliki rasa terima kasih yang tulus. Dihadapkan dengan begitu banyak orang hebat dari Gunung Merak Suci, sikap Jiang Chen sangat mengejutkan. Cloud Soar Monarch tertawa, Pil King Zen, kamu tidak tahu seberapa populer kamu sekarang. Pertarungan Pil Pagoda Velorium dipenuhi dengan para jenius yang semuanya ingin Anda menjadi salah satu juri mereka. Jika Anda menjauh lebih lama lagi, saya pikir mereka akan rusuh. Meskipun itu adalah klaim yang dilebih-lebihkan, ada sedikit kebenaran di dalamnya. Tuan klan Koiling Dragon tertawa juga. Pil King Zen, aku bisa menjamin kata-kata raja. Anda adalah pria paling populer dalam adegan Pil Velorium. Akan sangat disayangkan jika Anda tidak bisa datang ke Pil Pagoda Battles, jadi sangat beruntung Anda kembali pada saat Anda melakukannya. Meskipun Ji San, berdiri di belakang penguasa klan, tidak memiliki banyak wewenang untuk berbicara, matanya juga bersinar. Dia menatap Jiang Chen dengan mata bersemangat dan membuat banyak wajah, jelas dalam suasana hati yang ceria. Jiang Chen secara individual memberi hormat kepada semua orang dengan hormat sebelum berjalan menuju Ji San dan menepuk bahunya. Kakak Ji, aku punya kabar baik untukmu. Saya menemukan biji pohon ek dari Invisible Chameleon Cloutpain selama perjalanan ke luar negeri ini, murni secara kebetulan. Apa, tubuh Tuan Muda Ji San bergetar pada kalimat terakhir itu, seperti tersengat listrik. Dia membeku di tempat untuk waktu yang lama. Tuan klan naga melingkar di depannya telah mendengar juga, menunjukkan reaksi yang sama. Campuran koktail emosi melonjak ke dalam hatinya, dan kulitnya tergelitik. Dia sangat pusing sehingga dia hampir tidak bisa berjalan. Bagaimana mungkin dia tidak ingat bahwa biji ek adalah salah satu bahan utama untuk pil pinecerane. Dia sudah memiliki golden crown cloud crane, tetapi mereka telah mencari pine tanpa hasil. Itu adalah perhatian utama bagi seluruh klan naga melingkar. Berita menarik ini datang sebagai kejutan yang tiba-tiba. Apakah pil King Zen benar-benar terjadi pada biji dari cloud pine yang diperlukan secara kebetulan? Itu berarti kedua bahan utama untuk pil cloud crane hadir, kan? Hanya pil itu sendiri yang perlu disempurnakan. Bahkan seseorang yang sudah berumur bertahun-tahun seperti raja klan Koiling Dragon sangat gembira dengan situasi ini. Itu adalah jenis kebahagiaan yang hanya bisa dialami oleh satu orang yang lolos dari kematian, kegembiraan yang tak terlukiskan. Jangan terlalu bersemangat. Kita akan membicarakannya panjang lebar nanti. Jiang Chen tidak ingin menjelaskan detailnya saat ini. Ji San menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Saudaraku, aku berhutang padamu sekali lagi. Tidak perlu untuk itu. Untuk apa lagi bersaudara? Jiang Chen membalas senyuman santai. Kembalinya Pil King Zen adalah berita yang meledak-ledak. Suasana Pil Pagoda Battles hanya menjadi lebih panas. Berdiri di garis depan dari seratus pembudidaya yang berkeliaran, Lin Yanyu melihat Pil King Zen tiba di tengah-tengah kerumunan orang. Matanya terpaku pada Jiang Chen, menatapnya dari atas ke bawah. Apakah ini Pil Raja Zen? Dia terlihat sangat muda. Cek, dia bahkan mungkin lebih muda dariku. Raja Pil Jilang yang arogan dikalahkan oleh orang seperti ini. Tidak mungkin. Tunggu sebentar, kenapa dia tampak begitu akrab. Perasaan aneh menghampiri Lin Yanyu. Pil King Zen tampak asing di permukaan, tetapi sesuatu tentang dia anehnya mengingatkan seseorang yang dia kenal. Tiba-tiba, dia melihat tatapan Raja Pil muda itu tertuju padanya. Raja Pil menganggup dan tersenyum padanya. Lin Yanyu tercengang, tubuhnya gemetar. Dia mengenalku. Apakah Pil King Zen sudah mendengar namaku? Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap pergantian peristiwa yang mengejutkan ini. Namun, momen berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Daoiz Lin, kamu benar-benar datang dengan setia ke Veluriam Kapitel setelah Alam Liar. Dia sangat mengenal suara itu. Lin Yanyu menganggap pada Jiang Chen. Sesuatu tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Bab 906, Popularitas Melalui Atap. Itu Taoiz Huang. Apakah Pil King Zen dan Taoiz Huang adalah orang yang sama? Sebuah petir meliup-liup di pikiran Lin Yanyu, menghubungkan serangkaian pikiran yang tidak berhubungan. Semua petunjuk cocok bersama sekarang. Ya, ya, tentu saja Taoiz Huang adalah Pil King Zen. Itu sebabnya dia menyuruhku datang ke Veluriam Kapitel. Dia menganggap bakat saya luar biasa. Dia ingin membantuku. Lin Yanyu sangat gembira. Ketika dia mendengar tentang masalahku dengan Pilvire City, dan bagaimana ayahku adalah musuh bebuyutan Pil King Jilang, dia pasti merasa kasihan padaku. Aku hanya akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Pilvire jika aku datang ke Veluriam, itu pasti logikanya. Dia adalah seorang pemuda yang cerdas, dan langsung tahu apa yang diharapkan Pil King Zen darinya. Tetap saja, Wahyu yang tidak terduga. Taoiz Huang, tidak, Pil King Zen, pasti bertindak sebagai bajingan yang sombong untuk menipu yang lain. Badai sensasi melewati hati Lin Yanyu. Melihat kedatangan Jiang Chen, Kaisar Pivou menyingkir ke arahnya dengan senyum tipis. Teman mudaku, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Jiang Chen membungkuk. Saya senang bisa menepati janji saya dan kembali tepat waktu. Tetap saja, saya pasti sudah melewatkan beberapa momen menarik. Petik 2. Belum terlambat untuk kembali sekarang. Dengar, semua jenius pil ini mencari persetujuanmu. Bukankah seharusnya Anda membalas budi entah bagaimana? Petik 2. Jiang Chen smilet and didn't ignore the rekes. He went in front, his eyes brushing past all 200 of the pilgrimuses fascists. A hundred of them were youngsters from the noble houses and aristocratic families in Veluriam. A hundred more were wandering cultivators from all over the realm. On a holistic level, the noble yotes naturally had an age. From an individual perspective toh, Jiang Chen noticed Lin Yanius' excellence. In intuition especially, he had a commanding let over Eferione LC. It was just a first impression, toh. Eferione, I am honored to be held in such a high regard in your hearts. The Veluriam Pagoda Gathering happens only on Ceferi 60 years. You have already distinguished yourself as from amongst the wither competition, proving your remarkable talents. No matter the result of this second round, you are already all winners. Having said this, the top three of this round will receive a pill-related opportunity from me personally. You'll have a certain degree of choice when that time comes, but each one promise a anything contrary. However, one thing is for certain, he guaranteed that the quality of the opportunity will more than life up to the champion stat rise here. Not many people gave promises that where it can seriously buy most. Only the leekes of Emperor Pivau, or his great Emperor Pivau, had the appropriate status and honor. But ever since the battle over the longevity pill, the name, Pilking Zen, se-met to carry an infinite amount of charisma with it. Aferione was willing to put their fight in it. The crowd cherished with jubilation at the announcement. However, Tere was instant follow-up. That's unfair. How come only the first three get it? That's right, Pilking Zen. They have enormous things as the top three. Giving them further opportunities is just itching on the cake. Why not give us some muhni did help instead? Yeah, Wekre not asking for muhere. We only want Pilking Zen to give Afer more of his famous public lessons. Just like when Taiyuan Tower first opened it. It was three days last time, but you saw all make it seven to match the occasion of this gathering. Seven is not enough. Eating ten is better. Many voices echo here and Tere bene at the podium. Most of them were wandering cultivators, but Tere were some noble yachts who joined it decrease as well, mostly from Emperor Pivau's side. Tere were a few Josefamilis were subordinated to out her emperors, so Tere were the mure. Never tell us, sheer anticipation was plain in Tere eyes. Toh Pilking Zen was intrinsically Emperor Pivau's men, no one found that particularly disconcerting, a select few of Emperor Surah Sion's aside. On the contrary, Tere was a great deal of respect for the Pilking Becaus he had defeated Pilfirs Jilang. In light of that, the feelings Tere had weren't unreasonable. Off to the side, the way father and son grew increasingly passionate. The young men Tere had oncebe and Tere guest Pilking was currently one of the most popular people in Velurium. Who at House Wei was not proud of that? Who didn't feel like they basket in Saret Honor? The old Jiang Chen will then have been willing to spend ten days wasting time teaching, but his trip to the will lands had changet his mean on many things. He was not just interested in keeping out of things and focusing primarily on self-preservation any longer. The demon Rache was on the move, and many human cultivators were a dead as a result. Jiang Chen called then just stand by and let things play out. Emperor Pifal's decision to stay the call of the heavens, just for the sake of keeping watch over the human Rache, was made all the more admirable Becaus of it. Jiang Chen had then been a particularly selfish man in his previous life. He had chosen to protect himself during this one out of necessity alone. But he was still a hot-blooded youth, and his father, the Celestial Emperor's responsibility was ingrain into his very boness. Thus, he came to a decision. If they wanted to hear from him, then he will teach. If hurt your demands, and he am pleased to answer. After the Pilpagoda battles are over, he will personally set up a stage here and speak for ten days. He only have one thing to ask in written, please, spread the message far and wide. The more that show up for my lessons, the merrier. The crowd cherished at Jiang Chen's promisee. Oh, definitely, only a full wall then come to Pilking Zen's lessons. That's right, even if my legs are broken, I'll crowd here if it's the last thing he do. You can already see it, with a fair yone here, all the homes will be empty. If for one will do my part, I'll bear a personal grace against anyonetat decides not to come. The wandering cultivators were a mostly simple man. They like the guilletat the noble seons often possess and had a tendency to say whatever came to their means. They especially had nothing to hide from Pilking Zen. He was a beacon and a go all for them, an example of how a wandering cultivator call Riese up into eminence. Before he had come to Veluriam, Pilking Zen was a virtually unknown name. But now, his name was respected Trafut the Spare, who in the world had their fame spread faster than he had. Pilking Zen had accomplished more in a year or two than most world Trafut their entire life. Defeating Pilking Jilang, defeating Pilfire Citis Indomita Blemid. No one had been able to do that for thousands of years. Pilking Zen was a perfect exception to the rule. Tere was more rejoicing from secret Pivou Mountain at the Krauts Fervor. Strictly spea king, Jiang Chenkol be counted amongst their numbers. This was a venturer for Cloud Soar Monarch, who knew that Emperor Pivou had decided on Pilking Zen as his successor. Had had some initial misgivings about it, but closer observation of the Pilking revealed at the Emperor's wisdom. For an irregular person, having this money verveen fans will put them on Cloud Nine. Yet, Pilking Zen was different. His face always carried us off, comes mille, as if all of the adoration had been given was nothing to him. Such composure despised his youthfulness already greatly distinguished him from the rest. Most importantly, Cloud Soar Monarch discovered that his majestis prediction had been surprisingly accurate. Pilking Zen emitted the aura of a sky saga realm cultivator. It was quite the convincing piece of evidence. At the earlier trial on secret Pivou Mountain, the Monarch recollected that Pilking Zen's martial prowess had only reached earth saga realm. It hadn't taken him long to move from the earth to sky realm. No wonder Emperor Pivou considered him in a special light. Cloud Soar Monarch called Envin Aniting to criticize the FN when comparing him to Young Lord Van. Demon Blutland aside, the Young Lord had been quite popular due to him having carefully nurtured his reputation. Compared to Pilking Zen's reputation, however, his popularity was still so mewat lacking. They're piled out talents where FN further apart. Pilking Zen called David the Eternal Legend of Pilvire City, there was no conceivable way that Young Lord Van's call have compared. The only thing that they rivaled each other in was martial talent. Young Lord Van had been quite a bit stronger than FN, the children Pilking Zen. But in a real fight, perhaps the Pilking Wall still have the lead. He had acertain reticence that must get his true strength. The talent Pilking Zen had exhibited during Emperor Pivou's three trials, for example, had never before BN's and, FN from the Duchess Young Lord. The flashiness and intensity with why Pilking Zen had passed all three trials were remarkable FN now. Still, Anyone from Secret Pivou Mountain was of course a happy to see Pilking Zen's continued popularity. Naturally, this mayan tatere were so me who were unhappy as well. Especially out of the seven Jutges for the Pil Pagoda Battles, akuple were certainly less than willing to witness this sight. After all, they were the real Jutges here, the main parts of the Pil Pagoda Battles. The enormous amount of acclaimed that Jiang Chen received mad at their fascist flush with embarrassment. Each great emperor had a judge chosen from amongst their followers, why mayan tatere were seven Jutges for seven titlet great emperors. Emperor Pivou's judge was the best Pilking Benet at his banner. As a material witness to Jiang Chen's numerous miraculous facts, he had no objections to the lot. Several of the others had and said that he battled with their own eyes, toh, and weren't really satisfied with Jiang Chen's children's level of fame. Tak satupun dari pesaing yang pernah begitu bersemangat dan berterima kasih kepada wasit sebelumnya, namun sekarang mereka telah memilih Raja Pil yang begitu muda untuk menjadi target pemujaan mereka. Bagaimana Raja Pil yang lebih tua bisa mempertahankan sedikitpun rasa hormat untuk diri mereka sendiri. Akibatnya, dua wasit, karena ketidakbahagiaan hebat yang muncul di hati mereka dari rangkaian peristiwa ini, ingin mengacau dan berencana membuat masalah untuk Pil Raja Zen ini. Namun, Jiang Chen masih dalam kegelapan tentang semua ini. Bab 907, Provokasi Berbahaya. Karena permintaan yang kuat, Jiang Chen tidak punya pilihan selain bergabung dengan para juri. Sekarang, ada delapan hakim, bukan hanya tujuh. Untungnya, sedikit peningkatan jumlah juri tidak akan mempengaruhi kontes. Faktanya, partisipasi Jiang Chen adalah persis seperti yang diharapkan semua orang. Itu memberi para jenius Pil Dao ini kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka di hadapan Pil King Zen. Saat Jiang Chen mendekat, dia segera merasakan dua atau tiga tatapan tidak bersahabat yang tersembunyi di sekujur tubuhnya. Namun, dia tidak memedulikan mereka dan duduk di antara para juri dengan senyum santai di wajahnya. Di sampingnya, Pil King Yi kelas satu dari Gunung Merak Suci memberi Jiang Chen senyum ramah dan mengirim pesan, Pil King Zen, kamu seharusnya menjadi hakim festival ini daripada aku, tetapi karena kamu tidak kembali lebih cepat, aku tidak punya pilihan selain mengambil tempat Anda dan mengisi nomor. Namun, meskipun saya menyadari keahlian Anda, sisa juri di sini mungkin menantang otoritas Anda. Anda harus berhati-hati, Pil King Zen. Petik 2. Jiang Chen sedikit terkejut dengan pengingat awal ini, tetapi dia dengan cepat memahaminya. Hati manusia itu berbahaya, dan kecemburuan adalah salah satu dosa asalnya. Meskipun dia tidak ingin menempatkan dirinya di pusat perhatian, ada hal-hal tertentu di dunia yang tidak bisa dihindari. Dia adalah orang yang telah memilih untuk duduk di kursi hakim, jadi dia tidak takut kecemburuan atau permusuhan orang lain yang mungkin timbul darinya. Ketika seseorang tidak menyukai seseorang, mereka selalu bisa memikirkan alasan untuk menyerang mereka. Tidak sekali dalam hidupnya dia berpikir untuk menyenangkan orang seperti ini, jadi dia memilih untuk mengabaikan mereka. Jika mereka benar-benar cukup bodoh untuk memprovokasi dia, dia memiliki segala macam cara untuk mempermalukan mereka. Jiang Chen telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran Pil di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengambil peran sebagai hakim dalam hidup ini. Karena itu, dia sedikit tidak nyaman berada di kursi hakim. Ketika Jiang Chen melihat-lihat aturan untuk pertama kalinya, dia dengan cepat memahami cara kerja sistem. Setelah menelitinya beberapa kali lagi, dia sepenuhnya memahami aturannya. Mari kita mulai. Jiang Chen mengangguk ke arah hakim lainnya. Pil Qingyi adalah perwakilan Gunung Merak Suci, jadi tentu saja, dari semua orang yang hadir, dia memiliki hak untuk berbicara terlebih dahulu. Setelah melihat anggukan Jiang Chen ke arahnya, dia segera memulai. Baiklah, semua peserta, tolong perhatikan kata-kata saya. Dengan ini saya umumkan bahwa semifinal Pil Pagoda Battles dimulai sekarang. Semua orang akan berada di garis awal yang sama terlepas dari status Anda sebagai seorang kultifator bangsawan atau pengembara. Kami akan memilih 36 orang teratas dari 200 yang hadir untuk memasuki Pagoda Veluriam. Semua pertempuran akan terjadi di bawah pengawasan kami yang adil, dan kami menjamin bahwa tidak ada kemungkinan penyuapan atau penipuan terjadi di bawah pengawasan kami. Jika salah satu dari Anda berencana untuk menipu dalam kontes ini, saya dapat memberitahu Anda untuk menghilangkan pikiran itu sekarang. Jika kamu tertangkap, kamu akan diasingkan dari Veluriam Kapitel selamanya. Pil King Yi menyapu pandangan yang bermartabat ke semua peserta sebelum dia melanjutkan pidatonya dengan tatapan serius. Akhirnya, saya ingin mengingatkan Anda semua tentang satu hal. Kepada semua orang yang telah menghadiri kontes ini dengan motif tersembunyi untuk menemukan rahasia Pagoda Veluriam, saya akan menyarankan Anda untuk menghapus pemikiran itu juga. Veluriam Kapitel telah menangkap mata-mata yang tak terhitung jumlahnya sejak zaman kuno, dan masing-masing dari mereka memiliki nasib yang sama persis, kematian. Pertarungan Pil memiliki banyak format, tetapi dasarnya semuanya sama. Semi-final Pil Pagoda Battles dibagi menjadi tiga segmen. Segmen pertama adalah tes dasar. Segmen kedua adalah ujian teori. Segmen ketiga adalah tes penyempurnaan Pil. Tes dasar mengevaluasi keterampilan dasar peserta. Ini sangat penting bagi jenius Pil Dao. Itu adalah subjek yang sangat luas, dan tes dasar akan mengevaluasi bahkan bakat alami peserta. Bagaimanapun, bakat adalah yang pertama dari banyak rintangan yang tidak dapat dihindari yang harus dihadapi seseorang dalam Pil Dao atau Dao bela diri. Tidak ada yang bisa dicapai tanpanya. Misalnya, dalam kehidupan masa lalunya Jiang Chen tidak memiliki bakat untuk berkultivasi karena ia dilahirkan dengan konstitusi hin. Bahkan ayahnya, Kaisar Langit Yang Maha Kuasa yang bahkan bisa membalikkan matahari dan bulan, tidak bisa mengubah ini. Tanpa bakat, segala sesuatu yang lain sama sekali tidak relevan. 200 jenius Pil Dao dengan cepat memulai dan menyelesaikan tes dasar. Meskipun tes dasar memiliki banyak komponen yang harus dilalui, mereka terstruktur dengan sangat teratur sehingga Jiang Chen tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mendapatkan gaji sebagai hakim. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti gerakannya. Tidak ada yang istimewa dari tes dasar ini dan hasilnya dengan cepat keluar. Ternyata, 30 dari 36 teratas semuanya adalah pemuda bangsawan. Hanya 6 dari mereka adalah pembudidaya berkeliaran. Segera diperjelas bahwa kelahiran bangsawan memiliki keunggulan keseluruhan atas kelahiran sederhana. Namun, ketika ujian dasar berakhir, nama di peringkat pertama papan peringkat mengejutkan banyak orang. Tempat itu bukan milik seorang bangsawan, melainkan milik seorang kultifator yang berkeliaran. Bahkan Jiang Chen harus terkesiap kagum saat melihat hasil tes Lin Yanyu. Dari segi fondasi, keterampilan Lin Yanyu bahkan lebih baik daripada Mugaoki. Dalam hal bakat mentah saja, Lin Yanyu mungkin sedikit lebih rendah karena Mugaoki memiliki konstitusi kayu bawaan tingkat tinggi. Namun, Lin Yanyu berasal dari keluarga dengan sejarah yang terkenal, dan setiap keterampilan dasarnya, tidak termasuk bakat, lebih solid daripada Mugaoki. Mugaoki mungkin berada di peringkat lima besar jika dia berpartisipasi dalam tes ini, tetapi dia tidak akan pernah bisa mengklaim tempat nomor satu. Bukannya dia tidak mampu, tapi Istana Pilregal belum bisa sepenuhnya memanfaatkan kemampuan Mugaoki sebelum bencana melanda. Jika Mugaoki telah diberi waktu 30 tahun untuk meredam keterampilannya di Pilvire City sebelum dia berpartisipasi dalam kontes ini, maka Lin Yanyu mungkin tidak memiliki keuntungan apapun darinya. Seratus tahun setelah itu, Lin Yanyu bahkan mungkin kalah dari Mugaoki. Tapi sampai sekarang, Lin Yanyu tanpa ragu adalah pembudidaya Dao Pil terbaik dari kelompok itu. Bahkan Jiang Chen terdiam, Pilvire City tidak mempermalukan gelarnya sebagai kekuatan terbesar dalam Pil Dao. Memikirkan bahwa pemuda dari keluarga acak di Pilvire City akan memiliki bakat luar biasa. Syukurlah Pilvire City tidak tahu bagaimana menghargai bakat mereka karena mereka dibanjiri dengan mereka, atau tidak akan ada cara bagi Velorium Capital untuk mendapatkan seseorang yang luar biasa seperti Lin Yanyu sama sekali. Lin Yanyu membuktikan seberapa jauh di bawah Velorium Capital ke Pilvire City dalam hal Pil Dao. Itu jelas bukan celah yang bisa ditutup hanya dalam waktu 3-5 tahun. Meskipun Jiang Chen sangat mengagumi Lin Yanyu, dia tidak menunjukkan emosinya secara terbuka. Ini karena dia tahu bahwa beberapa hakim ini memusuhi dia. Jika dia menunjukkan kekaguman yang tidak biasa terhadap penampilan Lin Yanyu, para juri ini mungkin tergoda untuk menunjukkan permusuhan terhadap Lin Yanyu juga. Dia akan menyaret Lin Yanyu ke dalam kekacauannya sendiri. Segmen pertama berakhir, dan Lin Yanyu saat ini menempati posisi pertama di antara semua peserta. Hasil ini menyebabkan diskusi untuk pecah di antara para hakim juga. Hanya siapa kultifator pengembara ini? Bagaimana dia begitu berbakat? Mengapa seorang jenius seperti dia datang ke Velorium Capital kita? Kita harus menyelidiki latar belakangnya sedikit. Dia tidak mungkin menjadi mata-mata dari musuh kita, bukan? Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa meskipun dalam jarak pendengaran. Namun, hanya karena dia diam bukan berarti yang lain tidak bisa memaksanya untuk memecah keheningannya. Raja Pil Peringkat Sembilan Tua di bawah Kaisar Sura tersenyum lebar. Pil Raja Zen, Anda adalah orang yang bereputasi baik, dan saya ingin mendengar pendapat Anda tentang hal ini. Apakah Anda berpikir bahwa pembudidaya pengembara yang tampaknya muncul entah dari mana ini bisa menjadi mata-mata musuh? Pertanyaannya sangat provokatif. Di permukaan dia berbicara tentang kultifator pengembara Lin Yanyu, tetapi pada kenyataannya istilah itu juga melibatkan Jiang Chen. Lagi pula, Pil King Zen juga muncul entah dari mana seperti Lin Yanyu. Hakim lain tersenyum ketika mendengar ini, jika saya ingat dengan benar, Pil King Zen juga seorang kultifator pengembara, bukan? Saudara Bu, bukankah Anda menyeratkan bahwa Pil King Zen adalah mata-mata musuh juga? Petik 2. Raja Pil ini di bawah sayap Kaisar Sura disebut Pil King Bu. Dengan senyum yang tidak mencapai matanya, dia menjawab, Pil King Zen, saya tidak mencoba menyerang Anda. Tolong jangan mengambil ini dengan cara yang salah. Petik 2. Jiang Chen tersenyum acu-ta'acu dan membalas dengan ekspresi heran, apakah kamu baru saja berbicara denganku? Aku pikir kamu sedang berbicara dengan dirimu sendiri. Memprovokasi saya, iya, maka saya akan memperlakukan kata-kata Anda seperti bagaimana saya memperlakukan kentut. Defleksi kasual Jiang Chen dari serangan itu seperti noda lumpur di wajah Pil King Bu. Itu membuat Raja Pil merasa sangat malu. Hakim yang lain itu terkekeh lagi, Kak Bu, setuju gak sih kalau pepatah yang muda menggantikan yang tua itu pasti benar? Memikirkan bahwa seseorang dengan pencapaianmu akan diabaikan begitu saja oleh seorang junior. Sungguh pemandangan yang menyedihkan ini. Hakim ini telah mengipasi api dan menabur perselisihan antara Jiang Chen dan Pil King Bu sejak awal. Wajah Raja Pil berubah dingin saat dia menatap Jiang Chen dengan dingin. Kamu benar-benar tahu bagaimana menjadi tuli dan bisu, Pil King Zen. Jiang Chen tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku harus menanggapi semua yang kamu katakan? Tescek, kamu pikir kamu sesuatu hem. Anda benar-benar jenius Pil Dao yang menghancurkan legenda Pil Firesity yang tak terkalahkan. Saya kira kami orang tua tidak lagi layak mendapat perhatian Anda, kan, Pil King Zen. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dan menjawab dengan suara datar, biarkan saya memoreksi Anda sebentar, saya tidak tahu siapa Anda untuk memulai, jadi ini bukan, tidak lagi, tetapi, tidak pernah, dan tidak akan pernah. Orang ini terus-menerus mencoba membuat drama, dan Jiang Chen tidak pernah memberi muka kepada orang-orang seperti ini. Oleh karena itu, tanggapannya adalah menamparkan wajahnya dengan menyakitkan dengan semua kekasaran yang bisa dia kerahkan. Dia menjadi sangat merah setelah ejekan ini. Pada saat inilah Pil King Yi memelototi mereka bertiga dan memarahi dengan lembut, Saudara-saudara, Anda dapat saling menghina semua yang Anda inginkan setelah kita meninggalkan tempat ini, tetapi untuk sekarang tolong berhenti mempermalukan diri sendiri di depan orang banyak. Titik petik 2. Setelah selesai, Pil King Yi berdiri lagi dan mengumumkan kepada para peserta di bawah panggung, semuanya, segmen kedua dari pertempuran adalah ujian teori. Kami memiliki delapan hakim di sini, dan masing-masing dari kami akan mengajukan pertanyaan. Anda harus menjawab setiap pertanyaan dengan eksposisi yang cermat sehingga kami dapat mempelajari dan menikmati kedalaman penuh dao pil Anda. Petik 2. Tes teori adalah tes pengetahuan, landasan, dan kemampuan sejati. Awalnya, para peserta hanya perlu menjawab tujuh pertanyaan secara total, tetapi keikutsertaan Jiang Chen berarti mereka harus menjawab satu pertanyaan lagi. Oleh karena itu, lebih banyak waktu juga ditambahkan kejam. Setelah Pil King Yi membuat pernyataannya, dia memberitahu hakim lainnya, silakan mulai buat pertanyaan Anda sekarang, sesama hakim. Soal dibuat di tempat dan dibatasi pada spektrum materi pelajaran tertentu sehingga tidak ada yang bisa menyontek selama tes. Bagi Jiang Chen, menyusun pertanyaan semudah kue, tapi dia tidak bekerja setengah hati. Dia dengan hati-hati merumuskan pertanyaan di kepalanya sebelum akhirnya menuliskannya. Dia akan berusaha sekuat tenaga dalam apapun yang dia lakukan. Pertanyaannya perlu difokuskan secara wajar sehingga kesenjangan antara jenius tingkat pertama dan jenius rata-rata dapat dibedakan dengan jelas. Kalau tidak, dia hanya akan menyianyiakan usahanya jika dia menyusun pertanyaan umum yang tidak memiliki perbedaan sama sekali. Jiang Chen selesai menyusun pertanyaannya hanya setelah 15 menit berlalu. Sekarang, para juri lainnya sudah selesai menyusun pertanyaan mereka juga. Faktanya, Pil King Bu menatap Jiang Chen dengan pandangan provokatif. Pil King Zen, saya tidak ada di sana untuk menyaksikan kemuliaan Anda dengan mata kepala sendiri ketika Anda menjatuhkan Pil King Jilang. Namun, saya berani mengatakan bahwa bahkan Anda mungkin belum tentu dapat menyelesaikan pertanyaan yang saya buat. Jiang Chen tersenyum dingin dan tetap acuh-ta'acuh. Namun, Pil King Bu tidak akan membiarkan masalah berlalu begitu saja. Dia melanjutkan, jika para peserta diizinkan untuk memilih satu pertanyaan yang mereka anggap paling berkualitas, saya yakin mereka akan memilih pertanyaan yang saya buat. Pil King Yi tersenyum tipis sebagai tanggapan, saya melihat bahwa Anda sangat percaya diri, oleh Bu. Pil King Bu tersenyum bangga, saya percaya diri. Saya telah terkenal selama beberapa ratus tahun, dan tidak ada keajaiban satu pukulan yang hanya bertujuan untuk ketenaran yang akan mengalahkan saya. Petik 2 Keajaiban satu pukulan hanya bertujuan untuk ketenaran. Semua yang dia katakan diarahkan pada Jiang Chen. Bab 908 Membuat Taruhan Lain Jiang Chen awalnya tidak berencana bertengkar dengan orang-orang ini karena kesombongan. Dia merasa lebih baik mengabaikan dorongan mereka sepenuhnya. Tetap saja, bahkan sebuah patung memiliki beberapa tepi yang kasar. Pil King Bu ini terus-menerus mendorong batas-batasnya, bertindak seolah-olah mereka adalah musuh Bebu Yutan. Jiang Chen melirik Raja Pil dengan dingin, diam-diam mencibir. Jika Anda ingin menempatkan wajah Anda tepat di depan saya, maka jangan salahkan untuk mengambil beberapa ayunan itu. Pil Raja Bu, kan? Saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Saya akan menjelaskannya secara sederhana. Jika Anda memiliki masalah dengan saya, maka jadilah seorang pria dan mulailah mengejar. Apakah Anda ingin menantang saya? Kemudian angkat bicara. Berhentilah mencoba menembakku. Kami berdua laki-laki, kurasa. Tidak perlu terlalu pengecut dalam segala hal. Bertingkah seperti pelacur yang menjerit. Kau mungkin tidak tahu malu, tapi aku tidak. Pernyataan Jiang Chen tidak terlalu menusuk tulang, tetapi perbandingan yang dia buat masih menghina. Pil King Bu telah dibandingkan dengan darah biasa, tanpa bakat yang merupakan ciri khas Raja Pil. Citra mental yang dimunculkan oleh perbandingan itu sudah cukup untuk membuat beberapa hakim netral mencibir. Tidak ada yang buta di sini. Semua orang bisa melihat kurangnya gaya dalam tindakan Pil King Bu, dan kecemburuan yang terkandung di dalamnya. Seorang Raja Pil yang sudah lama berdiri dengan sengaja membuat hal-hal yang tidak perlu sulit bagi seorang bintang yang sedang naik daun. Perilaku semacam ini benar-benar tidak dapat dibenarkan. Wajah Pil King Bu menjadi semerah hati babi. Kau pandai berbicara, dia mendengus. Tapi apakah kamu punya keterampilan yang cocok? Haruskah kita bertaruh pada pertanyaan? Petik 2. Bagaimana? Jiang Chen tersenyum tipis. Kami akan membiarkan para kandidat memilih pertanyaan mana yang paling mereka sukai, dan mana yang paling menginspirasi mereka. Apakah Anda siap untuk itu? Petik 2. Jiang Chen melihat sekelilingnya, lalu tiba-tiba tersenyum. Bagaimana jika tidak satupun dari masalah kita yang diangkat? Bukankah itu tampilan yang agak memalukan? Pil Raja Bu mencibir. Jika tak satupun dari kami yang terpilih, maka itu berarti kami berdua bukanlah Raja Pil terbaik di Veluriam. Saya akan menerima hasil itu. Jiang Chen tidak bisa menahan tawa. Jadi, kamu mengakui bahwa kamu sengaja menyebabkan masalah. Anda hanya cemburu kemudian. Tapi oke, tidak apa-apa. Apa yang harus Anda pertaruhkan untuk ini? Petik 2. Apa yang saya punya? Menang atau kalah sudah cukup? Taruhannya asing. Pil King Bu bingung. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Apa gunanya bertaruh tanpa taruhan? Apakah saya harus memenuhi permintaan sewenang menang Anda karena tugas atau amal? Suaranya penuh dengan ketidakpedulian yang merajalela terhadap Raja Pil tua itu, hampir seolah-olah dia sudah cukup beramal hanya dengan berbicara kepada pria itu. Pil King Bu merasa perasaan itu sangat menghina. Apa yang ada dalam pikiranmu? Raja Pil bergejolak karena marah. Apa yang kamu punya yang berharga? Jiang Chen mencibir. Pil King Bu tidak pernah dipandang rendah seperti ini sepanjang hidupnya. Dia mengambil napas dalam-dalam. Kalau begitu mari kita lakukan seperti ini. Yang kalah harus meninggalkan Veloriam selamanya dan tidak bisa kembali selama sisa hari-hari mereka. Bagaimana menurutmu? Itu adalah taruhan yang cukup kejam. Jiang Chen tersenyum tenang, bagaimanapun, jelas tidak terlalu memikirkannya. Apakah itu benar-benar taruhan yang layak? Saya pikir Anda sudah akan menyelinap keluar sendiri ketika Anda kalah. Tentunya kulit Anda tidak cukup tebal untuk bertahan setelah rasa malu. Petik 2. Pil King Bu telah mencapai titik batuk darah. Dia mengharapkan aku kalah bahkan sebelum kita mulai. Dia menatap Jiang Chen. Lalu kenapa kamu tidak memberikan saran yang lebih baik? Jiang Chen mengetukkan dua jari kedahinya sambil berpikir. Yah, mari kita buat taruhannya sedikit lebih menarik. Yang kalah harus meminta pemenang untuk menjadi tuannya dan mengikuti perintah pemenang selama sisa hidupnya. Taruhan yang dinaikkan menyebabkan alarm muncul di semua juri lainnya. Taruhan seperti itu memiliki konsekuensi yang tidak dapat dibatalkan. Setiap orang normal akan pucat mendengar saran seperti itu. Itu mengejutkan bahkan untuk seseorang yang sombong dan sombong seperti Pil King Bu. Matanya melotot dan dia merasa sulit bernapas. Tatapannya terpaku pada Jiang Chen. Dia tidak bisa begitu saja menerima kesepakatan seperti itu, terutama di saat yang panas. Setelah taruhan dibuat, yang kalah akan kehilangan seluruh hidup dan kebebasan mereka. Untuk seorang Raja Pil yang memiliki ketenaran seribu tahun lebih untuk menjadi murid seorang anak muda. Itu adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Memasuki perbudakan abadi terlalu berat untuk ditanggung oleh wajah seorang lelaki tua. Jiang Chen tidak benar-benar ingin Raja Pil tua menjadi muridnya. Dia hanya memperhatikan betapa sombongnya Raja Pil lainnya dan ingin menyerang egonya. Hanya dengan cara itu dia bisa menekan keganasan Raja Pil. Jika dia benar-benar ingin menemukan siswa, dia dapat dengan mudah menemukan yang 10 kali lebih kuat dari Pil King Bu ini. Bagaimanapun, level Pil daunnya dianggap yang terbaik, bahkan selama kehidupan sebelumnya di alam surga. Keterampilan saat ini yang dia tunjukkan hanyalah puncak gunung es. Jiang Chen tertawa santai, Pil King Bu, aku tidak akan memaksamu untuk bertaruh jika kamu terlalu takut. Tapi tolong, jangan berpura-pura menjadi nomor satu lain kali. Aku tidak peduli jika itu yang kau pikirkan, tapi jangan bertingkah seperti itu di depanku. Saya tidak bisa mengatakan saya senang melihat hal semacam itu. Petik 2. Pil King Bu menggertakkan giginya, dan tatapannya menjadi tegas. Siapa bilang aku terlalu takut untuk bertaruh? Aku akan memegang janjimu. Saya harap Anda akan tetap setia pada kata-kata Anda ketika Anda kalah. Petik 2. Kami akan membuat sumpah surgawi, tentu saja, Jiang Chen kembali dengan senyum tenang. Saya berasumsi kita tidak bermain-main, kan? Sumpah surgawi untuk menyegel kesepakatan. Bahkan lebih banyak kejutan yang ditimbulkan dari para juri pada pergantian acara yang baru ini. Pil King Zen ini tidak benar-benar hanya diucapkan. Apakah dia yakin bahwa dia akan menang karena dia memiliki semacam rencana tersembunyi? Para pengamat tidak terlalu peduli dengan beratnya konsekuensi, dan mereka memandang Pil King Bu dengan penuh semangat. Tatapan penuh harapan kolektif mereka diwarnai dengan sedikit niat interogatif, membuat raja Pil terpojok. Sumpah surgawi baik-baik saja, aku bukan pengecut. Pil King Bu memiliki cukup kepercayaan pada potensi pertanyaannya untuk melanjutkan. Berali ke Pil King Yi dari Gunung Merak Suci, Jiang Chen terkekeh. Pil King Yi, bagaimana denganmu dan semua orang di sini bersaksi? Hakim lainnya semua mengangguk setuju. Tidak ada pihak yang memiliki jalan keluar sekarang. Baik Jiang Chen dan Pil King Bu membuat sumpah masing-masing. Berita tentang taruhan itu menyebar dengan cepat ketujuh Kaisar Agung yang diberi gelar. Kaisar Pivou menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar tentang absurditasnya. Anak itu membuat jebakan lagi. Di sisi lain, Kaisar Surah hanya bisa mengerutkan kening. Mengapa seseorang sedewasa Pil King Bu masih begitu impulsif? Kekalahannya akan menimbulkan masalah serius dalam rencana saya. Kaisar Surah sangat percaya pada Pil King Bu, tetapi keberadaan Pil King Zen di Veluriam telah mencapai ketinggian yang hampir mistis. Kenaikan meteoriknya telah menimbulkan suasana demam pada gilirannya. Sejujurnya, Kaisar berpikir bahwa Pil King Bu memiliki peluang yang cukup bagus, bahkan jika dia diadu dengan Pil King Yi. Tetapi terhadap Pil Raja Zen yang misterius ini, dia memiliki beberapa keraguan lagi tentang masalah ini. Itu bukan karena bias, melainkan, semacam naluri ahli. Oleh karena itu, Kaisar sangat tidak senang dengan taruhan tersebut. Dia ingin membatalkannya, tetapi dia tahu bahwa jika dia melakukannya sekarang, itu akan menjadi lebih dari lelucon. Semua delapan pertanyaan diberikan kepada 200 master Pil yang berpartisipasi. Waktu yang diberikan untuk ujian berbasis teori cukup lama, total 4 jam. Kedelapan juri yang menyusun pertanyaan tidak diragukan lagi adalah hasil karya Veluriam. Mereka berdiri di puncak keahlian mereka. Setiap pertanyaan memiliki cara unik untuk merangsang pemikiran, dan para ahli Pil yang mengikuti tes merasakan manfaat nyata untuk pemahaman mereka tentang Pil Dao. Namun, salah satu pertanyaannya berada di atas yang lain. Jika tujuh lainnya berada di sekitar level Raja Pil peringkat teratas, maka pertanyaan tambahan ini pasti telah memasuki ranah baru, melampaui batas Raja Pil. Pertanyaan itu memberikan rasa pencerahan kepada banyak dari mereka. Semakin dalam mereka menyelidiki kedalamannya, semakin banyak wawasan yang mereka terima. Hampir setiap kontestan membuat pilihan yang sama, mereka menjawab tujuh pertanyaan lainnya terlebih dahulu, dan kemudian memfokuskan upaya penuh mereka pada pertanyaan terakhir di akhir. Meskipun tujuh pertanyaan lainnya cukup bermanfaat untuk studi mereka, mereka hanya berlaku untuk kategori pengetahuan tertentu. Dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan terakhir seperti seorang jenius yang memperluas cakrawala mereka mengikatkan setiap aspek keterampilan terkait pil mereka. Seperti harta karun, semakin dalam mereka menggali, semakin besar imbalan yang dihasilkan. Biasanya, sebagian makalah akan diserahkan lebih awal selama ujian teori. Tapi kali ini, semua 200 peserta masih terlibat dalam tes bahkan setelah waktu yang diberikan habis. Banyak yang bahkan tidak menyadari bahwa waktu telah habis, dan ada ketidaksenangan kolektif pada interupsi tersebut. Penyesalan hanya wajar ketika refleksi kunci tertentu terputus di tengah-tengah pemikiran. Setiap pertanyaan juri memiliki pengenal yang sesuai. Jiang Chen adalah nomor delapan, karena dia datang terlambat. Setiap peserta memiliki delapan gulungan, masing-masing dengan pengenal yang berbeda. Gulungan dengan pengenal yang sama dikumpulkan dan diberikan kepada hakim yang mengajukan pertanyaan. Hakim itu kemudian akan menandai gulungan itu satu per satu. Hanya ketika semua gulungan dihitung, seorang peserta akan menerima tanda teori terakhir mereka. Karena setiap juri memiliki 200 gulungan, butuh beberapa saat untuk mencetak semuanya. Namun, cukup mudah untuk membedakan kualitas tanggapan. Nama-nama pada gulungan yang diberikan kepada Jiang Chen dikaburkan, telah disegel melalui metode khusus untuk menghindari segala bentuk kecurangan. Tentu saja, menilai pertempuran pil adalah tradisi suci, dan upaya curang jarang terjadi sejak awal. Dari pembacaan gulungan oleh Jiang Chen, sebagian besar peserta tidak berusaha keras untuk menyusun jawaban mereka. Ada analisis yang cukup mendalam dari hampir semua orang. Meskipun demikian, bagaimanapun, hampir tidak ada yang memiliki jawaban yang bersinar. Ada beberapa kilatan hanya tiga atau empat dari dua ratus yang memenuhi standar Jiang Chen. Dari mereka, dua agak unggul, dan Jiang Chen memberikan nilai yang sangat tinggi. Dia menetapkan skor ke gulungan lain yang sesuai juga. Para juri menyelesaikan proses penilaian mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Semua gulungan diurutkan sekali lagi, kali ini berdasarkan nama peserta ujian, untuk menghitung skor kontestan. Tiba-tiba, Pil King Yi berkata, tolong semuanya. Kami memiliki permintaan tambahan kecil untuk Anda. Petik 2. Semua kontestan berhenti sejenak, melihat Raja Pil yang telah membuat pengumuman. Mereka tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Bab 909, Kekalahan Sepenuhnya. Saat tatapan penasaran terfokus padanya, Pil King Yi hanya bisa tersenyum. Kami memiliki sedikit ketidaksepakatan secara internal dengan para hakim. Jadi, kami ingin Anda semua memberi peringkat pada pertanyaan ujian. Ujian Anda terdiri dari delapan pertanyaan. Kami ingin Anda memilih satu pertanyaan yang menurut Anda memiliki efek menguntungkan terbesar bagi Anda. Tolong tuliskan, dan kami akan menghitung hasilnya. Ada beberapa keributan dari para peserta tes. Menemukan situasi yang cukup lucu, banyak dari mereka tertawa terbahak-bahak. Permintaan itu membuat mereka bersemangat. Ada banyak tekanan pada mereka karena proses penjurian. Sekarang, mereka diberi kesempatan untuk memutuskan sesuatu tentang hakim. Tidak ada yang akan membiarkan kesempatan yang begitu menyenangkan lewat begitu saja. Semua orang bergegas untuk menuliskan jawaban mereka. Sebenarnya, banyak kontestan sudah memiliki jawaban internal untuk pertanyaan tersebut, meskipun mereka tidak mengharapkan putaran bonus tambahan ini. Kebanyakan menulis tanpa banyak berpikir. Seluruh kerumunan menyelesaikan penilaian mereka hanya dalam waktu singkat. Pilking Yi memperhatikan ini juga, dan menganggapnya sedikit aneh. Apa? Kamu sudah selesai. Anda tidak ingin mempertimbangkan hal-hal sedikit lagi. Petik 2 Di meja hakim, Pilking Bu mencengkeram sisi kursinya dengan kedua tangan dengan intensitas yang hampir cukup kuat untuk mematahkan kedua sandaran tangan. Ekspresinya bertentangan dan tatapannya tajam, fokus pada kontestan di bawah. Dia sangat tertarik dengan jawaban akhir. Pertanyaan siapa yang akan dipilih oleh para peserta ini? Mengapa itu dipilih begitu cepat dan tanpa berpikir? Dia tidak tahu mengapa, tetapi Pilking Bu merasakan kepanikan yang tidak masuk akal muncul di hatinya ketika dia melihat kurangnya keraguan semua orang. Jawaban telah diberikan secara instan. Meskipun dia merasa pertanyaannya bisa melampaui pertanyaan orang lain, dia masih memiliki beberapa tingkat kesadaran diri. Tidak peduli seberapa bagus jawabannya, itu tidak akan memiliki keunggulan mutlak. Tidak cukup untuk membuat semua orang memutuskan secara serempak, bagaimanapun juga. Dia punya firasat buruk tentang ini. Tiba-tiba, salah satu peserta di bawah ini memutuskan untuk berteriak. Semua pertanyaan kali ini ditulis dengan baik, tetapi tidak ada pertanyaan tentang mana yang terbaik. Saya setuju. Salah satu dari mereka secara khusus menyentuh saya dengan cara yang kuat. Aku harus memilih yang itu. Satu seruan berubah menjadi lautan diskusi. Para juri saling memandang tanpa daya ke meja mereka. Ternyata, proses pengambilan keputusannya sangat mudah, dan ada satu pertanyaan yang mendapat persetujuan publik yang signifikan. Sebuah keunggulan yang hampir luar biasa, bisa dikatakan. Tak satu pun dari hakim menganggap pertanyaan mereka sendiri layak memiliki karakteristik seperti itu. Pil Qingyi mengumpulkan 200 slip dengan sangat cepat, dan kembali ke hakim lainnya. Karena Jiang Chen dan Pil Qingbu adalah pihak pertaruhan, mereka tidak punya hak untuk melihat slipnya. Enam hakim lainnya memulai proses penghitungan. Hasilnya benar-benar mencengangkan. Ekspresi para juri tampak aneh secara seragam setelah hanya membaca selusin jawaban. Secara khusus, ekspresi Pil Qingyi memiliki sedikit senyuman di dalam, seperti akan meledak pada saat tertentu. Mereka semua menatap Pil Qingbu dari atas ke bawah, penampilan mereka aneh. Saat penghitungan berlanjut, tatapan para juri semakin intens. Dengan selesainya penghitungan, mereka hanya bingung. Seolah-olah tugas berat baru saja selesai. Masing-masing dari mereka bersandar di kursi mereka, dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Bagaimana tidak bisa dimengerti? Semua slip telah memilih pertanyaan yang sama. Tidak ada satupun yang berbeda. Masing-masing dari mereka memilih pertanyaan delapan, pertanyaan yang telah ditulis oleh Pil Qingzen. Itu adalah konsensus total. Bahkan Pil Qingyi tidak mengharapkan kesimpulan seperti itu. Dia berpikir bahwa Pil Qingzen lebih mungkin untuk menang, tetapi tidak dengan cara yang menghancurkan. Itu adalah pemusnahan total dan total. Terlepas dari kelancangan Pil Qingbu, dia tidak menerima satu suara pun. Mereka semua memilih Pil Qingzen sebagai gantinya. Bahkan keturunan Kaisar surat tidak memilih jawaban lain. Mungkin mereka mengabaikan masalah berdiri dalam subjek ini, memilih untuk melihatnya dalam hal tingkat keterampilan saja. Kegembiraan Pil Qingyi yang nyaris tak tertahankan membuat Pil Qingbu dingin sampai ke tulang. Bahkan orang bodoh pun akan tahu, mengingat ekspresi juri lainnya juga, bahwa hasil penghitungan kemungkinan sangat tidak menguntungkan baginya. Namun, dia belum tahu persis seberapa parah. Dia memandang Pil Qingzen dari sudut matanya. Anak itu dikumpulkan seperti biasa, hampir seolah-olah dia bukan salah satu pihak yang bertaruh. Keyakinannya tetap tak tergoyahkan. Keyakinan Jiang Chen dengan menyakitkan menusuk ego Pil Qingbu. Sangat disayangkan bagiku untuk mengatakan ini, tapi, Pil Qingbu, kamu kalah. Pil Qingyi tidak terlalu kejam tentang hal itu. Pengumumannya dinyatakan secara belak-belakan. Jantung Pil Qingbu berdetak kencang, dan semua darah mengalir dari wajahnya. Dia tergagap. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah? Apakah Anda mendapatkan sesuatu yang salah di suatu tempat? Petik 2. Tidak ada kesalahan. Mendesah pelan, Pil Qingyi menggelengkan kepalanya. Mungkin itu hanya mungkin dilakukan dengan beberapa orang, tetapi semua 200 slip itu identik. Bagaimana bisa ada kesalahan? Pil Qingbu masih berjuang dengan kenyataan. Saya tidak percaya. Aku ingin melihat slipnya. Dia berseru dengan keras. Pil Qingyi tertawa miris. Pil Qingbu, kamu pasti tidak ingin melakukan itu. Anda akan lebih sedih jika melakukannya. Petik 2. Omong kosong. Bagaimana saya tahu Anda tidak hanya main-main dengan saya jika saya tidak bisa melihat suara? Meja juri memiliki penghalang kedap suara di sekelilingnya. Para kontestan dapat melihat keributan itu, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang mereka diskusikan. Tetap saja, sepertinya ada semacam argumen. Pil Qingyi mengerutkan alisnya pada sikap rekannya. Dia menyelamatkan Pil Qingbu dari rasa malu lebih lanjut dengan tidak merinci detail kehilangannya. Bagaimana mungkin Pil Qingbu tidak tahu apa yang baik untuknya? Menyebutnya, omong kosong, tidak sopan. Dia curiga bahwa orang lain memalsukan suara hanya untuk mengacaukannya. Petik 2. Jika Anda ingin melihat suara, silakan saja. Ekspresi Pil Qingyi menjadi dingin. Saya hanya berharap bahwa Anda tidak memiliki mimpi buruk yang mengganggu Anda selama sisa hidup Anda. Tidak mungkin Raja Pil lainnya bisa menerima nasihatnya sekarang. Pil Qingbu sangat ingin melihat perbedaan di suatu tempat. Semua 200 slip diletakkan di depan Pil Qingbu. Dia melihat melalui mereka satu per satu, otot-otot wajahnya kejang setiap kali dia membaca melewati slip. Demikian pula, wajahnya menjadi semakin tidak berwarna dengan setiap jawaban yang dia baca. Dia sudah diambang kehancuran setelah melalui 40 atau 50 slip. Tangan dan bibirnya bergetar, seolah-olah dia melihat hantu di siang bolong. Melewati seratus, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melanjutkan. Dia tenggelam ke kursinya, ekspresinya tiba-tiba jompo. Keputus asaan terpancar dari matanya. Setelah beberapa lama, Raja Pil Tua itu duduk lagi. Dia menatap Jiang Chen, wajahnya pucat. Saya mengaku kalah. Saya hanya memiliki satu permintaan yang tersisa. Biarkan saya melihat pertanyaan yang Anda tulis. Pertanyaan macam apa itu, sehingga semua orang memilih milikmu daripada milikku. Petik 2. Merasa bebas. Jiang Chen tersenyum dengan mudah. Membuka gulungan itu, Pil King Bu membacanya hanya sesaat sebelum wajahnya mengalami serangkaian ekspresi yang berbeda. Ada keterkejutan, keheranan, dan akhirnya, ketidakberdayaan total. Aku, sungguh, aku benar-benar kalah. Menempatkan gulungan itu dengan lemah, dia berjalan di depan Jiang Chen. Pil King Chen, aku hanya seekor katak di dalam sumur. Anda adalah tuan saya mulai hari ini, dan saya akan mengindahkan setiap perintah Anda. Petik 2. Tidak ada banyak kengganan dalam nada suaranya. Hanya kepasrahan dan kegagalan yang mendalam. Tidak ada yang mengalahkannya dengan begitu nyenyak sebelumnya. Tidak ada ruang sama sekali untuk berdebat. Akibat badai lokal ini dengan cepat diteruskan ke tujuh kaisar besar, yang hanya bisa menggelengkan kepala satu per satu. Kamu kehilangan jenderal kunci lainnya, kan? Kaisar Void berkata dengan bercanda, kenam di antara tujuh kaisar. Kaisar Shuro cemberut, hanya pertarungan kecil. Pertempuran pil hanya dapat dianggap sebagai makanan pembuka. Tidak layak disebut banyak, sungguh. Petik 2. Tak satu pun dari kaisar lain ingin menanggapi. Ketidaksenangan Shuro jelas terlihat seperti siang hari. Kaisar Pivo adalah yang pertama memecah kesunyian, baik pil dao dan bela diri berada di bawah demesne dao surgawi, dia tersenyum. Biasmu tetap ada, saudara Shuro. Kaisar Shuro sedikit mengernyit, apakah anda sangat menghormati pil dao, saudara mrak? Kaisar Pivo membalas senyuman yang tak terkendali, sejak dahulu kala, tak terhitung banyaknya jenius yang masuk ke dunia melalui pil dao. Ini bukan pendapat saya sendiri, loh. Itu kebenaran. Bertekad untuk berkelahi, kaisar Shuro mempertimbangkan para jenius pil di hadapannya secara menyeluruh. Kalau begitu, jika boleh, apakah ada di antara para jenius pil ini yang berpotensi menjadi kaisar yang hebat? Dia bertanya tiba-tiba. Pertanyaannya agak sulit untuk dijawab, tetapi kaisar Pivo tidak terpengaruh. Kaisar mengangguk langsung sebagai tanggapan, iya. Misalnya, pencapaian pil King Zen di masa depan tidak akan kalah dengan milikku. Petik 2. Kaisar lain tersentak kaget mendengar kata-katanya. Saudara mrak, tidakkah menurutmu kamu terlalu cepat menarik kesimpulan? Kaisar peringkat keempat, fase ya, mau tidak mau menyela. Dia seperti saudara bagi kaisar Shuro. Keduanya bergerak menjadi satu. Resolusi di mata kaisar Pivo tidak redup. Dia tidak menoleh langsung ke kaisar Azuresia, hanya menunjukkan senyum ringan. Sama sekali tidak, mungkin penilaian saya bahkan bisa disebut agak terlambat. Petik 2. Kaisar Shuro menjadi sangat serius. Kalau begitu, kamu pasti memiliki harapan yang tinggi untuk pil King Zen ini, Brother Pivo. Mungkin kehilangan Tuan Mudavan dan mendapatkan pil King Zen adalah berkah tersembunyi. Hem. Kira-kira, Gunung Merak Suci akhirnya memiliki penerus yang layak dengan seorang jenius Kaisar Pivo tidak melanjutkan, tetapi implikasinya jelas. Karena itu, Veluriam juga memiliki pewaris yang layak. Namun, dia tidak ingin meletakkan terlalu banyak beban pada Jiang Chen sekaligus, atau menyebabkan masalah yang tidak semestinya pada pemuda itu sebelum waktu yang tepat tiba. Semua kaisar lain terguncang mendengar kata-katanya. Saudara Merak, apakah Anda benar-benar ingin menjadikannya pewaris Gunung Merak Suci? Kaisar Voit adalah orang pertama yang berbicara dan bertanya. Melanjutkan melihat Kaisar Pivo, kaisar lainnya sama terkejutnya. Penerus Gunung Merak Suci adalah masalah serius, tetapi mereka belum pernah mendengar kaisar menyebutkan hal seperti itu sebelumnya. Apakah gagasan baru-baru ini berarti sesuatu akan terjadi? Bab 910, Pemilihan Resep Pil. Senyum misterius dan tenang tetap ada di wajah kaisar Pivo, membuat kaisar lain berspekulasi tentang makna tersembunyi di baliknya. Saudara Merak, kaisar surat tiba-tiba menyatakan. Pertama, ketahuilah bahwa saya tidak bermaksud untuk menyelidiki secara mendalam masalah warisan Gunung Merak Suci. Saya mengerti bahwa Pil King Zen memiliki bakat dengan Pil, tetapi dia memiliki beberapa prestasi bela diri untuk dibicarakan. Saya ragu semua orang akan puas secara internal dengan dia sebagai pewaris, hem. Kecuali dia membuktikan kemampuan bela diri yang luar biasa juga, tentu saja. Petik 2. Dia akan membuktikan dirinya. Bukankah sebuah kesempatan sudah muncul dengan sendirinya? Kaisar Pivo tersenyum penuh kebijaksanaan. Sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya dia pikirkan. Peluang, maksudmu pertempuran Marsial Pagoda Pertemuan itu, Kaisar lainnya juga melirik Kaisar Pivo. Setiap berita yang berkaitan dengan pewaris baru untuk Gunung Merak Suci menjadi perhatian pribadi semua orang yang hadir. Gunung Merak Suci adalah batu kunci yang menopang Veluriam selama ribuan tahun. Setiap perubahan itu akan mempengaruhi nasib kota secara langsung, sehingga tingkat perhatian tertentu diperlukan. Selain memberikan senyum ambigu, Kaisar Pivo tidak menanggapi keheningannya menghentikan Kaisar lain untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Bagaimanapun, Kaisar Pivo adalah penguasa kota yang sebenarnya. Meskipun Kaisar lain secara nominal setara dengannya, mereka sebenarnya hanyalah asisten. Veluriam Kapitel akan tetap sama tanpa Kaisar lainnya. Tanpa Kaisar Pivo, bagaimanapun, itu tidak akan pernah mencapai keunggulannya saat ini. Bahkan Kaisar Surah tidak dapat menyangkal fakta ini. Di meja juri, Pil King Bu telah mengakui kekalahan tanpa banyak perjuangan. Raja Pil lainnya yang sebelumnya bermusuhan dengan Jiang Chen bersyukur bahwa tidak ada dari mereka yang memprovokasi Pil King Shen. Mereka tidak terlalu menyukai kemungkinan nasib buruk menimpa mereka. Karena Pil King Bu tidak mencoba mengingkari janjinya setelah fakta, Jiang Chen mundur juga. Aku senang kamu begitu setia, Pil King Bu, dia tersenyum tipis. Dan aku juga senang menerimamu sebagai muridku. Namun, sadarilah bahwa karena saya secara resmi adalah tuanmu sekarang, Anda akan mendapat banyak masalah jika Anda mencoba menipu saya mulai hari ini dan seterusnya. Petik 2 Jangan khawatir, saya setuju untuk bertaruh di tempat pertama. Saya bisa menerima kerugiannya. Meskipun Pil King Bu kesal, dia setidaknya benar dengan kata-katanya. Dia agak terlalu angkuh dan kaku, tentu saja, tapi dia bukan bajingan pembohong. Selain itu, ada masalah sumpah surgawi juga. Jiang Chen tersenyum santai pada sikap Pil King Bu. Kalau begitu kita biarkan seperti ini, Anda seharusnya tidak merasa terlalu buruk tentang itu, meskipun mungkin Anda akan senang bahwa ini terjadi suatu hari nanti. Dia tidak hanya mendorong keuntungannya. Itu adalah kenyataan dari situasinya. Pil King Bu sangat beruntung memiliki dia sebagai master yang diberikan level Pil Dao yang sebenarnya, meskipun tidak ada orang selain dia yang tahu itu saat ini. Pertunjukan sampingan berakhir, dan pertempuran Pil Pagoda berlanjut. Sekarang setelah dua putaran pertama selesai, putaran berikutnya terkait dengan pemurnian Pil. Babak ini membutuhkan keterlibatan berat dari semua peserta. Lebih dari satu bulan waktu yang dialokasikan untuk penyelesaiannya. Setiap juri perlu mengajukan pertanyaan untuk menguji para peserta, seperti yang mereka lakukan selama putaran teori. Namun, keterampilan yang diuji kali ini adalah kemahiran peserta dalam proses pemurnian Pil. Setiap juri akan mengajarkan resep eksklusif kepada para peserta. Setelah mereka dilengkapi dengan bahan, para peserta kemudian akan memperbaiki Pil sesuai dengan intuisi mereka. Akhirnya, mereka akan dinilai berdasarkan kualitas produk jadi. Setiap juri memiliki waktu lima hari, satu untuk mengajarkan resep, tiga untuk waktu yang dibutuhkan kontestan untuk memperbaiki Pil, dan yang terakhir untuk memeriksa kualitas Pil. Dan menghitung hasilnya, tentu saja. Delapan juri berarti setidaknya empat puluh hari untuk kompetisi. Jiang Chen tidak menginginkan perlakuan khusus. Karena dia adalah juri terakhir yang tiba, dia secara sukarela menempatkan dirinya di slot waktu terakhir. Dengan begitu, ketujuh juri lainnya akan selesai sebelum gilirannya. Penghormatannya kepada hakim lain membuatnya mendapatkan pengurangan permusuhan dan peningkatan rasa hormat dari mereka semua. Itu normal bagi seorang pemuda yang menjadi idola seluruh kota untuk menjadi sombong. Jika dia ingin menuntut mereka, itu sepenuhnya haknya. Siapa hakim lain yang menolaknya? Tapi Pil King Chen mengikuti aturan surat itu. Dia memperlakukan orang lain dengan penuh hormat dan menawarkan diri untuk menjadi yang terakhir. Karakter seperti itu sangat luar biasa. Orang biasa merasa sulit untuk tetap tenang dalam menghadapi ketenaran. Jarang dan tidak terduga bagi seseorang untuk tetap tenang mengingat keadaan. Seorang pemuda yang mampu mengendalikan dirinya cukup terhormat. Bahwa dia berhasil mencapai prestasi seperti itu membuatnya lebih hebat dari banyak Raja Pil lainnya dengan pengalaman berabad-abad. Pertemuan pagoda Veluriam memiliki nada seperti sebuah festival. Meskipun itu terjadi selama satu tahun penuh, tidak ada yang pernah merasa bahwa itu melampaui sambutannya. Sebaliknya, mereka menikmati panjangnya. Jiang Chen memulai persiapan untuk resepnya sendiri. Dia memilih karya lain dari repertoar fraksi Pil Devian. Lagi pula, dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri di Veluriam dengan menggunakan ketenaran fraksi Pil Devian. Mengapa tidak melihat sandiwara itu sampai akhir? Resep yang ingin dia kemukakan kali ini adalah pil pembersih sum-sum seratus kali lipat. Sebagai pil yang dengan sempurna menjawab tuntutan pembudidaya pemurnian tubuh, itu adalah pil yang sangat baik untuk ceruknya. Selain memperkuat daging dan memperkuat tulang, yang tersisa dari luka lama yang sudah lama sembuh. Itu adalah efek langka untuk pil yang sama langkanya. Meskipun ada pil lain yang konon melakukan hal yang sama yang tersedia di pasaran, mereka sebagian besar biasa-biasa saja. Selain itu, mereka sering tunggal dalam fungsinya dan membawa sejumlah efek samping yang tidak diinginkan. Pil 100 Volt Marock Linset tidak memiliki efek samping apapun. Itu bisa membantu dalam kultivasi dan menyembuhkan tubuh seseorang. Itu memegang dua kegunaan dalam satu pil. Hal terbaik tentang itu, bagaimanapun, adalah bahwa siapapun dari pembudidaya alam asal hingga pembudidaya alam kaisar dapat menggunakannya. Tergantung pada kualitas pil, penggarap alam kaisar akan merasa agak kurang efektif, terutama mereka yang berada di puncak alam, tapi itu masih cukup bagus untuk mereka yang berada di peringkat bawah alam kaisar. Untuk pembudidaya alam bijak, itu adalah pil yang luar biasa dan terbaik. Setelah memutuskan resep pil, Jiang Chen dengan hati-hati memeriksanya untuk menentukan bagaimana tepatnya itu harus diajarkan. Dia berusaha keras untuk proses penjurian. Jika pil itu disajikan di Menara Taiyuan, itu pasti akan menyebabkan gelombang publisitas lagi. Tapi dia rela memberikan resep secara terbuka demi kompetisi. Bukan untuk ketenaran saja, tentu saja. Untuk apa tepatnya, Jiang Chen tidak bisa mengatakan dirinya sendiri. Mungkin itu untuk memberi wajah pada Gunung Merak Suci, atau mungkin resep pil tingkat ini tidak terlalu banyak untuk orang seperti dia. Terlepas dari alasannya, dia tahu betul bahwa resepnya pasti akan membayangi juri lain lagi. Itu bukan niat aslinya, tetapi dia tidak hanya ingin memberikan resep biasa untuk menunjukkan kebiasaan biasa saja. Merupakan perjuangan bagi para jenius pil yang hadir untuk memasuki seratus teratas. Sebagai hakim dan objek kekaguman, dia merasa sudah sepatutnya dia memberi mereka hadiah dan kesempatan. Kali ini, tidak ada hakim lain yang ingin bertaruh dengan Jiang Chen. Semua orang tahu betapa menakutkannya Raja Pil Muda itu. Siapapun yang ingin bertaruh dengan Pil King Zen harus bersiap untuk kalah terlebih dahulu. Tidak ada hal baik yang pernah datang dari taruhan dengannya, mulai dari hari pertama dia muncul di kota. Pada pembukaan Menara Taiyuan, Pil King Rong telah menantang Pil King Zen atas nama Mayastik Klan. Hasil, Klan Mayastik kehilangan salah satu toko mereka di Pasar Dewa Petani. Musuh kedua bahkan lebih tangguh, legenda Pil Fire yang gigi, Pil King Jilang. Itu mengakibatkan kerugian besar bagi Pil Fire City. Ketiga kalinya, yah, itu adalah Pil King Bu. Semua orang telah melihat bagaimana hasilnya. Jiang Chen yang sekarang adalah penunggang kuda kiamat, pertanda nasib buruk. Mungkin tidak apa-apa untuk membuat taruhan dalam mata pelajaran lain, tetapi bertaruh melawannya pada apapun yang berhubungan dengan Pil berarti kerugian besar. Jika ada ketidakpuasan sebelumnya, kemalangan Pil King Bu menghilangkan semua ide yang menyebabkan masalah. Segmen juri berlalu tanpa hambatan. Maklum, satu-satunya resep yang disajikan adalah untuk Pil dengan kualitas normal. Para hakim ini lebih suka menyimpan Pil terbaik untuk diri mereka sendiri. Itu biasa, tetapi tidak terlalu menantang bagi para jenius Pil. Tidak ada metode untuk membedakan antara tingkat keterampilan. Sejauh ini, babak pemurnian bahkan bisa disebut membosankan. Tujuh Kaisar bergelar melihat fenomena itu, tentu saja, tetapi sampai pada pemahaman diam-diam. Memiliki Raja Pil peringkat atas untuk berpisah dengan resep Pil eksklusif terbaik mereka tidak realistis. Tidak ada imbalan untuk melakukannya. Iya, setiap Raja Pil peringkat atas memiliki banyak resep hebat, tetapi siapa yang ingin memberikannya begitu saja demi mengajar kaum muda. Bahkan Kaisar Pivau tahu bahwa situasinya tidak bisa dihindari. Tetap saja, dia tidak terlalu senang dengan perilaku mereka. Saya ingin tahu apakah Jiang Chen akan sama kikirnya dengan Raja Pil lainnya. Raja Pil adalah hasil panen dari perwakilan tujuh Kaisar, tetapi mereka tidak membawa diri mereka dengan cara yang sesuai dengan fakta itu. Kaisar Fasea tiba-tiba tersenyum, Saudara Merak, saya mendengar bahwa kejeniusan Pil King Chen yang menakjubkan adalah karena bimbingannya dari seorang pertapa terpencil. Saya ingin tahu apakah dia akan menunjukkan kepada kita sesuatu yang luar biasa kali ini juga. Petik 2. Kaisar Pivau tertawa, jangan tanya saya. Saya juga tidak tahu siapa tuannya. Aku tahu satu hal, namun, dia bukan ancaman bagi Veluriam, melainkan anugerah. Kaisar Fasea juga tertawa. Dia ingin mempertanyakan identitas Pil King Chen, tetapi dia tahu juga siapapun bahwa itu tabu. Jika ada orang yang secara terbuka menanyai seseorang yang membuat Kaisar Pivau sangat optimis, bukankah orang itu hanya memberontak secara terbuka. Fasea adalah seorang Kaisar yang hebat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk menantang otoritas Kaisar Pivau, juga tidak mungkin, sungguh. Sejarah telah membuktikan kejelian Kaisar Pivau berkali-kali. Dia jarang salah tentang apapun. Kaisar Void memiliki pendapatnya sendiri. Jika anak ini dapat mengabaikan belenggu keuntungan dan membedakan dirinya dari pelit, maka saya akan mengubah pendapat saya tentang dia. Kaisar Pivau terkekeh. Maka Anda mungkin harus melakukan itu, Brother Void. Oh, apakah Anda positif, Saudara Merak? Ketertarikan Kaisar Void bangkit. Dia tidak memiliki penentangan terhadap Pil King Zen, dan bahkan sangat menghormati si jenius Pil muda atas kemenangannya atas Pil Firesity. Cukup yakin, ukuran hatinya jauh lebih besar daripada pria biasa. Kaisar Pivau membelai kumisnya, tersenyum. Akhirnya giliran Jiang Chen untuk mengajar dan menghakimi. Bab 911, Pil pembersih sum-sum seratus kali lipat. Tujuh hakim dihadapannya telah memberikan resep Pil yang cukup biasa. Meskipun resepnya tidak sepenuhnya biasa-biasa saja, tidak ada kejutan. Para jenius Pil yang berpartisipasi awalnya memiliki ilusi menerima beberapa resep Pil baru, tetapi meskipun resepnya baru, kualitasnya membuatnya sama sekali tidak berguna. Hanya resep Pil King Zen yang tersisa. Masih ada beberapa antisipasi, tetapi sudah sangat berkurang sejak awal ronde. Bahkan ada perasaan lesu di antara beberapa yang hadir. Jiang Chen bisa merasakan kesuraman di udara. Jika dia menjadi peserta, dia juga akan sedih dengan betapa ketatnya para Raja Pil peringkat atas. Saya yakin semua orang di sini sangat lelah setelah satu bulan bekerja keras. Tapi, Anda harus memberi perhatian khusus pada segmen selanjutnya ini. Resep Pil yang akan saya ajarkan bukan untuk yang terganggu atau membosankan. Terus terang, satu hari tidak cukup, terutama tanpa perhatian penuh Anda. Ini adalah Pil peringkat atas yang bahkan dapat digunakan oleh para pembudidaya alam kaisar. Pidato Jiang Chen seperti infus darah segar ke dalam tubuh para peserta. Mata mereka langsung menyala saat mereka melihat Jiang Chen, penuh antisipasi sekali lagi. Pil yang bisa digunakan oleh para pembudidaya alam kaisar. Jadi, Pil peringkat bumi. Kalau begitu. Petik 2. Ho, Pil peringkat bumi. Itu pasti cocok disebut Pil peringkat atas. Seperti yang diharapkan dari idola kota kita, Pil King Zen selalu murah hati. Petik 2. Haha, itu juga yang kupikirkan. Tidak mungkin Pil King Zen yang hebat akan mengecewakan kita. Astaga, Pil-Pil sebelumnya sangat membosankan. Petik 2. Para peserta tidak terlalu senang dengan resep-resep yang telah dipresentasikan para juri sebelumnya. Hanya karena itu adat bukan berarti itu bukan pengemis. Tanpa kompetisi, mereka tidak akan tertarik untuk mempelajari resep-resep seperti itu. Di sisi lain, Pil King Zen langsung membedakan dirinya dari orang-orang sebelum dia baik dalam ketenangan dan kemurahan hati. Dia bertindak dengan cara yang layak mendapatkan ketenarannya. Ada banyak diskusi dan sorak-sorai dari kerumunan karena itu. Jiang Chen tersenyum tipis. Dia tidak terlalu peduli untuk tidak mencuri perhatian juri lain lagi. Sejujurnya, dia punya keluhan sendiri tentang keegoisan mereka. Para hakim semuanya adalah Pil-Dao senior yang cukup terkenal. Itu normal bagi orang-orang seperti itu untuk membantu junior mereka. Mengapa membiarkan anak-anak pulang dengan tangan kosong dari festival langka ini? Bahwa para raja Pil ini tidak bisa memberi penghargaan sedikitpun kepada para pemuda pada saat seperti ini. Tidak heran Pil-Dao Veluriam tidak bisa melampaui Pil-Vire. Dalam hal pencapaian, itu bahkan bukan sepertiga dari saingan mereka, dan ini adalah salah satu alasannya. Dia telah memutuskan untuk memberikan Pil pembersih sum-sum seratus kali lipat dari pertimbangan ini. Sifatnya memungkinkannya dengan mudah diklasifikasikan sebagai Pil Peringkat Bumi. Relatif, Pil tujuh hakim lainnya semuanya sampah. Tidak ada kontes. Hati Jiang Chen tergerak ketika melihat mata para peserta dipenuhi emosi. Dia menekan kedua tangannya ke bawah untuk memberi isyarat diam. Dia jelas meremehkan bobot perintahnya. Isyarat tangan saja lebih efektif daripada kata-kata apapun. Setiap peserta menutup mulut mereka secara serempak, dan kebisingan langsung hilang dari arena. Dia sedikit terkejut, tapi kemudian tersenyum, inilah saat yang ditunggu-tunggu semua orang. Karena saya tidak ingin mengecewakan kalian, Pil yang saya sajikan hari ini memang Pil Peringkat Bumi. Itu disebut Pil Pembersih Sum-sum seratus kali lipat, dengan kekuatan untuk memperkuat otot dan sum-sum untuk setiap pembudidaya pemurnian tubuh. Selain itu, membersihkan efek samping dari luka lama yang telah lama sembuh, dan juga memperkuat meridian Anda. Dapat melakukan banyak hal, dan tidak memiliki efek samping. Sungguh, ini adalah salah satu Pil Pemurnian Tubuh terbaik yang tersedia di luar sana. Jiang Chen perlahan memperkenalkan Pil itu kepada pendengarnya yang tertawan. De, Pil Pembersih Sum-sum seratus kali lipat. Pil King Yi tidak bisa menahan diri untuk berkomentar dengan keras. Apa? Apakah Anda pernah mendengar tentang Pil ini sebelumnya, saudarai? Juri lainnya penasaran. Ekspresi Pil King Yi rumit saat dia melihatnya, terkesan. Ya, saya beruntung melihatnya di manual kuno, dia menganggu. Tapi tidak ada catatan resepnya di Veluriam Kapitel. Jika Pil ini menyebar, kelemahan Veluriam di area ini akan diperkuat. Setelah mengatakan ini, Raja Pil tiba-tiba berdiri. Pil King Zen, maaf mengganggu. Bolehkah saya mengatakan sesuatu di sini? Jiang Chen tersenyum mendengar seruan tiba-tiba Pil King Yi. Dia tahu bahwa Raja Pil tua memiliki sesuatu yang penting Tentu saja. Silakan lanjutkan, Pil King Yi. Petik 2. Pil King Yi menatap para peserta dengan tegas. Semuanya, teriaknya, Pil King Zen yang ingin mengajarimu resep luar biasa ini adalah sesuatu yang membuatku iri dan kagum. Namun, saya harus terlebih dahulu memainkan peran sebagai penjahat. Semua orang di sini harus membuat sumpah surgawi untuk tidak menyebarkan resep ini dari Veluriam Kapitel. Bahkan jika Anda mengajarkannya kepada orang lain, mereka juga harus setia kepada Veluriam. Kalau tidak, saya tidak bisa membiarkan resepnya diajarkan kepada Anda. Petik 2. Semua orang mengerti apa yang dia maksud, termasuk hakim lain, yang mengangguk setuju. Tentu, selalu ada perselisihan internal, tetapi sikap mereka terhadap musuh luar seragam. Tidak ada yang menginginkan sesuatu yang baik yang dimiliki Veluriam dicuri oleh vaksi lain, terutama vaksi seperti Pil Firesity. Resep Pil yang baik yang sampai ke tangan mereka seperti anak domba yang masuk ke rahang harimau. Veluriam sudah berada di posisi yang kurang menguntungkan melawan Pil Fire. Sama sekali tidak ada gunanya resep ini hilang dari mereka. Pil King Yi ingin memastikan bahwa ini tidak terjadi, permintaan yang digaungkan oleh hakim lain, dan bahkan Jiang Chen sendiri. Dia tidak ingin resepnya menjadi keuntungan orang lain yang tidak disengaja. Resep Pil panjang umur adalah pengingat yang sangat baik tentang masalah seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh resep tersebut. Itu hampir membuat para bajingan di Pil Fire menjadi jumlah uang yang tidak masuk akal. Dia ingin menghindari kesalahan yang sama. Meskipun Pil pembersih Sumsum seratus kali lipat tidak bisa dibandingkan dengan Pil panjang umur, Jiang Chen masih tidak ingin hasil kerjanya diambil begitu saja oleh Pil Firesity lagi. Itu bukan permintaan yang tidak masuk akal. Tidak ada peserta yang menentangnya, dan semua membuat sumpah surgawi yang sesuai untuk merahasiakan resepnya. Baru setelah itu Jiang Chen mulai mengajar. Pil pembersih Sumsum seratus kali lipat sepuluh kali, bahkan mungkin seratus kali lebih rumit daripada resep yang diberikan oleh hakim sebelumnya. Setiap peserta harus memberikan upaya seratus dua puluh persen untuk memahaminya. Untungnya, Jiang Chen telah banyak memikirkan bagaimana dia akan menyampaikan poin-poinnya yang lebih baik, mengurangi kerumitan resepnya sedikit. Tidak mungkin resep seperti itu dalam waktu sehari. Namun, proses belajar itu melelahkan dan menyakitkan bagi banyak orang, dengan hasil akhirnya hanya tujuh puluh atau delapan puluh persen kemahiran. Persisnya seberapa banyak yang berhasil mereka pelajari tergantung pada kekuatan pemahaman mereka sendiri. Jiang Chen telah mengajarkan semua yang dia butuhkan hanya dalam satu hari. Dia tidak akan mengulangi dirinya sendiri. Semua bahan sudah siap di awal hari kedua, dan proses pemurnian pun terjadi dengan baik. Kesulitan besar dari pil ini langsung terlihat sejak awal. Peserta yang lebih lemah hampir tidak berhasil menyimpan semua informasi mengenai proses pemurnian. Keberhasilan sangat tidak pasti, tetapi tidak ada yang mengeluh. Semua orang tahu seberapa besar peluang ini. Jika mereka dapat sepenuhnya memahami pil itu, itu akan menjadi manfaat seumur hidup bagi pemahaman mereka. Karena mereka telah diajari dengan cara yang sama persis, kurangnya pemahaman sepenuhnya dikaitkan dengan kelemahan mereka sendiri. Tidak ada yang perlu disesali. Altruisme Jiang Chen membuat hakim lain malu. Tidak ada kecemburuan atau antagonisme di sini. Jelas bahwa pil King Zhen benar-benar berada di level yang berbeda dari yang lain. Justru merekalah yang seharusnya merasa terhormat untuk berbagi posisi yang sama dengannya. Bahkan kaisar-kaisar besar di panggung mereka memiliki perasaan yang sangat campur aduk tentang dia. Kaisar Void mengucapkan kata-kata pujian yang tulus, Saudara Merak, Anda benar-benar mengenal Raja Pil Zhen ini dengan baik. Kedermawanannya tak tertandingi. Aku menyerahkan ini padamu. Kaisar besar lainnya juga terkesan. Kaisar Sura adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh. Dia menatap Jiang Chen, tenggelam dalam pikirannya, matanya memancarkan secercah sesuatu di dalamnya, hampir seperti dia ingin melihat menembusnya. Kaisar Pivo menerima reaksi semua yang hadir, meskipun dia sendiri tidak berkomentar. Senyumnya tetap ceria seperti biasanya. Dia sudah mengantisipasi tindakan Jiang Chen sepenuhnya. Jiang Chen adalah seorang jenius sejati, seorang pemuda dengan kekayaan besar yang dikunci oleh All Saying Eyes-nya. Dia tidak mungkin ditandingi oleh manusia yang cenderung bosan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Untuk 200 kandidat, proses pemurnian 3 hari adalah percobaan yang langka, pertempuran dan perjuangan. Bahkan Lin Yan Yu, yang telah keluar dari pil Firesity, terkejut dengan resep pil pembersih sum-sum seratus kali lipat. Dia tahu sekarang bahwa pil King Zen benar-benar orang yang sama dengan Taoise Huang, yang telah merawatnya di alam liar. Dia selalu berpikir bahwa Taoise Huang adalah seorang jenius dao bela diri. Baru saat ini dia menyadari mengapa pil King Zen memiliki reputasi yang begitu gemilang di Veluriam. Pil pembersih sum-sum seratus kali lipat ini sudah cukup menjelaskan. Lin Yan Yu telah menunjukkan penampilan luar biasa dalam dua ronde pertama pertempuran pagoda pil. Dengan cara karakteristik yang sama, pemahamannya tentang pil melampaui rekan-rekannya. Hanya butuh dua setengah hari dari tiga yang dialokasikan baginya untuk memperbaiki kuali pil seratus kali lipat. Dalam hal kecepatan, dia adalah yang pertama. Mengikutinya, beberapa orang lainnya menyelesaikan proses pemurnian mereka juga. Namun, lebih dari setengah peserta belum selesai pada akhir tiga hari. Skor mereka bisa dimengerti nol, tapi Jiang Chen tidak menyela mereka. Dia tidak akan melakukannya kecuali mereka menghentikan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Terkadang, proses pemurnian pil memperdalam pemahaman master pil tentang dao. Itu adalah kejadian langka dan sulit untuk ditiru dengan sengaja. Mengganggu mereka berarti mengganggu kultivasi mereka. Semua orang menyelesaikan pemurnian mereka pada hari keempat. Beberapa berhasil, sementara yang lain gagal. Jiang Chen tidak bereaksi terhadap kegembiraan atau kesedihan mereka. Dia telah memberi mereka kesempatan, terserah mereka untuk menangkapnya. Dia mulai menghitung skor. Kualitas pil Lin Yan Yu memungkinkan dia untuk mengambil posisi terdepan. Bahkan Jiang Chen terkesan dengan intuisi pil daonya. Tanpa ragu, Jiang Chen memberi master pil muda itu nilai penuh. Yang lain yang berhasil menyelesaikan dalam waktu tiga hari menerima skor mereka juga. Bab 912, dinominasikan sebagai tuan muda. Ketika Jiang Chen selesai menghitung hasilnya, skor keseluruhan dari segmen pemurnian telah diputuskan juga. Selanjutnya, skor gabungan dari ketiga segmen pertempuran pil dihitung dengan cepat. Kultivator pengembara Lin Yan Yu telah mengambil tempat nomor satu dan mengalahkan setiap pemuda bangsawan di Veluryum Kapitel. Ketika daftar peringkat ditampilkan, keributan terjadi. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang kultivator pengembara belaka akan mengalahkan setiap pemuda bangsawan dan jenius pil di Veluryum Kapitel. Untuk sementara waktu, semua orang mendiskusikan hasilnya dengan panas. Namun, skor telah dihitung dengan cermat oleh delapan juri. Secara alami, tidak akan ada kesalahan dalam hasilnya. Pil King Yi mulai mengumumkan hasilnya, daftar peringkat sudah keluar, dan 30 peserta teratas yang lulus tes adalah pemenang terakhir dari pertempuran pil pagoda. Sesuai dengan peringkat Anda, masing-masing dari Anda akan mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi di dalam pagoda pil. Selain itu, 100 pembudidaya pengembara teratas juga akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan faksi pilihan Anda sendiri, dan mengubah nasib Anda. Ketika dia mengatakan ini, semua 100 pembudidaya yang berkeliaran bersorak. Lin Yan Yu adalah satu-satunya yang tetap relatif tenang, tetapi para pembudidaya pengembara lainnya muncul seolah-olah mereka sudah gila karena gembira. Para pembudidaya yang berkeliaran pada akhirnya hanyalah para pembudidaya yang berkeliaran. Tidak peduli seberapa sombongnya mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak ada bandingannya dengan para pemuda bangsawan itu. Untuk seorang kultivator, pelindung membuat perbedaan dunia di dunia bela diri dao. Keturunan seorang kultivator pengembara mungkin masih menjadi kultivator pengembara. Hal-hal yang harus diperoleh oleh seorang kultivator pengembara sepanjang hidupnya mungkin sama dengan yang dimiliki oleh seorang keturunan bangsawan. Di samping Lin Yan Yu nomor satu, jenius terbesar kedua di antara para pembudidaya pengembara duduk di tempat ke-12 dalam daftar peringkat. Ini menunjukkan bahwa 100 pembudidaya pengembara teratas sebenarnya cukup jauh di belakang 100 pemuda bangsawan teratas. Para pembudidaya pengembara hanya memiliki 10 kursi dalam daftar peringkat, tetapi para pemuda bangsawan memiliki 20 kursi. Namun, semua orang yang telah berjuang menuju puncak kurang lebih memiliki potensi di dalamnya. Bahkan jika mereka tidak layak mendapatkan perhatian tujuh kaisar agung, tidak sepenuhnya sia-sia bagi mereka untuk memasuki keluarga aristokrat rata-rata atau klan besar. Tentu saja, 10 pembudidaya pengembara jenius yang berhasil mencapai 30 teratas adalah orang-orang yang benar-benar diminati. Secara alami, Lin Yanyu adalah pilihan paling populer dari mereka semua. Faktanya, pertarungan untuknya telah dimulai segera setelah hasil kontes pendahuluan diumumkan. Selain Gunung Merak Suci, yang mempertahankan sikap netral, setiap kekuatan lain kurang lebih telah melemparkan cabang zaitun kepada Lin Yanyu. Omong-omong, sekarang saatnya bagi para pembudidaya yang berkeliaran untuk memilih vaksi mereka. Kultifator pengembara Lin Yanyu, pembudidaya teratas di antara para pembudidaya pengembara. Silakan tentukan pilihan Anda. Petik 2. Lin Yanyu didorong ke atas panggung di depan mata semua orang. Pil King Yi tersenyum sambil menatapnya, Teman muda Lin, kamu sekarang dapat menyatakan pilihanmu di hadapan setiap orang di Veluriam Kapitel. Ingat, Anda tidak perlu takut pada apapun. Ikuti saja apa yang hati Anda katakan untuk Anda lakukan dan tentukan pilihan Anda. Meskipun Lin Yanyu adalah seorang pembudidaya pengembara dalam nama, dia sebenarnya adalah keturunan dari klan besar. Dia telah diberi pelatihan bangsawan sejak muda, jadi dia tidak takut berada di atas panggung. Dia menghabiskan beberapa waktu untuk memikirkan pilihannya, tetapi tekat di balik matanya sudah jelas sejak awal. Sambil menatap Jiang Chen, dia berkata dengan keras, Saya datang ke Veluriam Kapitel hanya untuk satu alasan, dan itu adalah untuk bergabung dengan Pil King Zen. Dia adalah satu-satunya pilihanku sejak awal, jadi aku akan bergabung dengan vaksi manapun dia berasal. Beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya mengapa seorang kultifator pengembara seperti saya akan begitu setia kepada Pil King Zen meskipun saya seharusnya tidak bertemu dengannya sebelumnya. Aku hanya bisa memberitahumu ini. Setengah tahun yang lalu, Pil King Zen menyelamatkan hidup saya dan mencerahkan saya tentang banyak hal. Tentu saja, Lin Yanyu sedang berbicara tentang waktu di hutan belantara yang sunyi. Namun, dia tidak berbicara secara rincin karena dia belum mendapatkan izin Jiang Chen untuk melakukannya. Gumaman berdesir di antara kerumunan ketika mereka mendengar kata-katanya. Fraksi tujuh kaisar besar sangat frustrasi. Hasil ini bahkan lebih tidak menyenangkan bagi faksi kaisar surah karena mereka mengira bahwa hampir pasti Lin Yanyu akan bergabung dengan mereka. Namun, pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal membuat Lin Yanyu bergabung dengan faksi mereka, tetapi mereka bahkan kehilangan Pil King Bu dalam prosesnya. Jelas bahwa faksi kaisar surah telah sepenuhnya dikalahkan dalam pertempuran pagoda Pil. Ketika Pil King Yi mendengar pilihan Lin Yanyu, wajahnya yang keriput segera berkembang menjadi senyum lebar. Seperti yang dia pikirkan, nama Pil King Zen memiliki semua kekuatan di dunia. Jika seseorang bertanya, dari faksi mana Pil King Zen berasal? Ya, tentu saja, Gunung Merak Suci. Ini adalah Veluriam Kapitel, jadi mengapa itu menjadi pertanyaan? Ini berarti kultifator pengembara Lin Yanyu bergabung dengan Gunung Merak Suci. Penambahan lipatannya, tanpa diragukan lagi, seperti menambahkan sepasang sayap pada harimau yang merupakan warisan pil dao Gunung Merak Suci. Gelombang emosi yang besar juga melonjak di dalam hati kaisar surah. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa Pil King Zen yang misterius ini telah mengubah keseluruhan Veluriam Kapitel. Pengaruhnya benar-benar mulai mengubah segala macam hal di dalam Veluriam. Tiba-tiba, kaisar surah mengingat kata-kata kaisar pivau sebelumnya dan berpikir keras. Para pembudidaya berkeliaran setelah Lin Yanyu terus membuat pilihan masing-masing. Gunung Merak Suci tanpa diragukan lagi masih merupakan pilihan paling populer dari semua kekuatan karena kehadiran Pil King Zen. Setidaknya 30 pembudidaya pengembara telah memilih untuk bergabung dengan Gunung Merak Suci dari 100 pembudidaya pengembara yang memenuhi syarat. Hasilnya, banyak benih bagus datang ke Gunung Merak Suci. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa yang lain tidak mengagumi Pil King Zen, mereka hanya memiliki pertimbangan dan keadaan mereka sendiri. Mereka tahu bahwa jika semua orang bergabung dengan Gunung Merak Suci, jumlah sumber daya dan tingkat perhatian yang mereka terima akan terpengaruh. Pemimpin peringkat, Lin Yanyu, sudah cukup untuk membuat mereka pucat dibandingkan, apalagi Pil King Zen yang legendaris. Dengan demikian, ketika para pembudidaya pengembara selesai memilih vaksi mereka, pertempuran pagoda Pil secara resmi mengumumkan penutupannya. Namun, karena tuntutan semua orang sebelumnya, Jiang Chen masih harus memberi kuliah selama 10 hari lagi. Setelah berdiskusi dengan semua orang, dia memutuskan bahwa kuliah akan dimulai 3 hari kemudian. Meskipun semua orang ingin mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, mereka tidak memaksanya untuk memulai lebih awal. Masih ada sekitar 1 bulan sebelum pertempuran Marsial Pagoda dimulai, jadi mereka punya banyak waktu. Mereka semua mampu untuk menunggu. Dapat dimengerti bahwa kuliah 10 hari akan membutuhkan sejumlah persiapan. Kuliah hanya akan lebih baik jika Jiang Chen bisa mempersiapkan semua yang dia butuhkan. Mereka bisa memahami perlunya permintaannya. Namun, Jiang Chen tidak menunda kuliah hingga 3 hari kemudian karena dia perlu mempersiapkannya dengan baik. Sebaliknya, dia perlu melaporkan semua yang dia pelajari dari hutan belantara yang sunyi kepada Kaisar Pivau. Di Gunung Merak Suci, wajah Kaisar Merak menunjukkan tingkat keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan munculnya lubang di segel itu pasti karena pengaruh aura iblis di area tersebut. Bisakah bencana iblis benar-benar tidak dapat dihindari? Kesedihan mendalam mewarnai nada suara Kaisar Pivau. Bahkan dia, seorang Kaisar Agung bergelar yang telah terkenal selama 3.000 tahun, merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Pandangannya tentang ras iblis selalu cukup luas dan berwawasan luas. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dia ubah begitu saja dengan kekuatannya sendiri. Anjing laut hutan belantara yang terpencil telah mengisolasinya dari dunia luar dan bahkan dia hanya bisa mencoba mengumpulkan sedikit informasi dari tepiannya. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam hutan belantara yang sunyi sama sekali. Dia hanya bisa menentukan beberapa gerakan ras iblis dan keadaan segel dengan mengamati fondasi formasi luar dan mengumpulkan beberapa petunjuk lainnya. Meskipun semua ini adalah bukti bahwa ras iblis sedang merencanakan sesuatu, mereka belum benar-benar mengamuk di seluruh negeri. Kaisar Pivau sangat sedih dengan sekelompok besar pembudidaya manusia yang telah terpikat ke alam liar yang sunyi melalui anjing laut yang compang kemping dan diubah menjadi makanan atau pion. Kamu melakukannya dengan sangat baik dalam hal ini, teman muda. Kaisar Pivau memujinya. Dia mengacu pada Jiang Chen yang menyegel lubang dengan formasinya dan mencegah pembudidaya manusia masuk. Selama lebih banyak pembudidaya manusia tidak terpikat ke alam liar yang sunyi, kebangkitan ras iblis dapat ditunda setidaknya untuk beberapa saat lebih lama. Jika tidak, jika jumlah pembudidaya manusia yang tak ada habisnya dipancing ke padang gurun yang sunyi dan berubah menjadi makanan atau boneka ras iblis, ras iblis hanya akan tumbuh lebih kuat. Meskipun menutup kembali lubang bukanlah rencana jangka panjang, itu adalah satu-satunya rencana yang dapat dipikirkan Jiang Chen saat itu. Saya hanya melakukan tugas saya, yang mulia. Namun, kebangkitan ras iblis hampir tidak bisa dihentikan. Menurut pendapat saya, mereka akan pecah dalam 10 tahun, atau paling buruk 3 tahun. Mereka pasti akan bangkit kembali, meninggalkan alam liar yang sunyi, dan menyerang wilayah manusia secara massal. Peringatan Jiang Chen sama sekali bukan hanya pembicaraan yang mengkhawatirkan. Dari keributan yang disebabkan oleh iblis bayangan dan iblis kayu di dalam hutan belantara yang sunyi, jelas bahwa ras iblis sudah mulai membuat persiapan. Hanya saja mereka belum bisa melakukan apapun dalam skala besar. Meskipun pembatasan di pintu masuk hutan belantara yang sunyi adalah segel untuk mencegah iblis memasuki dunia luar, itu juga merupakan penghalang bagi manusia. Bahkan jika para ahli dari ras manusia ingin memasuki hutan belantara yang sunyi, segel itu menghentikan mereka untuk melakukannya. Terlebih lagi, hutan belantara yang sunyi tidak diragukan lagi merupakan perlindungan terbaik yang dimiliki ras iblis. Bahkan jika umat manusia mengirim semua elit mereka dan bahkan jika ras iblis goyah di hadapan manusia, mereka masih bisa menyembunyikan diri di dalam hutan belantara yang sunyi. Oleh karena itu, meskipun sepertinya ras iblis baru saja mulai bergerak, ras manusia tidak memiliki banyak cara untuk melenyapkan mereka saat mereka masih lemah. Bagaimanapun, tanah belantara yang sunyi telah menjadi wilayah ras iblis sejak perang kuno. Setelah merenungkan situasi untuk waktu yang sangat lama, cahaya teka tiba-tiba bersinar di mata Kaisar Pivau, bahkan jika kebangkitan ras iblis tidak dapat dihentikan, itu bukan alasan bagi kami para pembudidaya untuk duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa. Teman muda, saya telah merasakan dao surgawi, dan saya mungkin dipanggil olehnya hanya dalam waktu seratus tahun. Saya harus melakukan sesuatu tentang ancaman ini sebelum itu terjadi. Saya hanya punya satu permintaan yang ingin saya buat hari ini, dan itu adalah untuk mentransfer warisan gunung Merak Suci ke tangan Anda. Petik 2 Apa? Jiang Chen terkejut. Meskipun ada beberapa janji di antara mereka berdua, dia masih berpikir bahwa keputusan Kaisar untuk menyerahkan kendali atas gunung Merak Suci kepadanya agak terlalu terburu-buru. Mengingat betapa mendesaknya situasi ini, kami tidak dapat mengambil langkah demi langkah lagi. Setelah pertemuan pagoda Veluriam selesai, saya akan menyatakan Anda sebagai Tuan Muda. Namun, meskipun Anda hanya akan dikenal secara nominal sebagai Tuan Muda, Anda sebenarnya akan menjadi orang yang memutuskan setiap masalah penting yang terjadi di gunung Merak Suci. Tapi bagaimana dengan Anda, yang mulia? Jiang Chen berseru. Aku akan menjadi perisaimu, tapi perhatian utamaku tidak akan diarahkan ke Veluriam Kapitel. Suara Kaisar Pivau terdengar jauh dan ditentukan secara heroik. Kamu berencana untuk pergi ke hutan belantara yang terpencil. Jiang Chen menangis tanpa sadar. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jika kepergianku dapat meningkatkan kesadaran semua orang tentang ras iblis, maka apapun yang terjadi, aku tidak akan menyesali keputusanku. Kaisar Pivau menghela nafas, saya tahu bahwa saya membuat hidup Anda sulit dengan meletakkan beban yang begitu berat di pundak Anda begitu cepat. Namun, kemunculan dan kesuksesan terbesar dari semua jenius dimulai dari tanah yang bermasalah. Bab 913, Pil Pinecerane Jiang Chen merasa seperti dia telah dibawa untuk naik. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi pidato Kaisar Pivau. Tanggung jawab. Tugas. Jiang Chen tidak tahu harus berkata apa. Jika ayahnya Kaisar Surgawi tahu tentang keadaannya saat ini, ayahnya tidak akan pernah mendorongnya untuk mengambil jalan keluar pengecut dan melarikan diri dari itu semua. Saya tidak tahu bagaimana saya akan melakukannya, yang mulia, tapi saya akan bekerja sekeras yang saya bisa. Bertemu langsung dengan tatapan tajam Kaisar Pivau, Jiang Chen membuat janji jantan. Bagus sekali. Saya berharap tidak kurang dari seseorang yang tak tertandingi seperti Anda. Sangat senang, Kaisar Pivau menghujani Jiang Chen dengan pujian. Saya tidak tahu mengapa saya merasakan ini, tetapi saya merasa bahwa Anda adalah satu-satunya yang dapat menghancurkan penghalang tak terlihat yang menahan benua jurang ilahi. Hanya Anda yang bisa mengakhiri kekacauan yang berperang ini. Kata-katanya tidak berdasar, meskipun mata maha melihatnya hanya terbuka sampai tingkat tertentu, dia masih bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Keberuntungan seputar nasib Jiang Chen adalah salah satunya. Ini bukan pertama kalinya Jiang Chen mendengar kata-kata serupa dari Kaisar Merak. Namun, dia tidak terlalu optimis. Benar, kultivasinya telah melihat peningkatan yang signifikan akhir-akhir ini, tetapi benua Divin Abyss masih diselimuti misteri. Ada banyak hal yang dia tidak mengerti. Domain manusia, domain ras lain, padang gurun yang sunyi, bahkan benua miriat abyss yang sangat tersembunyi. Jiang Chen belum bisa menyatukan semuanya. Namun, ada satu hal yang pasti, benua jurang ilahi bukanlah sembarang pesawat fana biasa. Banyak rahasia yang harus dia ungkap. Untuk saat ini, Jiang Chen merasa tidak perlu terlalu memikirkannya. Overtinking tidak ada artinya tanpa kekuatan untuk mencocokkan. Ketenangannya memperkuat keyakinan Kaisar Pivau pada masa mudanya. Pemuda lain manapun mungkin akan bangga dengan keberhasilannya. Namun, Kaisar melihat ketidak pasifan yang berbeda pada masa mudanya yang tidak sesuai dengan usianya yang sebenarnya. Kali ini, yang mulia, saya ingin berbicara sedikit tentang ras iblis. Apakah ada hal khusus yang Anda ingin saya sampaikan? Kaisar Pivau berhenti pada saat itu. Ras iblis. Itu benar, saya ingin mempublikasikan resep saya untuk melawan iblis kayu. Keseriusan Raja Pil Muda itu terhormat dan terpuji. Anak baik, ini adalah formula yang berharga, sama seperti pil pembersih sum-sum seratus kali lipat. Kesiapan yang Anda tunjukkan dalam menyajikannya begitu saja membuat banyak orang lain yang lebih menonjol malu. Jiang Chen tidak berpikir itu adalah sikap yang sangat agung. Dia tidak perlu menghasilkan uang dari formula ini. Tidak mungkin dia bisa tetap tanpa cedera jika terjadi invasi iblis dalam hal apapun. Mengambil untung dalam keadaan seperti itu akan menjadi tidak bermoral. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Merak, Jiang Chen meninggalkan Gunung Merak Suci untuk mempersiapkan kuliah 10 harinya. Dia menemukan Jisan di pinggiran gunung tepat saat dia pergi. Yang terakhir tampak bersorak ketika dia melihat Jiang Chen keluar. Saya pikir yang mulia akan menahan Anda beberapa hari lagi, saudara. Mata Jisan penuh dengan kekhawatiran dan perhatian. Jiang Chen tahu mengapa pemuda itu menunggu. Bukankah kita bersaudara? Saudara Ji. Dia menepuk bahu tuan muda itu. Aku tidak akan membiarkan klan naga melingkar jatuh ke pinggir jalan. Tuan klan telah memperhatikan saya berkali-kali. Kami akan membicarakannya lebih banyak setelah kami kembali. Petik 2. Kata-kata Jiang Chen meyakinkan Jisan. Dia tahu bahwa dia berteriak gembira, menarik lengan Jiang Chen. Mari kita bicara lebih banyak di kediaman tuan. Tuan klan juga sangat ingin bertemu denganmu. Tuan tua itu bisa dimengerti cukup cemas. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dan mengangguk. Kekhawatiran apapun adalah murni alami. Hanya sedikit pria yang bisa menentang ancaman kematian. Tuan klan berada di penghujung hari-harinya. Seorang pria yang lebih lemah kemungkinan sudah ketakutan setengah mati dengan pendekatan kematiannya setiap hari. Wajah klan tuan itu penuh dengan senyum ketika dia melihat kedatangan Jiang Chen di kediaman. Pilking Zen, sudah lebih dari setengah tahun. Kultivasi Anda telah meningkat lagi, bukan? Petik 2. Jiang Chen sangat sopan, menunjukkan rasa hormat kepada tuan klan sebelum tertawa. Kamu sendiri terlihat cukup baik, tuan klan. Kesehatanmu tampaknya baik, setidaknya akhir-akhir ini. Tuan klan tersenyum kecut. Saya dapat mempertahankan ini selama sekitar dua atau tiga tahun lagi, tetapi mengingat bagaimana keadaannya, saya tidak berpikir itu akan cukup waktu bagi mereka untuk berubah. Sikap yang mulia Pivau cukup tidak jelas. Banyak yang berpikir bahwa Kaisar Shuro akan naik tahta setelah yang pertama pensiun. Sebagai klan terkemuka di bawah Kaisar Pivau, paling-paling saya berharap kita akan mengalami disintegrasi mutlak. Petik 2. Kehancuran. Jiang Chen harus tertawa mendengarnya. Aku tahu kamu selalu melihat ke depan, klan Lord, tapi bukankah itu terlalu berlebihan? Tidak? Tidak, tidak sama sekali. Ekspresi tuan klan Koiling Dragon sangat serius. Jika Kaisar Shura mengambil alih, semua orang dari gunung tapi itu tidak akan terjadi pada kami klan dan rumah, kan? Kita akan terbiasa menjadi contoh bagi orang lain. Dengan Kaisar Shura di pucuk pimpinan, hal seperti itu belum tentu terjadi, tapi itu cukup mungkin. Ada banyak musuh tersembunyi untuk klan yang menonjol seperti naga melingkar. Setiap perubahan pada orang-orang yang berkuasa berarti perubahan pada bawahannya masing-masing. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa klan naga melingkar tidak akan tersentuh. Saudaraku, tidak ada orang luar di sini, jadi maafkan ketergesaanku. Benarkah Anda telah memperoleh biji ek dari Klutpain Bung Lon tak terlihat. Ini adalah masalah yang lebih penting bagi Ji San. Dia ingin tahu tentang hal itu tanpa penundaan. Tuan klan Koiling Dragon memandang ke arah Jiang Chen dengan minat yang sama briliannya. Apakah aku tipe orang yang akan bercanda tentang itu? Jiang Chen meraih udara dengan santai dan menghasilkan biji di antara jari-jarinya. Apakah itu? Apakah itu biji Klutpain? Tuan muda Ji San sangat gembira. Matanya bukan satu-satunya yang tertuju pada biji pohon ek itu. Tuan klan Koiling Dragon menatap tajam ke arahnya dengan fiksasi mematikan, seolah-olah itu adalah sumber hidupnya. Ya, dengan biji pohon ek dan jantung Klutkren ini, kami memiliki kedua bahan utama yang dibutuhkan untuk pil pinecerane. Bahan yang tersisa mudah didapat. Jiang Chen mengangguk. Lalu, kapan itu bisa disempurnakan? Ji San bukan orang yang tergesa-gesa, tapi dia juga tidak bisa duduk diam dengan sesuatu yang begitu erat hubungannya dengan Raja Klan Koiling Dragon. Dalam skema yang lebih besar, itu secara langsung mempengaruhi nasib klan. Menyempurnakannya, akan membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha. Jiang Chen menghela nafas pelan. Mengapa kamu tidak bisa menghubungi tuanmu? Tubuh Tuan Klan Koiling Dragon bergetar. Dia sangat tertarik dengan jawaban atas pertanyaan itu. Selama dia mau, saya akan membayar berapapun harganya. Apapun yang dimiliki klan naga melingkar adalah miliknya. Petik 2. Ini bukan masalah harga. Jiang Chen tersenyum. Aku benar-benar tidak bisa menghubungi tuanku. Dia adalah pria yang menyendiri, dan saya telah mencoba metode yang dia berikan kepada saya tanpa banyak keberhasilan. Mungkin dia telah pergi ke tempat yang tertutup dari dunia luar. Apa? Ekspresi Raja Klan Koiling Dragon menjadi kusam sekaligus. Ji San panik. Apakah tidak ada cara lain? Mungkin tidak dalam jangka pendek. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Namun, tuanku mengajariku cara memperbaiki pil pada suatu waktu. Hah? Kesedihan Ji San digantikan dengan semangat baru. Kalau begitu kamu juga bisa memperbaiki pilnya, kan? Tuan Klan Koiling Dragon mencengkeram pegangan kursinya. Dia menatap Jiang Chen, tidak tahu bagaimana perasaannya. Jiang Chen tidak menyangkalnya. Ya, tapi saya belum pernah memperbaiki pil itu sebelumnya, jadi saya kira saya hanya memiliki peluang 50% untuk sukses. Petik 2. Tuan Klan Koiling Dragon sangat gembira. Saya berani bertaruh bahkan dengan 10%. 50% lebih dari cukup. Jika tuanmu benar-benar tidak dapat dihubungi, aku harus mengandalkanmu sebagai gantinya, teman kecil. Petik 2. Ji San meraih bahu Jiang Chen juga. Saudaraku, kamu secara alami beruntung. 50% untukmu setidaknya 70 hingga 80 untuk orang lain. Dia menjadi bersemangat sekaligus, mengabaikan keputus asaan sebelumnya. Bahan apalagi yang kamu butuhkan. Aku akan pergi mempersiapkan mereka sekarang. Jangan terburu-buru, Jiang Chen tertawa masam. Memurnikan pil pinecerane bukanlah permainan anak-anak. Aku butuh waktu untuk mengingatnya dan mencari tahu. Jika saya terburu-buru ke dalamnya, tidak mungkin saya akan berhasil. Petik 2. Benar? Benar, burukku. Ji San dengan cepat mengubah nada suaranya. Ya, kamu harus meluangkan waktu dan memikirkannya. Saya akan menyiapkan bahan sementara itu. Petik 2. Jiang Chen memberikan biji pohon ek itu kepada Ji San. Simpan bijinya untuk saat ini. Saya akan memberi Anda daftar sebentar lagi. Memurnikan pil. Yah, itu harus menunggu sampai pertemuan selesai. Dia mengangkat kepalanya ke Tuan Clan Coiling Dragon. Apakah Anda bersedia menunggu, Tuan? Haha, pertemuan pagoda Veluriam hanya berlangsung beberapa bulan lagi. Aku bisa menunggu selama itu. Saya ingin tahu berapa lama proses pemurnian akan memakan waktu. Petik 2. Pil pinecrane adalah pil peringkat langit, dan karenanya sulit untuk dicoba. Jiang Chen melakukan beberapa matematika mental cepat sebelum memberikan perkiraan konservatif. Di mana saja antara 15 hingga 60 hari. Tuan Clan Coiling Dragon menghela nafas lega pada kutipan itu. Oke, kalau begitu aku akan sabar menunggu kabar baikmu. Jika Anda berhasil melakukannya, Clan Naga melingkar akan selamanya berhutang budi kepada Anda. Sebagai penguasa klan yang hebat, jarang sekali Raja Clan Coiling Dragon mengatakan hal seperti itu. Mem, saya akan menulis daftar materi, lalu saya harus melakukan persiapan kuliah. Aku pergi. Harap bersabar. Tuan Clan Coiling Dragon tertawa. Haha, tidak masalah. Oh, Later, lihat teman kita keluar untukku. Mereka berdua meninggalkan wilayah Clan Naga melingkar. Jiang Chen menulis daftar itu, lalu memberikannya kepada Jisan. Saudaraku, saya tidak berpikir Anda mengatakan yang sebenarnya di depan Tuan Clan. Seberapa yakin Anda benar-benar tentang menyempurnakan Pil pinecrane? Jisan tidak bisa tidak bertanya. Bukankah kamu sudah mengatakannya? Jiang Chen tersenyum. 70 hingga 80 persen yakin. Setinggi itu? Benarkah? Jadi pada dasarnya kamu benar-benar yakin? Jisan tercengang. Pil pinecrane hanyalah pil biasa untuk Jiang Chen di kehidupan sebelumnya. Itu bukan pil tingkat dewa, jadi dia tidak menyangka akan mendapat masalah dengan itu. Tapi, Jiang Chen belum cukup memulihkan kemahiran pilnya ke tingkat kehidupan sebelumnya. Lebih jauh lagi, membuat jaminan kosong bukanlah gayanya. Bab 914 menaklukkan Pil King Bu. Ketika dia kembali ke menara Taiyuan, Jiang Chen disambut oleh situasi yang sama sekali berbeda. Duo ayah dan anak Wei sekarang dikesampingkan dalam operasi menara. Mereka tahu sebanyak itu dan tidak punya niat untuk menentangnya. Sikap mereka benar-benar cocok untuk posisi mereka. Saat ini, House Wei mengandalkan Jiang Chen, bukan sebaliknya. Semua orang di Veluriam Kapitel tahu itu. Jika Pil King Zen tidak muncul tiba-tiba, duo ayah dan anak Wei akan lama mati. Bertindak sebagai hakim dalam pertempuran pil pagoda sudah merupakan kehormatan yang luar biasa. Semua hakim lainnya adalah bawahan langsung dari Kaisar Agung yang bergelar. Jiang Chen adalah satu-satunya pengecualian. Pil King Zen berasal dari menara Taiyuan saja, yang memiliki ikatan tak terbantahkan dengan House Wei. Selanjutnya, Jiang Chen benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri selama pertempuran. Dia bahkan menjadi lebih bereputasi daripada gabungan ketujuh hakim lainnya. Gelar, Master Pil terbaik di Veluriam, sekarang menjadi miliknya. Jiang Chen hari ini adalah yang terbesar di Veluriam dalam hal pil, apakah metriknya adalah kekuatan, bantalan, atau ketenaran. Setelah percakapan singkat, Jiang Chen dengan jelas melihat perbedaan dalam sikap ayah dan anak Wei. Mereka menjadi jauh lebih rendah hati, dan dia belum terbiasa. Namun, perubahan watak ini benar-benar dapat dimengerti mengingat peningkatan ketenaran dan status Jiang Chen. Perbedaan stasiun berarti perbedaan mencolok dalam cara seseorang menampilkan diri juga. Jiang Chen tidak berencana untuk mengubahnya, karena jujur, mau bagaimana lagi. Sebaliknya, dia menyeringai pada senyum rendah hati kepala House Wei. Kepala rumah, Anda harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. House Wei harus siap menjadi klan yang hebat suatu hari nanti. Petik 2. Menjadi klan yang hebat. Wei Tian Xiao berkedip. Aku, aku tidak yakin apakah aku siap untuk memikirkannya. Itu bukan karena kurangnya ambisi. Keadaan saat ini rumit. Pemerintahan lanjutan Kaisar Pivau atas Veluriam sendiri dipertanyakan. Sebagai faksi di bawah Kaisar Pivau, masa depan House Wei bergantung pada identitas penguasa Veluriam. Tanpa ini telah diputuskan dengan benar, masa depan mereka tidak memiliki kejelasan. Jangan tertipu oleh penampilan, kepala rumah. Anda harus bergerak maju tanpa ragu-ragu ketika saatnya tiba. Itu bukan tempat Jiang Chen untuk mengatakan lebih banyak. House Wei adalah faksi pertama yang dia kenal di Veluriam Capital. Itu wajar baginya untuk ingin membantu mereka bangkit. Mendengar ini, Wei Tian Xiao merenungkan situasinya sebentar. Tampaknya ada makna tersembunyi dalam kata-kata Jiang Chen, tapi dia tidak bisa menebak dengan tepat apa itu. Saat mereka berbicara, ada pengumuman dari luar. Kepala rumah, Pil King Zen, ada pengunjung yang menyebut dirinya Pil King Bu. Dia memiliki janggut putih, tetapi mengatakan dia adalah murid Pil King Zen. Petik 2. Jiang Chen harus tersenyum memikirkannya. Pil King Bu adalah Raja Pil berpangkat tinggi yang setia kepada Kaisar Sura yang telah kalah taruhan darinya selama pertempuran pagoda Pil. Sepertinya lelaki tua itu tidak berencana untuk mengingkari. Biarkan dia masuk. Jiang Chen tidak takut akan hal itu. Jika lelaki tua itu menarik kembali kata-katanya, sumpah surgawi yang ada akan menghakiminya dengan tepat. Pil King Bu memiliki banyak hal dalam pikirannya. Biasanya, dia tidak akan melirik duo ayah dan anak House Wei terlepas dari bangsawan mereka. Namun, dia tahu posisi seperti apa yang harus dia ambil. Dengan tawa tak berdaya, dia menganggup ke arah mereka setengah memberi salam. Wei Tian Xiao sangat senang bahwa Raja Pil berpangkat tinggi dan perkasa sekarang sangat jujur. Pil King Bu bertingkah seperti anak kecil yang menunggu hukuman. Dia tidak berani memikirkannya dan meraih lengan baju Wei Jie. Jir, mari kita berangkat sebentar. Kita harus membiarkan Raja Pil berbicara sendiri. Petik 2. Pil King Bu berdiri dengan canggung di tempatnya setelah duo ayah dan anak House Wei pergi. Dia menggosok tangannya tanpa henti. Terlepas dari kekalahannya, masih sulit bagi seseorang dengan posisinya untuk merendahkan diri terlalu banyak. Dia berhasil hanya beberapa frase setelah jangka waktu yang lama. Pil King Zen, orang tua ini mengaku kalah. Mengapa Anda tidak menetapkan aturan Anda? Selama Anda tidak mempermalukan saya, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Petik 2. Setelah menjalani kehidupan yang cukup sukses selama bertahun-tahun, Pil King Bu hanya ingin mempertahankan reputasinya. Hal-hal lain sebagian besar tidak material. Kamu malu. Jiang Chen tersenyum. Seseorang hanya menerima rasa hormat ketika mereka menghormati orang lain. Jika Anda tidak mempermalukan diri sendiri sejak awal, kesempatan apa yang akan saya miliki? Tapi kamu adalah muridku sekarang, jadi tidak perlu lagi menyalahkanmu. Katakan padaku, apakah akan ada pembalasan jika kamu meninggalkan Kaisar Sura? Jika demikian, beritahu saya dan saya akan menyelesaikannya. Petik 2. Pil King Bu tersenyum kecut, saya adalah orang tua yang mengabdikan seluruh hidup saya untuk Pil Dao. Saya tidak punya istri dan anak, saya juga tidak punya saudara. Pembalasan apa yang mungkin terjadi? Saya hanya memiliki beberapa pond daging di tubuh saya. Jika dia menginginkannya, maka biarkan dia datang. Tidak mungkin aku akan menarik kembali kata-kataku. Ekspresi serius lelaki tua itu memberitahu Jiang Chen bahwa dia lebih suka berada di sisi buruk Kaisar Sura daripada melanggar janjinya. Bagaimanapun, dia adalah pria taruhan yang terhormat. Biarkan dia datang. Jiang Chen mencibir. Kau, muridku, aku tidak akan membiarkan dia datang begitu saja. Tapi saya memperingatkan Anda sekarang juga, jangan berpikir untuk mengalihkan pikiran Anda ke tempat lain. Anda adalah murid saya sekarang, jadi saya sarankan Anda menghentikan desain apapun untuk mengubah pikiran Anda nanti. Pengkhianat dua kali jarang menemui akhir yang baik. Leher Pil King Bu menegang. Dia merasa terhina secara pribadi. Jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu. Dia berteriak, aku bukan pengkhianat. Jiang Chen tersenyum, tetapi tidak membenarkan pernyataan itu. Dia memandang Pil King Bu sejenak sebelum melanjutkan, mungkin menurutmu agak memalukan menjadi muridku, tapi bahkan orang seperti Pil King Lu Feng memohon untuk menjadi seperti itu. Jika saya tidak memiliki kebutuhan yang besar untuk orang-orang, saya tidak akan begitu tertarik untuk mengambil Anda sebagai murid saya sendiri. Wajah Pil King Bu membiru, lalu ungu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, dari ekspresinya, jelas bahwa dia tidak sepenuhnya menerima situasinya. Jiang Chen tersenyum. Tidak ada orang lain di sini. Jika Anda masih tidak menghormati saya, saya bisa memberi Anda kesempatan lain untuk menantang saya. Topiknya tidak relevan. Jika Anda bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari saya, saya akan memberi Anda kebebasan lagi. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Meskipun dia menginginkan bantuan Pil King Bu, Jiang Chen tidak ingin Raja Pil menyimpan hal negatif yang tersisa di dalam hatinya. Setiap pendaftaran orang tua itu harus dilakukan dengan ketundukan sepenuhnya dan sepenuhnya. Seseorang harus menghilangkan semua ketidakpercayaan dari hati seorang pria sebelum dia bisa digunakan. Jiang Chen tidak ingin bantuan jangka panjang dari seseorang yang membencinya untuk alasan apapun. Pil Raja Bu penasaran, bagaimana Raja Pil muda bisa semurah ini? Aku memberimu kesempatan, jika Anda tidak memiliki keberanian untuk mengambilnya, maka itu bukan urusan saya. Jiang Chen berkata dengan setengah tersenyum. Dada Pil King Bu terangkat, matanya melotot. Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Kamu terlalu banyak bicara. Tunjukkan gerakan Anda, jika Anda punya. Jika tidak, maka tetaplah di tempat. Jiang Chen kesal. Pil King Bu tidak marah dengan sikap pemuda itu. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan pil. Aku tidak akan menantangmu untuk hal lain. Selama Anda berhasil menganalisis pil ini dan memberi tahu saya bahannya, saya akan sepenuhnya yakin. Bahkan setengah sudah cukup untuk mengamankan kesetiaan saya. Petik 2. Raja Pil Tua telah mengumpulkan semua keberaniannya untuk mengatakan ini. Dia menghubungkan kekalahannya sebelumnya dengan kurangnya perawatan, jadi dia masih tidak puas tentang hal itu. Tersenyum tipis, Jiang Chen memberi isyarat agar Pil King Bu meletakkan pil itu. Dia mengalihkan pandangannya ke pil itu. Pil ini telah diturunkan selama 300 tahun, bukan. Apakah itu unik? Jiang Chen tersenyum tenang saat dia bertanya. Ekspresi terkejut melintas di mata Pil King Bu. Tetap saja, dia tidak tergerak. Jangan mengujiku. Analisis pil ini terlebih dahulu. Petik 2. Jiang Chen menemukan keteguhan pria tua itu lucu, dan mengambil pil di antara jari-jarinya dengan santai. Tiba-tiba, sedikit senyum mengejek bermain di wajahnya. Dia melemparkan pil berharga Pil King Bu langsung ke tempat sampah di sampingnya. Kamu, wajah Pil King Bu diwarnai amarah. Kamu bisa mempermalukanku, tapi kamu tidak bisa mempermalukan pil tuanku. Saya. Apakah Profound Dreamweaver pil benar-benar layak untuk dihargai seperti ini? Itu hanya versi yang tidak sempurna. Anda belum menyimpan ini selama beberapa abad terakhir, bukan. Tingkat ejekan Jiang Chen jelas di wajahnya. Faktanya, Profound Dreamweaver pil bukanlah sampah sama sekali. Jiang Chen hanya bertindak dengan cara yang dilebih-lebihkan untuk menghancurkan bagian terakhir dari martabat dan ego Pil King Bu. Jiang Chen tahu bahwa seorang lelaki tua yang keras kepala seperti dia tidak mungkin kehilangan akal sehatnya dengan mudah. Dia hanya akan melakukannya setelah egonya benar-benar hilang. Kamu, kamu mengenali pil ini. Seluruh orang Pil King Bu berantakan. Wajahnya berubah warna beberapa kali, dan dia mulai gagap. Matanya menyembunyikan Jiang Chen melengkungkan bibirnya, apakah kamu pikir semua orang sama bodohnya denganmu? Menyimpan sampah sebagai harta karun? Tentu saja tidak. Pil King Bu berwarna abu-abu seperti abu. Jiang Chen telah mendaratkan pukulan persegi kerahang. Pil itu telah diberikan kepadanya oleh tuan pertamanya sejak lama, di ranjang kematian yang terakhir. Tuannya telah memberinya pil dengan tangan tua dan jompo. Pil itu adalah mahakaryanya, kata lelaki tua itu, tetapi pil itu tidak lengkap. Jika dia mampu memperbaiki Pil Dreamweaver mendalam yang nyata, maka hidupnya akan benar-benar lengkap, puas sampai mati. Salah satu permintaan yang dibuat oleh tuannya adalah bahwa Pil King Bu, sebagai muridnya, harus berhasil menyempurnakan Profound Dreamweaver Pil. Raja Pil selalu menganggap permintaan itu sama pentingnya dengan perintah kekaisaran. Namun, dia berusia lebih dari seribu tahun, namun mimpi tuannya masih belum terpenuhi. Karena itu, dia mengeluarkan pil itu dengan sengaja membuat hidup Jiang Chen sulit. Dia tidak menyangka bahwa pil yang dia hormati akan diperlakukan sebagai sampah di mata Pil King Chen. Pil yang diminta tuannya untuk dia selesaikan dengan tulus di ranjang kematiannya adalah sampah bagi yang lain. Pil King Bu ingin menyerang, tetapi tidak bisa. Dia hanya tidak memiliki kepercayaan diri. Pil King Chen secara langsung menyebut nama Pil itu dengan begitu mudah. Mungkin itu benar-benar sampah di mata Raja Pil Muda. Bab 915, Penyerahan Lengkap. Pil King Bu memiliki pandangan yang rumit di matanya. Kemarahan dan keluhan yang awalnya dia rasakan perlahan berubah menjadi penyerahan tak berdaya. Ini karena dia tahu bahwa kesenjangan antara kahliannya dan Raja Pil Muda itu terlalu besar. Cakrawala pemuda itu begitu jauh dan kekuatannya begitu besar sehingga dia bisa menghancurkan bahkan mendiang tuan Pil King Bu dengan kurang dari satu jari. Sebelum menjadi titan, Pil King Bu menyadari bahwa dia tidak dapat menyelamatkan bahkan sedikitpun kebanggaan. Dengan cemberut, dia berjalan ke tempat sampah dan mengambil pil yang rusak dengan mata merah. Kemudian, dia menyekanya dengan lembut, seolah-olah dia sedang menyeka hartanya yang paling berharga. Hanya ketika pil itu benar-benar bersih, dia akhirnya menyimpannya dengan hati-hati. Mendiang tuannya telah meninggalkan pil ini saat dia menarik napas terakhirnya. Bahkan jika itu tidak berharga. Jiang Chen sedikit terkejut dan tergerak saat melihat tindakan Pil King Bu. Sekarang dialah yang merasa sedikit menyesal. Dia bisa melihat bahwa pil ini sangat penting bagi Pil King Bu. Meskipun pil itu sampah dan cacat, bagi Pil King Bu itu mungkin kenang-kenangan yang layak mempertaruhkan nyawanya untuk dilindungi. Emosi suci membuat Jiang Chen menyadari bahwa dia mungkin sedikit berlebihan sekarang. Dia mengetuk meja dengan ringan dan menatap Pil King Bu. Oleh Bu, pil ini mungkin kenang-kenangan yang kamu warisi dari Tuanmu, dan karena itu, mungkin memiliki arti khusus untukmu. Jadi saya minta maaf. Pil King Bu tampak sedikit terkejut saat dia menatap Jiang Chen. Dia jelas tidak mengharapkan Pil King Chen yang arogan untuk meminta maaf padanya. Saya tidak meminta maaf karena pil ini luar biasa atau apa. Saya minta maaf karena emosi yang Anda investasikan dalam pil ini mengagumkan. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Pil King Bu tertawa masam dan berkata dengan sedih, pemenang adalah raja, jadi kamu boleh mempermalukanku sesukamu. Oleh bu ini benar-benar hilang sehingga aku bahkan kehilangan pakaian dalamku. Jiang Chen tidak bisa lagi melihat jejak arogansi atau non-penerimaan di wajah orang lain lagi. Hanya ada rasa ketidakberdayaan yang mendalam yang secara alami akan mengikuti setelah pukulan telak. Pil Dreamweaver yang mendalam adalah pil yang membuat penggunanya masuk ke dalam mimpi. Itu dapat meredam, memperbaiki, dan meningkatkan kesadaran seorang kultifator. Yang lebih menakjubkan adalah kemampuannya untuk memperbaiki semua kerusakan pada kesadaran seseorang, tidak peduli seberapa parahnya. Oleh karena itu, Pil Dreamweaver mendalam benar-benar Pil kelas 1. Sayangnya, proses pemurnian Pil khusus ini cukup banyak gagal. Jiang Chen berbicara terus terang. Pil King Bu terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kamu tahu bagaimana cara memperbaiki profound Dreamweaver Pil? Jiang Chen tersenyum. Bagaimana saya bisa mengenalinya pada pandangan pertama jika tidak? Pil Dreamweaver yang mendalam adalah Pil yang sering saya perbaiki untuk latihan ketika saya berusia 10 tahun. Dia sengaja mengatakan ini dengan santai. Namun, itu masih menyebabkan otot di wajah Pil King Bu berkedut sebagai tanggapan. Perbandingan itu mulai membunuhnya. Pil Dreamweaver yang mendalam adalah Pil yang sering dia perbaiki untuk latihan ketika dia berusia 10 tahun. Apakah Pil ini benar-benar tidak penting? Apakah itu benar-benar Pil yang digunakan Raja Zen yang berusia 10 tahun untuk mengasah keterampilannya? Meskipun tuannya gagal mengungkap misterinya meskipun telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menelitinya. Masuk akal bahwa Pil yang bisa digunakan untuk latihan adalah barang biasa yang bisa dibeli di jalanan. Bisakah Pil King Zen benar-benar mampu menjadi mewah ini sejak dia berusia 10 tahun? Apakah dia benar-benar mengesankan? Apakah kamu ingin belajar? Jiang Chen tersenyum penuh arti pada Pil King Bu. Meskipun Pil King Bu sangat ingin mengajukan penolakan yang sombong, memikirkannya saja sudah terasa seperti dia melakukan kejahatan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggup pada Pil King Zen, meskipun wajahnya yang keriput memerah merah cerah segera setelah itu. Dia merasa seperti anak kecil yang mengeluarkan air liur pada permen lollipop yang lezat, dengan Pil King Zen menjadi paman yang mencurigakan yang mencoba menculiknya dengan itu. Atau kamu tidak mau? Senyum Jiang Chen sangat menjengkelkan sehingga mengundang pukulan ke hidung. Pil King Bu tersenyum kecut, Pil King Zen, jika niatmu adalah untuk mengolok-olokku, maka aku harus mengakui bahwa kamu telah berhasil. Pil Dreamweaver yang mendalam adalah penyesalan yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh tuanku sebelum dia meninggal. Sebelum dia menarik napas terakhirnya, dia menginstruksikan saya untuk menyempurnakan dan menyempurnakan Pil Dreamweaver mendalam yang sebenarnya. Petik 2. Jiang Chen mengangguk, struktur dasar dari Profound Dreamweaver Pil ini benar, tetapi ada begitu banyak detail yang salah dalam formula Pil ini sehingga Anda dapat menghabiskan 10 masa hidup untuk mencoba memperbaikinya dan masih belum menemukan apapun. Apa? Jiang Chen tersenyum dan menatap Pil King Bu, aku mengatakan yang sebenarnya. Anda telah hidup selama lebih dari seribu tahun, bukan. Anda juga telah menghabiskan cukup banyak waktu mencoba untuk memperbaiki Pil Dreamweaver mendalam, bukan. Apa yang harus Anda tunjukkan untuk itu? Petik 2. Pil King Bu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Realitas adalah nyonya yang kejam, dan kebohongan ada di bawahnya. Jiang Chen mengulurkan tiga jari dengan ekspresi, aku tahu itu, di wajahnya. Jika Anda mau belajar dari saya, saya dapat menjamin bahwa Anda akan menguasai metode pemurnian Pil Dreamweaver yang mendalam dalam waktu tiga hari. Apa? Tiga hari? Kali ini Pil King Bu sangat terkejut sehingga dia hampir curiga bahwa telinganya telah gagal pada saat yang kritis. Tiga hari. Ini bukan makan atau jalan yang mereka Pil Dao mencakup spektrum yang luas dan sangat mendalam. Di mana orang akan menemukan Pil yang bisa dikuasai dalam tiga hari. Kau tidak percaya padaku, Jiang Chen tersenyum, jika saya membiarkan Anda mengajarkan Pil pembersih sum-sum seratus kali lipat saya kepada siswa Anda, menurut Anda berapa hari mereka akan mempelajarinya. Setelah berpikir sejenak, Pil King Bu menjawab dengan kekalahan, saya mungkin perlu sekitar satu bulan. Pada catatan itu, dia tiba-tiba mengangkat alisnya, bisakah Anda benar-benar mengajari saya cara memperbaiki Pil Dreamweaver yang aman. Jika kemampuan pemahamanmu tidak terlalu buruk, satu setengah hari sudah cukup. Pil King Bu mulai merasa otaknya tertinggal. Satu setengah hari, apakah dia baru saja mengatakan bahwa saya dapat belajar dalam satu setengah hari apa yang gagal dipahami oleh Tuhan saya setelah seumur hidup. Jika Tuanku mendengar ini di dunia bawah, dia mungkin akan sangat marah hingga dia melompat keluar dari peti matinya, bukan? Setelah ragu-ragu dalam penderitaan yang bertentangan untuk sementara waktu, Pil King Bu akhirnya mengambil keputusan dan berbicara dengan keras. Pil King Zen, jika Anda benar-benar dapat mengajari saya Pil Dreamweaver yang mendalam ini dan menyelesaikan keinginan terakhir Tuanku untuk selamanya, Anda dapat memerintahkan sekantong tulang ini sesuka Anda di masa depan. Saya akan dengan rela mematuhi setiap perintah Anda dan tidak merasa sedikitpun kengganan. Petik 2 Apakah kamu akhirnya memikirkan semuanya? Jiang Chen tersenyum tipis. Pil King Bu mengangguk dengan tegas, tidak, tetapi tidak ada keraguan bahwa kamu puluhan dan ratusan kali lebih baik daripada aku. Aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri jika aku tetap keras kepala. Pil King Bu adalah pria yang sombong dan pemarah. Kekurangannya semua sangat jelas. Namun, dia juga bukan tanpa jasa. Satu, dia adalah orang yang menepati janjinya. Dua, dia adalah pria yang dikagumi para ahli. Jika ada seorang ahli yang lebih kuat darinya dan orang ini berhasil mendominasi berkali-kali, dia akan mendedikasikan seluruh kesetiaannya kepada ahli ini. Jiang Chen tidak berencana untuk membuang-buang napas lagi. Dia mengambil kuas dan secari kertas dan menulis formula Profound Dreamweaver Pil dalam naskah yang indah. Ketika dia selesai, dia mengacungkan lengan bajunya dan mengirim formula pil terbang menuju Pil King Bu. Ini adalah formula pil dan wawasan pemurnian dari pil Dreamweaver yang mendalam. Saya telah menulis semuanya di sana dengan jelas, jadi jika Anda memiliki kekuatan pemahaman yang baik, Anda perlu waktu paling lama satu setengah hari untuk memahami semuanya. Jika tidak, Anda mungkin perlu tiga hingga lima hari. Ingat janjimu, gerakan Jiang Chen memiliki pembawaan alami seseorang yang berkuasa, dan Pil King Bu menangkap formula pil secara tidak sadar sambil merasa terkejut. Untuk beberapa saat dia terdiam dan tidak yakin harus berkata apa. Jiang Chen sudah melangkah keluar. Saya akan berkultivasi secara tertutup selama dua hari agar saya bisa mempersiapkan isi kuliah saya. Saya harap Anda akan benar-benar memahami formula pil pada saat saya keluar. Ketika itu terjadi, Anda akan bergabung dengan saya dan bertindak sebagai pendukung saya selama kuliah. Jika Jiang Chen adalah orang lain, kata-katanya akan menyebabkan semua orang di Velorium Capital menganggak kaget. Tapi karena dia adalah Jiang Chen, tidak ada yang mengira dia salah mengatakan sesuatu seperti ini. Ketika punggung Jiang Chen akhirnya menghilang dari ruangan, Pil King Bu akhirnya sadar kembali dan melihat formula pil. Dia hanya melihat melalui beberapa baris sebelum ekspresinya berubah tiba-tiba. Dia segera mulai membaca dengan serius dengan tangan gemetar. Semakin banyak dia membaca, semakin serius ekspresi Pil King Bu. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya tanpa sadar bergetar sebagai tanggapan. Jelas bahwa dia telah melihat sesuatu yang sangat membuatnya gelisah. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan bibir gemetar, Pil Dreamweaver yang mendalam sebenarnya nyata. Detail halus ini, semuanya adalah kesalahan tuanku saat itu. Jadi alasan mengapa saya menghabiskan setengah hidup saya untuk meneliti menggunakan temuan tuan saya dan tidak menghasilkan apa-apa adalah karena ada terlalu banyak tempat di mana dia salah. Tidak heran. Pil King Bu menarik napas sekali dalam-dalam. Formula pil yang dipegangnya terasa seberat gunung tai. Dia tidak pernah berpikir bahwa Pil King Zen akan benar-benar memberinya formula pil yang sebenarnya. Menurutnya, setidaknya ada 80% kemungkinan bahwa Pil King Zen akan mempermalukan dan mengolok-oloknya jauh lebih sulit dipercaya daripada imajinasinya. Formula pil ini sangat sederhana dan langsung. Itu menunjukkan semua kekurangan dalam pemikirannya ketika dia mempelajari pil itu. Selain itu, rincian ini dinyatakan dengan cara yang sangat logis. Dia yakin bahwa informasi yang tertulis pada formula pil itu bukan hanya omong kosong palsu. Dia, dia hanya melihat pilku beberapa kali, tapi dia masih berhasil menemukan begitu banyak masalah dan mengidentifikasi semua masalah intinya. Apa itu level pil dao yang sebenarnya? Pil King Bu tiba-tiba merasa sangat dingin. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Pil King Zen ini tidak terduga. Dia hampir tidak percaya bahwa dia, seekor katak di dalam sumur, telah mengeluarkan tantangan terhadap seseorang yang sebesar dia. Apakah itu kerugian yang tidak pantas? Tidak, sama sekali tidak. Tiba-tiba, Pil King Bu merasa seolah-olah dia tercerahkan. Jika seseorang belajar tentang jalan yang benar di pagi hari, maka dia mungkin mati di malam hari tanpa penyesalan. Bahkan, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkin benar-benar merupakan hal yang baik untuk kehilangan taruhan itu. Pil King Bu sendiri terkejut dengan pemikiran itu. Kenapa dia berubah secepat ini? Ini tidak seperti dia. Tetapi ketika Pil King Bu melihat formula pil di tangannya sekali lagi, dia membuang semua reservasi dan berjalan cepat menuju pintu. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk meneliti formula ini. Dua hari kemudian, Jiang Chen keluar dari kultivasi pintu tertutupnya. Ia sudah selesai mempersiapkan isi ceramahnya. Saat dia melangkah keluar, dia segera melihat seseorang berdiri dengan hormat di pintu masuk. Dia memiliki kedua lengan ke samping dan ekspresi kekaguman besar di wajahnya. Oleh Bu, Jiang Chen tampak terkejut. Pil King Bu maju selangkah dan berlutut dengan kedua lututnya. Tolong terima rasa hormatku, Tuan. Setelah itu, Pil King Bu bersujud dengan kaku pada Jiang Chen. Ketika ritual formalisasi guru murid selesai, Pil King Bu tidak terburu-buru untuk bangkit. Sebaliknya, dia berkata dengan tulus, Tuan, oleh Bu adalah murid Anda mulai sekarang. Kamu boleh memukul atau memarahiku sesukamu. Murid Anda bersedia menerima hukuman apapun atas pelanggaran saya sebelumnya terhadap Anda, Tuan. Petik 2. Jika ada, sikap Pil King Bu menunjukkan bahwa dia tidak akan rugi. Ada pepatah yang menyatakan bahwa seseorang tidak menamparkan orang yang tersenyum. Menimbang bahwa Pil King Bu benar-benar tunduk padanya, Jiang Chen tidak lagi melihat kebutuhan untuk meremehkannya lebih jauh. Saya melihat bahwa kekuatan pemahaman Anda tidak buruk, oleh Bu. Apakah kamu sudah menguasai profound dreamweaver Pil? Jejak kegembiraan melintas di matanya. Jika bukan karena ajaran Anda, saya mungkin benar-benar telah menghabiskan sepuluh kehidupan dalam kegagalan total. Pengetahuan Anda tentang Pil Dao sedalam laut, dan oleh Bu menerima kekalahan dan penyerahannya dengan penuh sukacita, Tuan. Petik 2. Tiba-tiba, teriakan aneh terdengar dari luar, oleh Bu, dasar bajingan tak tahu malu. Saya tidak percaya Anda mengambil Tuan saya dari saya. Dengarkan di sini, Anda. Saya menjadi murid Tuan terlebih dahulu, jadi Anda lebih baik memanggil saya kakak laki-laki Anda mulai sekarang. Mereka tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa pemilik suara itu. Itu tidak lain adalah Pil King Lu Feng mulai meratap ketika dia melangkah masuk dan melihat Jiang Chen. Tuan, mengapa kamu begitu bias? Semua formula pil yang Anda berikan kepada saya tidak sama dengan bahkan satu pil Greenweaver yang mendalam. Bisakah Anda benar-benar menyebut perlakuan yang tepat untuk kakak laki-laki senior ini? Petik 2. Landak tua ini sudah mulai menyebut dirinya kakak laki-laki. Pil King Bu Yang Geli tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Secara teknis, Pil King Lu Feng telah memasuki pengawasan tuannya lebih awal daripada dia, jadi sepertinya tidak ada yang salah dengan cara dia berbicara pada dirinya sendiri.